Kembalinya pendekar Raja Walip Part 13. Jilid 37. Cikeng melihat kesempatan baik, ia pikir perempuan ini dalam keadaan kurang waras, mungkin sudah gila, kalau sekarang tidak lekas kabur hendak tunggu kapan lagi. Maka cepat ia tarik Cikeng dan berkata dengan menyeringai, lekas pergi saja, tampaknya dia merasa berat untuk membunuh kau. Habis berkata ia menarik Cikeng sekuatnya dan berlari keluar pintu sana. Cikeng menjadi linglung melihat wajah Xiao Leong ii, seluruh badan terasa lemas tak bertenaga, karena tarikan Cikeng itu ia menjadi terhuyung-huyung dan ikut berlari keluar. Cepat Cikeng mengeluarkan ginkangnya untuk berlari cepat, semula Cikeng ditarik oteh Cikeng tapi segera ia pun dapat mengeluarkan ginkang sendiri. Kedua adalah jagoan Coan Chin Pei angkatan ketiga, maka lari mereka ini sungguh cepat melebih lari kuda, mereka menyusur kian kemari di jalan-jalan dalam kota, sebentar saja mereka sudah sampai di pintu gerbang sebelah timur. Di pintu gerbang itu ada penjaga belasan anggota Kei Pang dan dua regu prajurit, anggota Kei Pang yang menjadi pemimpin kenal pada Cikeng dan Cipeng sebagai tosu dari Coan Chin Pei. Bicara tentang kedudukan kedua tosu itu terhitung Su Heng Kwe Ching, maka demi mendengar Cikeng bilang ada urusan penting harus keluar benteng, kebetulan waktu ku tiada serangan dari pasukan musuh, maka cepat diperintahkan membuka pintu benteng. Begitu pintu gerbang baru terbuka sedikit, cepat sekali Cikeng lantas melompat keluar disusul oleh Cipeng, selagi. Orang Kei Pang itu memuji kehebatan ginkang kedua tosu itu, mendadak sesosok bayangan putih berkelebat keluar benteng pula, dengan terkejut ia membentak, siapa itu? Namun bayangan orang itu sudah lenyap, waktu ia melongo keluar benteng, karena Fajar baru menyingsing, belasan meter di depan masih remang-remang tertutup oleh kabut, maka tiada sesuatu pun yang kelihatan. Diam-diam anggota Kei Pang itu mengomel. Ia pikir barangkali matanya sendiri yang mulai lamur sehingga pandangannya kabur. Cikeng berdua masih terus berlari hingga belasan li jauhnya baru berani melambatkan lari mereka. Dengan khawatir dan bersyukur pula Cikeng mengusap keringat dingin yang membasai dahinya sambil menggumam, wah, bahaya, sungguh bahaya. Tapi waktu ia berpaling ke belakang, tanpa terasa kakinya menjadi lemas, hampir saja jatuh terjungkal. Kiranya tidak jauh di belakangnya itu sudah berdiri seorang perempuan muda berbaju putih dan sedang memandangnya dengan melenggong, siapa lagi di akalau bukan si Yau Liong Li. Sungguh kaget Cikeng tak terperikan, ia menjerit satu kali dan segera menarik tangan Cikeng untuk diajak lari pula, sungguh tak tersangka olehnya bahwa si Yau Liong Li yang dikiranya sudah jauh ditinggalkan di kota Siang Yang sana. Tau-tau masih mengintil di belakangnya, cuma kera berjalan nona itu tidak bersuara, meski mengintil dalam jarak dekat juga tidak diketahuinya. Sekaligus ia berlari agak jauh barulah dia coba menoleh ke belakang, dilihatnya si Yau Liong Li menguntit di belakang dalam jarak tetap, seperti tadi. Dengan pikiran bingung dan takut Cikeng segera tancap gas lebih kencang sambil menyeret Cikeng. Dia tidak berani lagi sering dua menoleh, sebab setiap kali memandang ke belakang, setiap kali pula hatinya bertambah takut, lambat laun kakinya mulai lemas, rasanya tangan yang memegangi lengan Cikeng mulai tak bertenaga lagi. L.N. Sute, katanya kemudian, kalau sekarang dia mau membunuh kita boleh dikatakan sangat mudah, tapi dia tidak melakukan hal ini, ku kira dia pasti mempunyai maksud tertentu. Maksud tertentu apa tanya Cikeng? Ku kira dia ingin menawan kita, lalu membongkar perbuatanmu yang kotor itu di depan para ksatria agar nama baik Cho An Chin Pei akan runtuh habis-habisan. Hati Cikeng terkesiap terhadap mati hidupnya sendiri sebenarnya tak terpikir lagi olehnya, kalau saja Xiao Leong Li akan membunuhnya pasti dia takkan melawan, tapi jika mengenai nama baik Cho An Chin Pei, betapapun ia harus membelanya mati-matian, apalagi jika runtuhnya kehormatan Cho An Chin Pei itu disebabkan oleh perbuatannya. Teringat alasan ini dia menjadi khawatir juga, segera larinya bertambah cepat mendampingi Cikeng. Kedua orang berlari ke daerah yang sunyi dan sukar dicapai orang lain, terkadang mereka menoleh, tapi Xiao Leong Li selalu berada dalam jarak puluhan meter di belakang. Dengan Ginkang Ko Bong Pei yang tiada tandingannya itu, kalau mau sebenarnya dengan mudah Xiao Leong Li dapat melampaui kedua buruannya. Cuma dia memang masih pulos, jalan pikirannya sederhana, menghadapi persoalan maha besar ini dia menjadi bingung dan tidak tahu cara bagaimana harus bertindak. Karena itu terpaksa ia hanya mengintil saja di belakang mereka, selalu dalam jarak itu dua saja tapi juga tidak membiarkan lolosnya kedua orang itu. Pikiran Cipeng dan Cikeng memangnya sangat bingung, apalagi Xiao Leong Li terus menguntik dan tidak diketahui apa maksud tujuannya, makin dipikir makin takut mereka. Mereka berlari dari pagi hingga siang, dari siang hingga sore hari sudah enam tujuh jam mereka berlari-lari kesetanan, betapapun kuatnya tenaga dalam mereka akhirnya juga terempas empis, langkah pun mulai sempoyongan dan tidak sanggup berlari cepat lagi. Dalam pada itu panas matahari yang menyengat itu telah membuat mereka mandi keringat, malahan juga lapar dan haus, ketika tiba-tiba nampak di depan ada sebuah sungai kecil, mereka menjadi nekat. Mereka pikir andaikan akan tertangkap di situ masa bodohlah, begitulah mereka terus menjatuhkan diri di tepi sungai kecil itu dan minum air sekenyangnya. Dengan pelahan Syao Leong Li juga mendekati sungai bagian hulu, ia pun meropair untuk diminum, permukaan air sungai mencerminkan seorang nona jelita berbaju putih dengan ikal rambut hitam dan wajah cantik molek laksana Dewi Kahyangan. Tapi, perasaan Syao Leong Li serasa hampa, dukanya tidak kepalang sehingga cermin dirinya itu tidak menariknya melainkan termangu-mangu saja memandangi bayangan sendiri di dalam air itu. Sambil minum air, Cikeng berdua senantiasa, melirik Syao Leong Li, melihat nona itu termangu-mangu seakan-akan lupa daratan pada dunia fana ini, cepat mereka saling memberi isyarat, dengan pelahan mereka berbangkit dan berjalan berjengket dua menjauh ke sana. Beberapa kali mereka menoleh dan melihat si nona masih termenung memandang air sungai, segera mereka percepat langkah terus berlari ke depan. Mereka mengira sekali ini pasti dapat lolos dari kuntitan Syao Leong Li, siapa duga, ketika kebetulan Cipeng berpaling, ternyata si nona sudah menginti lagi di belakang mereka. Seketika muka Cipeng pucat pasti seperti mayat, serunya, sudahlah, sudahlah Tio Suheng, kita toh tak dapat lolos, terserah saja apakah dia akan membunuh atau mencincang kita, habis berkata ia terus berhenti dan berdiri di situ. Cipeng menjadi gusar dan membentak, kau mati juga pantas, tapi mengapa aku harus mati bersamamu segera ia tarik tangan Seng Sute untuk diajak lari pula. Akan tetapi Cipeng sudah putus asa dan tidak ingin lari lagi, dasar Cipeng memang pemberang, tanpa berbicara lagi sebelah tangannya terus menggampar. Mengapa kau pukul aku teriak Cipeng dengan gusar? Melihat kedua orang itu saling hantam lagi, Syao Leong Li menjadi haran. Pada saat itulah dari depan sana tampak mendatangi dua penunggada kuda, rupanya dua kurir Mongol yang bertugas mengirim surat atau berita pikiran Cipeng bergerak, Dengar suara tertahan ia berkata pada Cipeng, mari kita rebut kuda mereka. Kita pura-pura berkelahi supaya tidak menimbulkan curiga Syao Leong Li. Cipeng menurut, mereka pura-pura berhantam lagi sambil menggeser ke jalan raya, karena jalan terhalang, kedua para jurid Mongol itu menahan kuda mereka sambil membentak-bentak. Tapi Cipeng mendadak melompat ke atas, seorang satu seketika kedua para jurid Mongol itu disodok terjungkal ke bawah kuda rampasan itulah mereka terus kabur cepat ke utara. Kedua ekor kuda itu adalah kuda perang piihan, perawakannya gagah dan larinya cepat. Waktu mereka menoleh, ternyata Syao Leong Li tidak mengejar lagi, maka legalah hati mereka. Mereka terus melarikan kuda ke utara, belasan li kemudian sampailah mereka pada jalan persimpangan tiga. Dia melihat kita kabur ke utara, sekarang justru membelok ke timur, kata Cikeng sambil membelokkan kuda ke kanan dan diikuti Cipeng. Menjelang maghrib, sampailah mereka di suatu kota kecil. Sehari suntuk mereka berlari tanpa mengisi perut barang sedikitpun, sudah tentu mereka sudah lelah dan lapar. Segera. Mereka mencari suatu warung makan dan pesan satu piring daging dan beberapa bakpau. Sambil duduk menunggu daharan, hati Cikeng masih berdebar-debar mengenang bahaya yang dihadapinya tadi. Ia tidak tahu mengapa Syao Leong Li melulu menguntit saja dan tidak segera turun tangan. Dilihatnya Cikeng juga duduk menunduk dengan muka pucat dan seperti orang linglung. Tidak lama makanan yang dipesan telah disuguhkan, segera mereka makan minum. Belum seberapa lama, tiba-tiba terdengar suara ribut di luar, seorang sedang mementak-bentak dan bertanya siapa pemilik kedua ekor kuda ini. Mengapa berada di sini dari logat suaranya agaknya orang Mongol? Cikeng berdiri dan mendekati pintu, dilihatnya seorang perwira Mongol dengan beberapa anak buah sedang bertanya mengenai kedua ekor kuda rampasan Cikeng berdua itu, pelayan rumah makan tanpa ketakutan dan menyembah. Lantaran seharian di Uber Syao Leong Li dan rasa dongkol Cikeng belum terlampiaskan. Dan kini ada orang mencari gara-gara, segera ia tampil ke muka dan berteriak, kudaku, ada apa? Dapat dari mana? Tanya perwira itu. Miliku sendiri, pedui apa denganmu? Jawab Cikeng. Tatkala mana di utara siang yang sudah berada dalam pendudukan pasukan Mongol, rakyat Song hidup di bawah penindasan secara kejam, mana ada orang berani bersikap kasar terhadap perwira Mongol. Tapi lantaran melihat perawakan Cikeng gagah dan kuat, membawa pedang pula, diam-diam perwira itu rada juri, ia lantas tanya pula, kau dapat beli atau mencuri? Beli atau mencuri apa? Jawab Cikeng dengan gusar. Kuda ini adalah piaraanku sendiri. Tangkap mendadak perwira itu memberi abadua serentak beberapa prajurit itu mengerubut maju dengan senjata terhunus. Hektometer, berdasarkan apa kalian menangkap orang, bentak Cikeng sambit merabat pedangnya. Berani kau melawan, maling kuda jengek perwira Mongol itu. Haha, barangkalikah sudah makan hati macan, maka berani melawan perwira markas besar? Hayo kau mengaku mencuri tidak berbareng ia menyingkap bulu paha belakang kuda hingga kelihatan cap bakar dua huruf Mongol. Rupanya setiap kuda perang Mongol pasti ditandai dengan cap bakar untuk menjelaskan kuda itu termasuk pasukan dan kelompok mana, Cikeng merampas kuda itu di tengah jalan, sudah tentu ia tidak tahu seluk beluk tanda cap bakar sega. Karena itu ia menjadi tak bisa menjawab. Tapi dia sengaja berdebat secara ngotot, siapa bilang kuda perang Mongol? Di tempat kami banyak juga kudayat, kami beri cap bakar seperti ini. Memangnya tidak boleh dan melanggar aturan. Perwira itu menjadi gusar, belum pernah ada orang yang berani membantah padanya, masakah sekarang ada maling? Kuda yang malah menantangnya. Segera ia melangkah maju terus hendak mencengkeram baju dada Cikeng. Akan tetapi tangan kiri Cikeng menakis dan membalik, tangan perwira itu berbalik kena dipegangnya. Menyusul tangan kanan Cikeng terus mencengkeram punggung perwira itu dan diangkat ke atas, setelah diputar beberapa kali terus dilemparkan. Tanpa ampun perwira itu terbanting ke dalam sebuah toko barang pecah belah, seketika terdengarlah suara gemerantang nyaring berturut-turut, rak mangkok piring dan barang-barang porselin lain sama roboh dan hancur berantakan. Muka perwira itu pun babak belur terluka oleh pecahan beling serta tertindih oleh rak yang ambruk. Cepat para para jurid Mongol memberi pertolongan sehingga lupa menangkap orang. Cikeng terbahak-bahak gembira dan masuk kembali ke warung makan untuk meneruskan daharannya tadi. Karena ribut-ribut itu, toko dua yang tadinya buka dasar seketika sama tutup pintu. Tetamu yang sedang makan di warung itu pun segera buyar. Maka jumlah tentara Mongol terkenal ganas dan kejam, tapi sekarang ada orang hon memukuli perwira Mongol, Maka akibatnya dapatlah dibayangkan, bukan mustahil seluruh kota akan di bumi hanguskan. Belum banyak Cikeng mengisi perutnya, tiba-tiba kuasa rumah makan itu mendekatinya dan berlutut di depannya. Cikeng tahu maksud orang, pasti khawatir perusahaannya ikut terkena getahnya, maka minta penyelesaian sebaik-baiknya. Dengar tertawa ia lantas berkata, jangan khawatir kau, setelah makan kenyang segera kami angkat kaki dari sini. Tapi kuasa rumah makan itu tetap menyembah dengan muka pucat. Cikeng lantas berkata kepada Cikeng, rupanya dia takut bila kita pergi, sebentar lagi pasukan Mongol akan datang minta pertanggungan jawabnya. Ia memang lebih cerdik daripada Cikeng, setelah berpikir sejenak, segera ia berkata pula kepada kuasa rumah makan itu. Lekas ambilkan lagi dataran yang lezat, apa yang telah kami perbuat, adalah tanggung jawab kami sendiri, kenapa mesti takut? Kuasa rumah makan itu mengiakan dengan girang, cepat ia merangkak bangun dan memerintahkan daharan ditambah dan membawakan arak pula. Sementara itu perwira Mongol yang babak belur itu telah dibangunkan anak buahnya dan dibawa pergi. Dengan tertawa Cikeng berkata kepada Cikeng, LN Sute, sudah seharian kita kenyang tersiksa, sebentar biarlah kita lambrak mereka sepuasnya. Cikeng hanya mendengus saja tanpa menanggapi sementara itu pelayan sibuk membawakan daharan, sesudah makan lagi sekadarnya, mendadak Cikeng berbangkit. Pelayan yang ladeni di sebelahnya dihantamnya hingga terjungkal. Keruan si kuasa rumah makan kaget, cepat ia mendekati dan minta maaf bila ada kesalahan pelayanan tapi kaki Cipeng lantas melayang pula, dengan tepat dengkul kuasa rumah makan itu didepak sehingga jatuh terguling. Cikeng tidak tahu maksud tujuan Seng Sute, disangkanya rasa dongkol Cipeng itu sengaja dilampiaskan atas diri si pelayan. Ja berusaha mencegahnya tapi mendadak Cipeng mendomplangkan meja yang penuh mangkok piring makanan itu, menyusul dua orang pelayan dipukul roboh lagi. Kira memukul Cipeng itu disertai dengan tutukan hiatu, maka setelah jatuh, orang-orang itu sama tergeletak tak bisa berkutik. Habis ngamuk, Cipeng kebut dua baju sendiri, lalu berkata, sebentar kalau pasukan Mongol datang dan melihat kalian kulambrak sedemikian rupa, tentu kalian takkan dimarahi, nah, paham tidak? Kalau perlu, kalian boleh saling hantam lagi agar kelihatan lebih babak belur. Baru sekarang orang-orang itu mengerti apa maksud tujuan Cipeng memukuli mereka, setelah menyatakan akal bagus segera mereka saling hantam pula hingga baju robek dan hidung bengka. Pada saat itulah terdengar suara drapan kaki kuda, ada beberapa orang mendatang pula, serentak orang-orang rumah makan itu sama meregbabkan diri sambil berteriak mengaduh kesakitan serta minta ampun segala. Setiba di depan rumah makan itu, benar juga penunggang dua kuda itu lantas berhenti dan masuklah empat perwira Mongol, di belakangnya ikut pula seorang padri Tibet. Yang bertubuh tinggi kurus dan seorang asing yang pendek dan hitam, orang asing itu sudah buntung kedua kakinya, kedua tangan memegang tongkat penyanggah ketiak. Melihat keadaan rumah makan yang porak-poranda itu, para perwira Mongol itu sambil mi ngerut kering, segera pula mereka membentak, lekas bawakan santapan enak, kami buru-buru mau berangkat lagi. Kuasa rumah makan tadi melengat, baru sekarang ia tahu rombongan ini bukanlah kawan rombongan pertama tadi, ia menjadi bingung, kalau perwira Mongol yang dilambrakan Cipeng tadi datang kembali, lalu kera bagaimana akan menghadapinya? Pengah sangsi, perwira dua Mongol itu menjadi tidak sabar dan menyabetkan cambuk kudanya, kuasa rumah makan itu terpaksa menghiakan dengan menahan rasa sakit, celakanya dia tak dapat bangun, syukur ada pegawai lain telah melayani kawanan Mongol itu dan mengaturkan meja kursi. Padri Tibet itu bukan lain daripada Kim Lun Hoatong dan orang asing hitam pendek dan kaki buntung itu adalah Nimo Sing. Mereka merawai diri beberapa hari di lembah sunyi itu sesudah Hoatong mengeluarkan sisa racun dalam tubuh dan luka kaki Nimo Sing mulai sembuh barulah mereka meninggalkan lembah itu serta bertemu dengan perwira dua Mongol itu di tengah jalan, lalu bersama-sama pulang ke markas besar Kubilai. Tentu saja Cipeng dan Cikeng terkejut melihat datangnya Kim Lun Hoatong, mereka sudah pernah menyaksikan kelihayan paderi Tibet itu, malahan kedua muridnya saja, yaitu Darba dan Hotu yang dulu pernah menyatroni Tiong Yang Kiong, sukar ditandingi tokoh-tokoh Choan Chin Pei, apalagi. Sekarang kepergok Kim Lun Hoatong sendiri, diam-diam mereka kebat-kebit. Mereka saling memberi tanda dan segera mencari jalan buat meloloskan diri. Meski Cikeng berdua kenal Kim Lun Hoatong, sebaliknya Hoatong tidak kenal kedua tosu itu, walaupun keadaan rumah makan itu berantakan, namun suasana perang tatkala itu tidak membuatnya heran jika menyaksikan keadaan rusak itu. Karena kepergiannya ke siang yang sekali ini mengalami kekalahan, ia merasa malu bila nanti bertemu dengan Kubilai, maka yang dia pikirkan sekarang adalah kira bagaimana harus bicara kepada tuannya itu, sehingga kehadiran dua orang tosu di rumah makan ini tidak digubris olehnya. Pada saat itu tiba-tiba terjadi kegaduhan di luar rumah makan sekawanan para jurid Mongol menerjang masuk, begitu melihat Cikeng berdua, sambil membentak-bentak terus hendak menangkapnya. Lari melalui pintu belakang demikian kata Cikeng dengan suara tertahan kepada Cikeng sembari mendomplangkan sebuah meja sehingga mangkuk piring berserakan di lantai, berbareng mereka terus melompat menuju ke pintu belakang. Sebab Kim Lun Hoatong duduk dekat pintu depan, kalau lari lewat di sebelahnya bisa jadi dia akan mengalangi mereka. Ketika hampir menuju ke ruangan belakang, sekilas Cikeng menoleh dan melihat Hoatong masih asyik minum tanpa guberis kekacauan di rumah makan itu, diam-diam ia tergirang, asalkan paderi itu tidak ikut campur tentu tidak sukar untuk kabur. Tak terduga mendadak sesosok bayangan melayang tiba, orang cebol buntung tahu-tahu melompat ke sana, sebelah tongkatnya lantas menghantam sekaligus Cipeng dan Cikeng. Sudah tentu Cipah berdua belum kenal siapa Nimo Sing, cepat mereka mengelak. Heran juga Nimo Sing karena serangannya tidak mengenai sasarannya, ia merasa kedua tosu ini ternyata bukan jagoi emah. Segera kedua tongkatnya bergantian yang satu dibuat menyanggah tubuh dan yang lain digunakan menyerang, dari bagian luar ia terus desak mundur Cipeng berdua dan dengan sendirinya, Cipeng berdua balas menyerang dan berusaha meloloskan diri. Meski kepandaian Nimo Sing lebih tinggi daripada Cipeng berdua, tapi lantaran kedua kakinya buntung belum lama, tenaganya belum pulih seluruhnya, apalagi belum biasa memakai tongkat begitu, lama dua ia sendiri menjadi kewalahan di kerubuti Cipeng dan Cikeng. Melihat kawannya rada kerepotan, pelahan Hoatong mendekati mereka, ketika pedang Cikeng menusuk dada Nimo Sing dan orang keling ini menangkisnya dengan tongkat, namun pedang Cipeng sekaligus juga mengancam iga kanan Sing yang tak terjaga, kalau tidak ingin tertembus perutnya terpaksa Nimo Sing harus melompat ke samping. Ketika Hoatong melangkah tiba, kebetulan Nimo Sing melompat ke atas, maka tangan kiri Hoatong lantas digunakan mendukung bokong Nimo Sing dan memondongnya, sedang tangan kanan memegangi lengannya. Saat itu tongkatnya masih menempel pedang Cikeng, ketika Hoatong menyalurkan tenaga dalamnya melalui tongkat Nimo Sing, seketika Cikeng merasa tangan kanan tergetar dan dada terasa sesat. Terang, pedang terpaksa dilepaskan dan jatuh ke lantai. Meski tenaganya belum cukup kuat, namun perubahan serangan Nimo Sing sangat cepat. Begitu pedang Cikeng jatuh, segera ia memutar tongkatnya dan menempel pula pedang Cikeng. Ketika Hoatong menyalurkan lagi tenaga dalamnya, sekuatnya Cikeng juga melawan tenaga dalam, akan tetapi Kero menguasai tenaga dalam kim lun. Hoatong memang luar biasa bisa keras bisa lunak, krek, tahu-tahu pedang Cikeng juga patah, yang terpegang olehnya hanya setengah potong pedang saja. Dengan pelahan Hoatong menurunkan Nimo Sing, begitu kedua tangannya meraih, tahu-tahu puncak kedua tosu sudah terpegang olehnya, katanya dengan tertawa, kita belum pernah kenal, kenapa saling labrak? Kepada yang kalian boleh dikatakan jago pedang kelas satu di sini, bagaimana kalau duduk dulu dan marilah omong dua. Kero memegang Hoatong itu biasa saja, tapi ternyata sukar dielakan Cikeng berdua, mereka merasa ditindih oleh tenaga maha kuat cepat, mereka mengerahkan tenaga dalam untuk melawan dan tidak berani menjawab. Sementara itu pasukan Mongol yang menerjang masuk itu telah mengepung semua orang, perwira yang memimpin adalah seorang Cian Houti yang komandan seribu orang, dia kenal Kim Iun Hoatong sebagai koksu atau imam negara yang sangat dihormati Pangeran Kubilai, cepat ia mendekati dan memberi hormat sambil menyapa, koksuya, kedua tosu ini mencuri kuda perang dan memukul anggota tentara kita. Harap koksuya suka, sampai di Sienja, tiba-tiba ia mengamat-amati Incipeng, lalu berkata mendadak, hei, bukankah engkau ini Incipeng, Intotiang? Incipeng mengangguk dan tidak menjawab, ia merasa tidak kenal perwira Mongol yang menegurnya ini. Pegangan Hoatong lantas dikendurkan, diam-diam ia pun mengakui luekang kedua tosu itu ternyata cukup hebat meski usia mereka rata dua baru tahun 1940-an. Perwira Mongol itu lantas berkata pula dengan tertawa, apakah Incipeng sudah pangling padaku 19 tahun yang lalu kita pernah berkumpul di gulun pasir sana dan makan panggang kambing, masakah sudah lupa, namaku Sato. Setelah mengamati dan mengingat sejenak, Incipeng menjadi girang dan berseru, aha, betul, betul sekarang kau berwak lebat sehingga aku pangling padamu. Selama ini kami terus berjuang kian kemari sehingga rambut dan jenggot juga putih semua, tapi wajah Toti yang ternyata tidak banyak berubah, ujar Sato dengan tertawa, pantas jengis konagung kami mengatakan kaum beragama seperti kalian ini hidup laksana malaikat dewata. Lalu ia berpaling kepada Hoa Tong dan menutur, Kok Suya, In Toti yang ini dahulu pernah berkunjung ke negeri kami atas undangan jengis konagung kita, kalau dibicarakan kita adalah orang sendiri. Hoa Tong manggut-manggut, lalu melepaskan bunda Cipeng berdua. Supaya diketahui, dahulu waktu jengis kon mulai jaya, dia pernah mengundang kaum Tosu dari Chuan Chin Kau ke Mongol agar mengajarkan ilmu panjang umur kepadanya. Untuk itu KH Ujuki telah berangkat ke sana dengan membawa 18 anak muridnya, In Cipeng adalah murid tertua dengan sendirinya ia ikut serta. Untuk mereka, jengis kon telah mengutus 200 prajurit sebagai pengawal rombongan KH Ujuki itu, tatkala mana satu cuma seorang prajurit biasa saja dan termasuk dalam pasukan pengawal itu, sebab itulah dia kenal In Cipeng. Selama 20 tahun satu terus naik pangkat hingga menjadi Cian Hau Tiang dan secara kebetulan bertemu kembali dengan Cipeng, tentu saja ia sangat gembira, segera ia suruh menyediakan makanan untuk menghormati Cipeng, urusan kuda dan memukul prajurit Mongol dengan sendirinya tak diusut pula. Kim Iun Ho Atong juga pernah mendengar nama KH Ujuki dan mengetahui dia adalah tokoh nomor satu Chuan Chin Pei, sekarang dilihatnya kepandaian Cipeng berdua juga tidak lemah, diam-diam ia mengakui ilmu pedang dan luwekang Chuan Chin Pei memang lihai. Dalam pada itu Sato sibuk menanyai Cipeng tentang kesehatan ke-18 murid Chuan Chin Kau yang lain, bicara kejadian bimasa lalu, Sato menjadi bersemangat dan sangat gembira. Pada saat itulah tiba-tiba masuk seorang perempuan muda berbaju putih serintak Ho Atong, Nimo Sing, Cipeng dan Cikeng sama terkesiap, ternyata pendatang ini adalah Syao Leong Ii. Di antara orang-orang itu hanya Nimo Sing yang tidak punya rasa dendam, segera ia menegur. Hai, pengantin perempuan Chui Siang Kok, baik-baik kakau? Syao Leong Ii hanya mengangguk saja tanpa menjawab, ia pilih meja di pojok sana dan berduduk tanpa guberis orang lain, ia memberi pesan seperlunya kepada pelayan agar membuatkan santapan. Air muka Cipeng berdua menjadi pucat dan hati berdebar, Ho Atong juga khawatir kalau segera N.I.O.K. menyusul tiba, selamanya dia tidak gentar apapun kecuali permainan ganda ilmu pedang N.I.O.K. dan Syao Leong Ii. Begitulah ketiga orang sama memikirkan urusan sendiri dan tidak bicara lagi Melainkan makan saja, Cipeng berdua sebenarnya sudah kenyang makan, tapi kalau mendadak terdiam bisa jadi akan menimbulkan curiga orang lain, terpaksa mereka makan lagi tanpa berhenti agar mulut tidak menganggur. Hanya Sato saja yang tetap gembira Ria, ia tanya Cipeng, L.N.Totyang, apakah engkau pernah bertemu dengan pangeran kami? Cipeng hanya menggeleng saja tanpa bicara. Sato lantas menyambung, wah, pangeran kita ini sungguh pintar dan bijaksana, beliau adalah putra keempat pangeran Tulai, setiap prajurit sayang padanya, sekarang aku hendak menghadap beliau memberi laporan keadaan, kalau kedua Totyang tiada urusan lain, bagaimana kalau ikut serta menghadap beliau? Cipeng sedang bingung, maka tanpa pikir ia menggeleng pula, tapi pikiran Cikeng lantas tergerak, ia tanya Hoa Tong, apakah Taisu juga hendak menghadapong ya? Ya, jawab Hoa Tong, pangeran Kubilai adalah pahlawan yang tiada bandingannya di zaman ini, kalian harus berkunjung dan berkenalan dengan beliau. Baiklah, cepat Cipeng menanggapi kami akan ikut Taisu dan Sato Chiangkun ke sana, habis ini kakinya menyenggol pelahan kaki Cipeng serta mengedipinya. Sebenarnya Cipeng terlebih cerdik daripada Cipeng, cuma saja begitu melihat Xiao Leong Li seketika ia menjadi linglung, selang sejenak barulah dia ingat apa maksud tujuan Cipeng itu, rupanya ingin meloloskan diri dari kejaran Xiao Leong Li dengan bernaung di bawah lindungan Kim Lun Hoa Tong. Begitulah setelah makan, berturut-turut semua orang lantas berangkat. Diam-diam Hoa Tong merasa lega karena selama ini N.I.O. Ko tidak kelihatan muncul, pikirnya, Coan Cinkau adalah suatu sekte agama berpengaruh di Tionggoan, kalau saja dapat dirangkul tentu akan banyak bermanfaat bagi pihak Mongol. Apalagi tujuannya ke Siang yang telah mengalami kegagalan total, kalau dapat mengajak pulang kedua Tosu Coao Cinkau ini kan juga suatu jasa besar. Sementara itu hari sudah mulai gelap, mereka terus melarikan kuda dengan cepat, ketika di belakang terdengar pula derapan kaki binatang, Cikeng menoleh dan samar-samar kelihatan Xiao Leong Li masih mengikuti dari jauh dengan menunggang seekor keledai. Kim Lu Hoa Tong juga merinding setelah mengetahui Xiao Leong Li membuntuti mereka, diam-diam ia pun heran mengapa Xiao Leong Li berani mengikutinya sendirian, padahal satu lawan satu jelas Nona itu pasti bukan tandinganku, jangan-jangan dia membawa bala bantuan secara tersembunyi. Demikianlah Kim Lu Hoa Tong menjadi sanksi, padahal kalau sekarang dia berani menyongsong kedatangan Xiao Leong Li dan melabraknya, tentu Nona itu akan celaka, kalau tidak terbunuh juga tertawan, tapi Hoa Tong baru saja berkenalan dengan Cipeng berdua dari Chuan Chin Pei, ia menjadi khawatir kalau kebetulan kecundang, hal ini tentu akan menurunkan pamornya, sebab itulah dia lebih suka cari selamat dan pura-pura tidak tahu penguntitan Xiao Leong Li. Setelah menempuh perjalanan setengah malaman, sampai di suatu hutan, Sato memerintahkan pasukan berhenti mengasuh, masing-masing duduk istirahat di bawah pohon, kelihatan Xiao Leong Li juga turun dari keledainya dan duduk di sana dalam jarak beberapa puluh meter jauhnya. Semakin misterius gerak Gerik Si Nona, semakin menimbulkan curiga Kim Lu Hoa Tong dan tidak berani sembarangan bertindak. Yang paling ketakutan tentu saja, In Cipeng, memandang saja dia tidak berani, sesudah cukup mengasuh, kemudian pasukan berangkat lagi, setelah jauh meninggalkan hutan itu, terdengar suara keteplak-keteplak yang samar-samar, ternyata Xiao Leong Li tetap menguntit di belakang dengan keledainya. Sampai pagi mendatang, Xiao Leong Li tetap mengintil di belakang dalam jarak itu dua juga. Sementara itu rombongan mereka sampai di suatu tanah datar yang luas, sepanjang matu memandang tiada menampak suatu bayangan apapun. Diam-diam timbul pikiran jahat Kim Lu Hoa Tong, ia membatin, sejak ku datang ke Tionggoan belum pernah ketemu tandingan, tapi akhir dua ini berturut-turut dikalahkan oleh ilmu pedang gabungan N.I.O. Koda Nona ini sekarang dia terus membuntuti aku, tentu dia mempunyai maksud buruk, sebelum dia bertindak, kenapa tidak ku binasakan dia dahulu secara tak terduga olehnya, seumpama nanti bala bantuannya tiba tentu juga tidak keburu menoiongnya. Dan jika Nona ini sudah mati, di dunia ini tiada orang lain lagi yang mampu melebih aku. Setelah ambil keputusan itu, baru saja dia mau menahan kudanya untuk menantikan datangnya S.I.O. Lyong Li, tiba-tiba dari depa ada suara gemuruh datangnya serombongan orang disertai debu mengepul dan suara keleningan kuda atau unta. Wah, terlambat jika tahu bala bantuannya akan datang sekarang, tentu sejak tadi ku binasakan dia, demikian Hoa Tong membatin karena tidak sempat lagi menindak S.I.O. Lyong Li. Pada saat lain tiba-tiba terdengar Sato berseru menyatakan herannya, waktu Hoa Tong melongok jauh ke sana, terlihat rombongan yang datang itu sangat aneh, seluruhnya empat ekor unta tanpa penunggang, pada punggung unta pertama di sisi kanan terpanjang sebuah bendera besar, ujung tiang bendera itu ikut berkibaran pula tujuh ikat bulu putih, itulah panji pengenal Kubilai. Barangkali Ong Ya yang datang Guman Sato sambil ke perak kudanya menyongsong ke depan, kira-kira beberapa puluh meter dari rombongan unta itu. Sato lantas turun dari kudanya dan berdiri di tepi jalan dengan hormat. Kim Lun Hoa Tong merasa tidak leluasa lagi untuk membunuh S.I.O. Lyong Li. Jika betul Kubilai yang datang, ia ingin menjaga harga diri, sebab kalau sampai dilihat Kubilai bahwa dia membunuh seorang perempuan muda, tentu dia akan dipandang hina. Sementara itu keempat unta tadi masih terus berlari cepat mendatangi, tapi Hoa Tong tidak turun dari kudanya melainkan perlahan-lahan memapak ke depan. Terlihat di antara tempat luang keempat ekor unta itu Kui ada berduduk seorang secara terapung, orang itu berjenggot dan beralis putih dengan wajah selalu tersenyum, kiranya adalah Ciu Pek Tong yang baru mengacaukan Cui Sianko itu. Terdengar Ciu Pek Tong berteriak dari jauh, Bagus, bagus. Hoa Siu Gede dan Si Cebol Hitam, kita berjumpa kembali di sini, ada lagi nona cilik yang cantik molek itu. Hoa Tong sangat heran, ia tidak mengerti mengapa Cui Pek Tong bisa duduk terapung di tengah-tengah keempat unta itu. Tapi sesudah dekat barulah dia tahu duduknya perkara, kiranya di antara unta dua itu terbentang beberapa utas tali yang ujungnya terikat pada punuk tiap-tiap unta dan di tengah-tengah persilangan tali itulah Ciu Pek Tong berduduk. Ciu Pek Tong adalah sutecikal bakal Cuan Cinkau, yaitu Ong Tiong Yang yang pernah menjalin cinta dengan nenek guru Siao Leong Li, bicara tentang kedudukan di Cuan Cinkau sekarang dialah paling top, tapi selangkah pun dia tidak pernah menginjak Tiong Yang Kiong dan jarang pula berhubungan dengan Magiok, K.H.U. Juki dan lain-lain, sebab itulah Cipeng dan Cikeng tidak mengenalnya. Meski mereka pernah mendengar cerita dari guru masing-masing bahwa mereka mempunyai seorang Susyoko, kakek guru muda, tapi sudah lama tidak ada kabar beritanya, besar kemungkinan sudah meninggal dunia, maka sekarang mereka pun tidak menduga bahwa tokoh aneh ini adalah Seng Susyoko yang mahasakti itu. Begitu Iaho Atong mengernyitkan dahinya melihat kelakuan Ciu Pek Tong itu, ia pikir ilmu silat orang ini teramat tinggi dan sukar dilawan, ia coba menanyainya, apakah Ong Ya berada di belakang sana? Kira-kira empat puluh li di belakang sana adalah perkemahannya, jawab Ciu Pek Tong dengan tertawa sambil menuding ke belakangnya, Toa Hwesio, kuna sehati kau sebaiknya kau jangan pergi ke sana. Sebab apa tanya Hoa Tong heran? Sebab dia sedang marah-marah jika kau ke sana, mungkin kepalamu yang gundul itu akan dipenggal olehnya, ujar Pek Tong. Nggak coba lo omel Hoa Tong dengan mendongkoy. Sebab apa Ong Ya marah? Sambil menuding panji tanda pengenalku bila itu, Pek Tong berkata dengan tertawa, lihat ini, panji kebesaran Ong Jamo ini kena kucuri, mustahil dia tidak marah-marah ya. Hoa Tong mi ingat, diam-diam ia pun percaya apa yang dikatakan itu, ia yakin Ciu Pek Tong pasti tidak berdusta, segera ia tanya pula, untuk apa kau mencuri panji kebesaran Ong Ya? Kau kenal Kwe Ecing bukan tanya Pek Tong. Ya, ada apa Hoa Tong mengangguk? Dia adalah saudara mudaku, tutur Pek Tong dengannya sudah belasan tahun kami tidak bertemu, aku sangat kangen padanya, maka aku buru-buru hendak menjenguk ke sana. Kudengar dia sedang berperang dengan orang Mongol di Siang Yang, maka aku sengaja mencuri panji kebesaran pangeran Mongol ini sebagai kado untuk saudara angkatku itu. Hoa Tong kaget ia pikir urusan bisa celaka, sedang Siang Yang belum dapat dibobol, sekarang panji kebesaran panglimanya direbut musuh, hal ini teramat memalukan. Hektometeria harus mencari akal untuk merampas kembali panji ini. Mendadak terdengar Ciu Pek Tong membentak, empat ekor unta itu terus bergerak dan berbondong-bondong berlari ke sana, setelah mengitar satu lingkaran, lalu berlari kembali, panji besar itu berkibar tertiup angin. Ciu Pek Tong berdiri menegak di tengah persilangan tali, dengan tangan memegang tali kendali keempat unta, lagaknya seperti panglima besar saja, dengan berseri-seri ia melarikan kawanan unta itu, sesudah dekat, tar, cambuknya berbunyi dan serentak unta dua itu lantas berhenti, entah dengan care bagaimana Ciu Pek Tong ternyata dapat mengendalikan unta dua itu dengan sangat penurut. Toa Hwasiok, bagus tidak barisan unta pimpinanku ini tanya Pek Tong dengan tertawa. Bagus sekali jawab Hoat Ong sambil mengacungkan ibu jarinya, tapi diam-diam ia sedang memikirkan care bagaimana merebut kembali panji itu. Tiba-tiba Ciu Pek Tong mengangkat tangannya dan berseru, Toa Hwasiok, Nona Cilik, Lawan Tong mau berangkat. Mendengar sebutan Lawan Tong itu, serem tak Cipeng dan Cikeng berseru, Susiok Co berbareng merekap pun melompat turun dari kudanya. Apakah ini Ciu Lociampu dari Coan Chin Pei tanya Cipeng? Biji metu Ciu Pek Tong empat tampak berputar-putar, lalu menjawab, Hektometer, ada apa? Kalian ini anak murid hidung kerbau yang mana? Dengan hormat Cipeng menjawab, Tio Cikeng adalah murid Jiok Yang Chuong Totiang dan Tecu sendiri in Cipeng murid Tiang Jun Chu Kahu Totiang. Huh, Tosu kecil Coan Chin Kau makin lama makin tidak keruan, tampaknya kalian juga tidak becus, Dengus Pek Tong mendadak kedua kakinya memancal ke depan, sepasang sepatunya terus menyamber ke muka Cipeng berdua. Cipeng terkejut, cepat ia hendak menangkapnya. Tapi Cipeng sudah yakin orang tua ini pasti Ciu Pek Tong adanya, ia pikir kalau Susyok Co mau memberi hukuman, betapapun tidak boleh menghindar apalagi tenaga samberan sepatu itu tampaknya juga tidak keras, kalau kena rasanya tidak terlalu sakit, karena itulah ia tidak ambil pusing samberan sepatu dan tetap memberi hormat. Di luar dugaan, ketika sepatu itu menyamber sampai di degan muka Cipeng berdua, sekonyong-konyong dapat memutar balik. Tangan Cikeng menangkap tempat kosong. Sementara itu kedua buah sepatu telah masuk kembali ke kaki Ciu Pek Tong. Meski perbuatan Ciu Pek Tong itu lebih menyerupai permainan jahil, tapi kalau tidak memiliki tenaga dalam yang mahasakti pasti tidak dapat melakukannya. Kim Lun Ho Atong dan Nimo Sing sudah pernah menyaksikan anak tua nakal itu mempermainkan orang di kemah kubilai dengan pura-pura menimpukan ujung tumbak, maka mereka tidak merasa heran, sebab dasarnya sama saja seperti permainan sepatu terbang ini. Akan tetapi Cikeng menjadi amat kaget tak terhingga, dengan kepandainya sekarang, betapapun lawan menyerangnya dengan senjata rahasia ia juga pasti dapat ditangkapnya tanpa meleset, siapa tahu sebuah sepatu butut yang tampaknya menyam bertiba dengan pelahan itu ternyata tak dapat ditangkapnya, keruan ia tidak berani ragu lagi, segera ia ikut menyembah dan memperkenalkan namanya. Hahaha, Ciu Pek Tong tertawa, penilaian KH Ujuki dan Ong Julit sungguh rendah, mengapa menerima murid-murid tak becus begini? Sudahlah, siapa minta disembah kalian habis ini mendadak ia membentak, serbu serentak keempat ekor unta terus membedal cepat ke depan. Namun secepat burung terbang Hoatong lantas melayang ke sana dan mengadang di depan kawanan unta sambil berseru, nanti dulu kedua tangannya menahan di batok kepala dua ekor unta yang di depan, seketika pula unta dua yang sedang berlari itu dapat dihentikan dan bahkan didorong mundur beberapa langkah. Ciu Pek Tong menjadi gusar, teriaknya, Toa Hwesio, apakah kau mengajak berkelai? Sudah belasan tahun lo. Wan Tong tidak menemukan tandingan kepalanku memang sedang gatal, marilah kita coba-coba beberapa jurus. Sifat Ciu Pek Tong memang keranjingan ilmu silat, semakin tua bukannya semakin loyo, tapi kepandainya semakin tinggi sehingga tiada seorang pun yang berani bergebrak dengan dia. Tapi ia pun tahu ilmu silat Kim Lun Hoatong cukup lihai dan dapat diajak berkelahi maka segera ia gosok kepalan dan ingin bergebrak. Namun Hoatong menggoyang-goyang tangannya dan berkata, Tidak, selamanya aku tidak sudi bergebrak dengan manusia tidak tahu malu, kalau kau memaksa, silakan kau pukul saja dan pasti takkan ku balas. Tentu saja Pek Tong menjadi gusar dan peratnya, mengapa kau berani menganggap aku adalah manusia tidak tahu malu? Habis, sudah jelas kau tahu aku tidak berada di tempat kau mencuri panji kebesaran ini, apa namanya perbuatanmu ini kalau bukan tak tahu malu? Jawab Hoatong. Huh, kau merasa bukan tandinganku maka ketika aku pergi, kesempatan baik lantas kau gunakan. Hehehe, Ciu Pek Tong, kau benar-benar tidak punya muka. Baik, aku dapat menandingi kau atau tidak marilah kita berkelahi saja dan segera dapat diketahui, tantang Pek Tong. Hoatong sengaja menggeleng dan menjawab. Sudah ku katakan aku tidak sudi bertempur dengan manusia tidak tahu malu, kau tak dapat memaksa aku. Kepalanku cukup terhormat kalau menghantam badan manusia tidak tahu malu. Kepalaku bisa berbau busuk dan takkan hilang bau busuknya selama tiga tahun tiga bulan. Ciu Pek Tong tambah murka, teriaknya, habis bagaimana menurut kau? Kau harus menyerahkan kembali panji itu padaku dan malam nanti boleh kau coba mencurinya lagi, Ujar Hoatong, aku akan berjaga di markas sana, kau boleh merebutnya secara terang-terangan atau mencurinya secara gelap dua-an, asalkan kau dapat memegangnya lagi, segera aku menyerah dan mengakui kau memang pahlawan besar dan ksatria terhormat. Watak Ciu Pek Tong paling kaku, mudah dibakar, sesuatu urusan, semakin sulit semakin ingin diakukannya. Segera ia cabut panji besar itu terus dilemparkan pada Hoatong sambil berseru, baik, terimalah, malam nanti akan kucuri kembali. Begitu tangan Hoatong menangkap panji itu, segera diketahui tenaga lemparan Ciu Pek Tong sangat kuat, cepat ia bertahan, tapi tidak urung tergetar mundur dua-tiga tindak, karena pegangan Hoatong pada unta tadi dilepaskan, serentak keempat unta itu lantas berjingkrak terus membeda lagi ke depan. Semua orang mengikuti bayangan Ciu Pek Tong dengan barisan unta yang aneh itu hingga jauh dan menghilang. Sejenak Hoatong tertegun, kemudian ia serahkan panji kebesaran itu kepada Soto dan mengajaknya berangkai Yagi, diam-diam ia pun merenungkan kira bagaimana harus menghadapi Loatong yang tindak tanduknya aneh dan sukar diraba itu. Tapi seketika ia tak dapat menemukan akal yang bagus. Ketika tanpa sengaja ia menoleh, dilihatnya Cipeng dan Cikeng sedang bicara bisik-bisik sambil beberapa kali, berpaling dan melirik Xiao Leong Li, tampaknya kedua Tosu itu sangat takut. Tergerak hati Hoatong, ia pikir jangan-jangan penguntilan nona itu ditujukan kepada kedua Tosu ini. Segera ia coba memancing dengan kata-kata, Intoheng, apakah kau memang kenal nona Leong itu? Air muka Cipeng tampak berubah dan mengiakan pelahan, Hoatong tambah yakin akan dugaan tadi, segera ia tanya pula, kalian telah berbuat salah padanya dan dia hendak mencari perkara kepada kalian, begitu bukan? Nona itu memang sangat lihai, kalian memusuhi dia, lebih banyak celaka daripada selamatnya. Sudah tentu Hoatong tidak tahu menahu pertengkaran antara kedua Tosu itu, cuma dilihatnya kedua orang itu merasa gelisah dan bisik-bisik, maka dia sengaja memancingnya dan dugaannya memang tidak meleset. Namun Cipeng juga lantas menanggapi, tapi nona itu pun pernah berselisih dengan Taisu, malahan Taisu pernah kecundang di tangannya, masakah kekalahan itu tidak Taisu balas? Dari mana kau tahu dengus Hoatong? Kejadian itu tersiar di seluruh jagad, siapa yang tidak tahu ujar Cipeng? Diam-diam Hoatong mengakui kelihayan kedua Tosu itu, maksudnya hendak menakutinya, ternyata Cipeng berbalik hendak memperalatnya. Rasanya urusan ini lebih baik dibicarakan secara terus terang saja. Maka ia lantas berkata, Nona Leong itu hendak membunuh kalian dan kalian merasa bukan tandingannya, maka kalian ingin perlindunganku, bukan? Dengan gusar Cipeng menjawab, biarpun mati juga aku tidak perlu minta perlindungan orang, apalagi Taisu juga belum tentu bisa mengalahkan dia. Melihat sikap Cipeng yang tegas dan berani itu, Hoatong menjadi sangsi, jangan-jangan perkiraannya tidak betul. Tapi dengan tertawa ia lantas berkata, jika dia men berganda dengan N.I.O.K.O., tentu saja ilmu pedang mereka cukup lihai. Tapi sekarang dia sendirian, K.I.A.U. mau dapatku binasakan dia dengan mudah. Belum tentu bisa, ujar Cipeng sambil menggeleng. Setiap orang Kang O.S. sama tahu bahwa Kim Lun Hoatong sudah pernah dikalahkan oleh Syao Leong I. Haha, sudah lama aku bertapa, tiada gunanya kau membakar aku dengan perkataanmu itu jawab Hoatong. Dari ucapan Cipeng itu kini ia yakin benar bahwa Tosu itu memang berharap dirinya bergebrak dengan Syao.Yong Li. Secebelum Ciu Pek Tong muncul tadi sebenarnya ada maksud Kim Lun Hoatong untuk membinasakan Syao Leong Li, tapi sekarang dia telah berjanji dengan Ciu Pek Tong agar mencuri lagi panci kebesaran Kubilai, untuk itu tenaga kedua Tosu rasanya ada gunanya, Jika Syao Leong Li dibunuh lebih dulu berarti hilanglah alat pemerasnya terhadap kedua Tosu ini. Maka dengan sikap tak acuh ia lantas berkata pula, jika begitu, baiklah ku berangkat lebih dulu, nanti kalau kalian sudah selesaikan urusan Nona itu, silakan berkunjung ke Kemahong Yasana. Habis berkata ia terus melarikan kudanya ke depan, jelas tujuannya agar kedua Tosu itu tidak mengikuti dia. Tentu saja Cikeng menjadi gelisah, kalau padri Tibet itu pergi dan Syao Leong Li memburu Tiba, entah kira bagaimana dirinya akan disiksa oleh Nona itu, apalagi kalau ingat betapa sakitnya sengatan tawon di Cong Lemsan dahulu, tanpa terasa nyalinya menjadi pecah. Tanpa memikirkan harga diri lagi segera ia melarikan kudanya menyusul ke depan sambil berseru, nanti dulu, Taisu. Jalanan di sini kurang ku pahami, kalau sudi memberi petunjuk tentu takkan ku lupakan budi pertolonganmu. Diam-diam Hoatong tertawa geli mendengar seruan Cikeng itu, ia pikir tentu Tosu ini bersalah pada Nona Leong itu sehingga ketakutan sedemikian rupa. Sedangkan Tosu Sien itu tampaknya adem ayam saja rupanya tidak tersangkut dalam persoalan mereka, dengan tertawa ia lantas menjawab, baiklah, bisa jadi nanti aku pun perlu bantuanmu. Jika Taisu memerlukan tenagaku, pasti akan ku lakukan, cepat Cikeng menanggapi. Hoatong lantas meneruskan perjalanan Deng Aft berjajar dengan Cikeng sambil menanyai keadaan Coan Chin Kau Sekaratik dan dijawab seperlunya saja oleh Cikeng. Dengan pikiran Ling Lung Cipeng mengikut dari belakang tanpa memperhatikan apa yang dibicarakan kedua orang itu. Sementara itu Hoatong sedang berkata, Konotima Totiang sudah mengundurkan diri dari tugasnya dan menyerahkan jabaran ketua kepada KHU Totiang yang kabarnya juga sudah tua, ku kira jabatan ketua berikut tentu akan jatuh pada gurumu, Ong Totiang. Agaknya perkataan Hoatong itu rada menyentuh isi hati Cikeng, tiba-tiba air mukanya rada berubah, jawabnya, usia guruku juga sudah lanjut sehingga beliau akhir dua ini jarang mengurusi pekerjaan umum, besar kemungkinan jabaran ketua nanti akan dilanjutkan oleh Nsute ini. Melihat air muka Cikeng menampilkan rasa penasaran, dengan suara lirih Hoatong coba membakarnya, tampaknya ilmu silatif Ho Heng ini juga tak melebihi Tio To Heng sendiri, mengenai kecerdikan dan kecekatan kerja tentu juga selisih jauh dengan dirimu, kan jabaran ketua yang penting itu seharusnya diserahkan kepadamu. Hal ini sebenarnya sudah terpendam selama beberapa tahun dalam hati Cikeng, sekarang Hoatong yang membeber isi hatinya, tentu saja rasa dendam dongkolnya semakin kentara, padahal secara iisan in Cikeng sudah ditetapkan sebagai pejabat ketua yang akan datang, semula Cikeng hanya penasaran dan iri saja, tapi sejak dia mengenai kesalahan Cikeng, segera ia berdaya upaya hendak merebut kedudukannya. Cikeng yakin kalau dia membeber rahasiain Cipeng yang diam-diam jatuh cinta dan bahkan telah menodai Xiao Leong Li, akibatnya Cipeng pasti akan dihukum mati. Tapi ia pun menyadari dirinya kurang disukai para paman gurunya. Antar sesama saudara seperguruan juga banyak yang tidak cocok padanya, ia pikir akhirnya jabatan ketua itu toh juga takkan jatuh padanya, sebab itulah sampai sekarang ia belum membongkar dosa Cipeng itu. Dari gerak dan sikap kedua tosu ini Hoatong dapat menerka jalan pikiran Cikeng, ia pikir, kalau ku bantu dia merebut jabatan ketuanya, tentu kelak dapat ku peralat dengan baik, pengaruh Cho An Chin Kau cukup besar dan tentu akan bermanfaat bagi penyerbuan Ong Ya ke selatan, bagiku berarti pula suatu jasa besar dan mungkin lebih besar daripada jasa membunuh Kwe Ching. Begitulah diam-diam Hoatong merancangkan tindakan selanjutnya, menjelang lohor, sampailah rombongan mereka di markas besar kubilai, sebelum masuk ke kemah, Hoatong coba berpaling, dilihatnya Xiao Leong Li dengan keledainya berdiri jauh di sana dan tidak mendekat lagi, ia pikir dengan beradanya nona itu, mustahil kedua tosu ini takkan masuk perangkapku. Setelah berhadapan dengan kubilai, ternyata pangeran mongol itu sedang uring-uringan berhubung panji kebesarannya dicuri orang, padahal panji itu adalah simbol kebesaran dan kepemimpinan, maju mundurnya pasukan selalu mengikuti arah kibaran panji itu, tapi sekarang dicuri orang tanpa berdaya, hal ini sama saja mengalami kalah perang besar-besaran. Kubilai sangat girang melihat Kim Lun Hoatong sudah kembali, cepat ia berdiri menyambut Kubilai memang seorang pemimpin berbakat dan bijaksana melebih Seng Kakek, yaitu Jeng Iskan, untuk sementara dikesampingkan urusan. Kehilangan panji itu, tapi lantas menerima Cipeng berdua yang diperkenalkan oleh Hoatong itu sebagai tanda simpatiknya terhadap kaum ksataya, segera pula ia menyuruh menyediakan perjamuan. In Cipeng tetap lesui inglung, segenap pikirannya hanya melayang kepada diri Xiao Leong Li, sebaliknya Cikeng adalah manusia yang kemaru kedudukan, melihat Raja Mongol sedemikian menghormatinya, ia menjadi kegirangan. Sama sekali Kubilai tidak menyinggung tentang kegagalan usaha Hoatong membunuh Kwe Ching, ia hanya terus memuji kesetiaan Nimo Sing pada tugasnya sehingga kedua kakinya menjadi korban, maka dalam perjamuan ini Nimo Sing diberi tempat utama dan berulang-ulang mengajak minum padanya. Dengan demikian bukan saja Nimo Sing menjadi lebih bulat kesetiaannya, orang lain juga merasakan budi kebaikan pangeran Mongol itu sungguh sangat luhur. Selesai perjamuan Hoatong mengiringi Cipeng dan Cikeng mengasuh keperkemahan di samping sana. Cipeng sudah lelah lahir batin, maka begitu membaringkan diri ia terus pulas teridur. Tio Toheng, daripada Iseng, marilah kita jalan keluar, ajak Hoatong. Mereka lantas berjalan keluar kemah, dari jauh kelihatan Xiao Leong Li berduduk di bawah pohon dan keledainya juga tertambat di sana, tanpa terasa air buka Cikeng berubah lagi, tapi Hoatong pura-pura tidak tahu, malahan ia sengaja mengajak omong yang dan menanyai berbagai keadaan Coan Cinkau. Lantaran sudah anggap Hoatong sebagai teman karibnya, Cikeng lantas menjawab dengan terus terang. Sambil bicara sambil berjalan terus ke depan, lambat laun mereka sampai di tempat yang sepi, tiba-tiba Hoatong menghela nafas dan berkata, Tio Toheng, sungguh tidak mudah Coan Cinkau kalian dapat berkembang sebaik ini, tapi terus terang ingin kukatakan bahwa para paman gurumu itu mengapa begitu gegabah untuk menyerahkan jabaran ketua yang penting itu kepada In Toheng. Sebenarnya sudah lama Cikeng menginginkan kedudukan itu, akan tetapi ia sendiri menyadari harapannya terlalu tipis, maka ia pun menghela nafas demi mendengar Hoatong menyebut hal itu, lalu ia pun memandang sekejap ke arah Syao Yong Lee. Urusan Nona Leong itu adalah soal kecil, asalkan aku mau turun tangan, dengan mudah saja dapat ku bereskan dia dan kau tak perlu lagi khawatir, kata Hoatong, justru yang penting adalah jabatan ketua agama kalian itu tidak boleh jatuh di tangan orang yang kurang tepat. Kalau Taishu dapat memberi petunjuk jalan yang baik, selama hidupku lelah menuruti perintahmu jawab Cikeng. Tentu saja janji inilah yang diharap duakan Kim Lun Hoatong, segera ia menegas, kata-kata seorang lelaki sejati harus ditepati dan tidak boleh menyesal di belakang hari. Sudah tentu, jawab Cikeng. Baik, dalam waktu tiga bulan akan kuusahakan kau diangkat menjadi ketua Chauan Chin Kau kata Hoatong. Girang sekali Cikeng, tapi mengingat urusan ini sesungguhnya amat suiite, mau tak mau ia menjadi ragu-ragu. Apakah kau percaya tanya Hoatong? Percaya, pasti percaya, jawab Cikeng. Kepandayan Taishu Maha Sakti, tentu engkau mempunyai daya upaya yang bagus. Sebenarnya aku tiada sangkut paut apapun dengan agama kalian, siapapun yang menjadi ketuanya juga sama saja bagiku, tapi entah mengapa, baru berkenalan rasanya aku sudah cocok dengan kau dan ingin membantu kau, kata Hoatong dengan tertawa. Maka langkah pertama kita harus diusahakan ada seorang kuat di dalam agamamu yang akan menjadi pendukungmu. Saat ini siapakah yang paling tinggi menurut angkataannya di agamamu? Lelah Ciusu Syokco yang kita jumpai di tengah jalan tadi, jawab Cikeng. Benar, kalau dia membantu kau dengan sepenuh tenaga, maka tiada seorang pun yang dapat menandingi kau lagi, ujar Hoatong. Betul, apa yang dikatakan Ciusu Syokco sudah tentu mempunyai bobot dan harus diturut oleh Mas Supek, Hu Supek dan lain kata Cikeng dengan girang, tapi dengan care bagaimana Taishu akan membuat Ciusu Syokco memihak diriku? Tadi dia telah berjanji padaku akan datang ke sini untuk mencuri panji kebesaran Ongya, tutur Hoatong, nah menurut pendapatmu, dia datang atau tidak? Tentu saja datang, jawab Cikeng. Tapi panji ini justru tidak kita kerek pada tiangnya, melainkan kita sembunyikan di suatu tempat yang dirahasiakan di tengah perkemahan yang beratus buah ini, biarpun Ciu Pek Tong mempunyai kepandaian setinggi langit juga takkan menemukan panji itu hanya dalam semalam saja. Ya, memang, ujar Cikeng, tapi dalam hati ia anggap care bertaruh begitu kurang jujur, andaikan menang juga kurang terhormat. Tentunya kau anggap pertaruhan care demikian kalau menang juga kurang terhormat begitu bukan tanya Hoatong tiba-tiba. Tapi semua ini adalah demi kepentinganmu. Cikeng jadi melenggong memandang Hoatong, lebih tidak paham seluk-beluknya. Hoatong menepuk pelahan pundak Cikeng, dan berkata pula, begini, akan kukatakan padamu tempat penyimpanan panji itu, kemudian secara diam-diam kau memberitahukannya kepada Ciu Pek Tong agar dia menemukan panji itu, jadi kau akan berjasa besar baginya. Benar, benar, dengan demikian Ciusu Syokco pasti akan senang, seru Cikeng dengan girang tapi segera berpikir olehnya, katanya lagi, namun pertaruhan Taisu itu kan menjadi kalah. Yang penting adalah persahabatan kita, soal kalah menang urusan pribadi bukan apa-apa bagiku kata Hoatong. Tentu saja Cikeng sangat berterima kasih, katanya, budi kebaikan Taisu entah kira bagaimana harus ku balas. Hoatong tersenyum, katanya, asalkankah sudah mendapatkan bantuan Ciu Pek Tong, lalu ku bantu lagi dengan perencanaan yang lebih sempurna, dengan begitu jabatan ketua pasti akan jatuh di tanganmu, habis ini dia menuding bukit di sebelah sana dan berkata, marilah kita lihat dua ke bukit sana. Kira-kira beberapa li dari perkemahan kubilai itu memang ada beberapa buah bukit, dengan kera jalan cepat mereka, hanya sekejap saja sudah sampai di tempat tujuan. Marilah kita mencari suatu gua sebagai tempat menyimpan panji, kata Hoatong. Bukit pertama tandus dan tiada sesuatu gua, berturut-turut mereka melintasi dua-tiga bukit, sampai bukit ketiga yang banyak pekohonan itu, malahan banyak pula guanya. Bagus sekali bukit ini, ujar Hoatong. Dilihatnya di antara celah-celah dua batang pohon besar ada sebuah gua, mulut gua teraling-aling oleh pohon sehingga tidak mudah terlihat. Segera ia berkata pula, nah ingatlah tempat ini, sebentar ku sembunyikan panji itu, di dalam gua ini, malam nanti kalau Ciu Pertong datang boleh kau membawanya ke sini. Dengan gembira Cikeng mengiakan saja, ia mengamat-amati pula kedua pohon besar dan ingat baik-baik tempat itu, ia pikir pasti takkan salah. Setiba kembali di perkemahan, setelah makan malam, Cikeng berusaha mengajak bicara dengan Cipeng, tapi Cipeng masih lesu saja dan sungkan bicara. Sementara itu malam sudah tiba, mendekat tengah malam, Cikeng terus ngeluyur keluar dan duduk di samping sebuah gundukan pasir, dilihatnya penjaga berkuda meronda kian kemari dengan ketat. Dalam hati ia sangat kagum atas kepandaian Ciu Pertong yang mahasakti itu, di tengah penjagaan sekeras itu orang tua itu ternyata mampu pergi datang sesukanya dan berhasil mencuri panji kebesaran kubilai. Suasana sunyi senyap, langit membiru kelam hanya kelap gelip bintang yang jarang-jarang. Tiba-tiba terpikir oleh Cikeng, kalau apa yang dikatakan Hoa Tong terlaksana, tiga bulan kemudian aku akan menjadi ketua Coan Chin Kau, tatkala mana namaku akan termasuhur di segenap penjuru, beribu tokoan, kuil agama tu, dengan penganut yang tak terhitung jumlahnya akan tunduk semua pada perintahku hektometer, tatkala itu kalau mau mencabut nyawa bocah si Nyeo itu boleh dikatakan mudah seperti merogoh barang disaku sendiri. Begitulah makin dipikir makin senang hatinya sehingga dia berdiri dan memandang jauh ke sana, samar-samar tertampak Syao Leong Li masih duduk di bawah pohon itu, segera terpikir pula olehnya, Nona Leong itu memang cantik luar biasa dan setiap orang pasti suka padanya, pantas Cipeng Edan Kasmaran padanya, tapi seorang ksatria sejati yang mengutamakan tugas besar mana boleh hilang akal dan tergoda oleh kecantikan wanita. Pada saat itulah tiba-tiba terlihat sesosok bayangan orang berlari datang dengan cepat dan menyusuri Kian Kemari di antara perkemahan itu, hanya sekejap saja bayangan itu sudah sampai di bawah tiang bendera, orang itu berjubah longgar, jenggotnya yang putih bergoat si tertiup pangin, siapa lagi kalau bukan Ciu Pek Tong. Melihat tiang itu kosong tiada benderanya, Pek Tong terkesiap, tadinya ia menyangka Kim Hin Hoa Tong pasti menyembunyikan jago-jago di sekitar situ untuk mencegatnya dan inilah yang dia harap, sebab dengan demikian dia dapat berkelahi sepuasnya, siapa tahu tiang bendera itu ternyata kosong, ia coba memandang sekeliling, tertampak beribu-ribu kemah berderet-deret dan kemana harus mencari panji kebesaran kubilai. Segera Cikeng menyongsong ke depan, barah saja ia hendak menyapa, tapi lantas terpikir jika begitu saja dia memberitahu tempat bendera itu, pasti akan menimbulkan rasa sanksi orang malah, sebaiknya dibiarkan orang tua itu mencari dengan kelabakan, nanti kalau sudah tak dapat menemukannya barulah ku muncul dan memberitahukan tempat penyimpanan bendera, dengan begitu dia batu merasakan betapa berharganya bantuanku dan pasti ikan sangat berterima kasih padaku. Segera ia sembunyi di balik sebuah kemah untuk mengawasi gerak-gerik Ciu Pek Tong, dilihatnya sekali lompat saja orang tua itu telah memanjat ke atas tiang bendera, hanya beberapa kali kedua tangannya bekerja, segesit kerep ujuk tiang bendera itu telah dicapainya, diam-diam Cikeng melongo kaget, padahal usia Ciu Pek Tong itu sedikitnya sudah lebih 90 jika belum genap seabad, tapi gerak-geriknya ternyata masih gesit dan tangka seperti orang muda, sungguh luar biasa. Setiba di atas pucuk tiang bendera, Ciu Pek Tong memandang sekelilingnya, yang terlihat cuma ribuan panji kecil yang berkibaran, hanya panji helai milik kubilai itulah yang tidak nampak, ia menjadi gusar dan berteriak, Hai, Kim Lun Ho Atong, kemana kau menyembunyikan ongki, panji raja, itu. Begitu keras dan nyaring suaranya sehingga berkumandang jauh dan didengar oleh segenap rajurit mongol, bahkan suara kumandang juga sayup-sayup terdengar membalik dari kejauhan sana. Sebelumnya Ho Atong sudah lapor pada kubilai tentang urusan ini, maka perkemahan pasukan mongol itu tetap sunyi senyap saja meski mendengar suara teriakan Ciu Pek Tong itu. Terdengar Ciu Pek Tong menggembur lagi. Wahai, Kim Lun Ho Atong, kalau kau tidak menjawab, segera akan kemaki kau. Selang sebentar pula dan tetap tiada orang menggubris, terus saja Ciu Pek Tong mencaci maki Kim Lun Busuk, Ho Atong Anjing, kau ini ksatria macam apa? Kau lebih tepat disebut kura dua yang mengerutkan kepala? Sekonyong-konyong di sebelah timur sana ada orang berseru, Lo Wan Tong, Ongki yang kau cari berada jadi di sini, kalau mampu bolehlah kau mencurinya. Secepat terbang Ciu Pek Tong terus melayang turun dan berlari ke sana sambil membentak. Kemana? Tapi sesudah berseru tadi, lalu orang itu tidak bersuara lagi, sambil memandangi kemah yang tak terhitung banyaknya. Itu, Ciu Pek Tong merasa bingung dan tidak tahu kera bagaimana harus bertindak. Pada saat itulah mendadak di sebelah barat sana ada suara melengking teriakan orang macam menguiknya babi disembelih, Ongki berada di sini. Seperti kesetanan Ciu Pek Tong terus memburu ke sana, suara orang itu masih terdengar tanpa berhenti, tapi makin lama makin lirih dan akhirnya lenyap tak terdengar lagi. Dengan terbahak-bahak Ciu Pek Tong berteriak pula, Hahaha, Ho Atong busuk, memangnya kau sengaja main kucing dua-an dengan aku ya? Haha, sebentar kalau ku bakar perkemahan kalian ini barulah kau nyaho. Diam-diam Cikeng berkhawatir, kalau betul orang tua ini main bakar, urusan memang bisa berubah runyam cepat ia melompat keluar dari tempat sembunyinya dan mendesis, SSST. Ciusus Yoko, tidak boleh main bakar. Eh, kau, Tosu kecil Tegur Pek Tong. Kenapa kau bilang tidak boleh main bakar? Mereka justru sengaja memancing kau menyalakan api, demikian Cikeng sengaja membual di tengah perkemahan ini penuh tersimpan bahan peledak, sekali engkau menyalakan api seketika semuanya akan meledak dan badanmu akan hancur lebur. Ciu Pek Tong menjadi kaget dan memaki. Keji juga muslihat busuk mereka ini. Cikeng bergirang karena orang tua itu percaya kepada ocehannya, segera ia berkata pula, cucu murid mengetahui. Muslihat mereka dan khawatir SSYoko terjebak, maka sejak tadi hati cucu murid sangat cemas dan gelisah, sebab itulah ku tunggu di sini. Wow, baik hati juga kau, ujar Ciu Pek Tong, untung kau memberitahu padaku, kalau tidak kan lo wantong sudah mampus. Malahan cucu murid dengan menyerempet bahaya mendapat keterangan tempat penyimpanan ongki itu, marilah SSYoko ikut padaku, bisik Cikeng. Akan tetapi Ciu Pek Tong lantas menggeleng dan berkata, jangan, jangan kau katakan padaku, kalau aku tak dapat menemukannya, anggaplah aku kalah. Rupanya pertaruhan mencuri panji ini bagi Ciu Pek Tong adalah suatu permainan yang sangat menarik. Kalau saja Cikeng memberi petunjuk, andaikan berhasil juga terasa kurang nikmat baginya, apalagi setiap perbuatannya selamanya dilakukan secara terang-terangan dan tidak suka main sembunyi dua-an. Karena bujukannya tidak berhasil, Cikeng menjadi kelabakan, mendadak teringat bahwa kelakuan Seng Susyoko ini lain daripada yang lain, untuk bisa berhasil harus dengan kereta memancingnya. Segera ia berkata pula, Susyoko, jika begitu akan ku cari sendiri ongki itu, lihat saja nanti kau lebih dulu berhasil atau aku, habis berkata ia Ierus mendahului berlari ke arah bukit-bukit. Tidak jauh berlari, Cikeng coba melirik ke belakang dan dilihatnya Ciu Pek Tong juga mengintilnya, langsung saja ia berlari ke bukit ketiga yang ada pepohonan itu, di situ ia menggumam sendiri, mereka mengatakan ongki itu disembunyikan dalam gua yang teraling oleh dua pohon besar, mana ada dua pohon besar yang dikatakan itu? Ia sengaja pura-pura celingukan kian kemari, tapi tidak mendekati gua yang dikatakan Kim Lun Ho Atong. Tiba-tiba terdengar Ciu Pek Tong berseru gembira. Aha, ku temukan lebih dulu di sini berbareng ia terus menerobos ke sela-sela kedua pohon. Diam-diam Cikeng tersenyum karena maksud tujuannya sudah tercapai, ia pikir setelah Seng Susyoko berhasil menemukan ongki, pasti ia akan berterima kasih padaku, apalagi dia pasti merasa utang budi padaku karena aku telah menghindarkan dia dari kematian apabila dia jadi menyalakan api. Dengan hati senang ia lantas mendekati gua itu tapi mendadak terdengar jeritan Ciu Pek Tong, suaranya ngeri menyeramkan, menyusul terdengar teriakannya, ular, ular berbisa. Keruan Cikeng kaget, sebelah kaki yang sudah melangkah ke dalam gua itu cepat ditariknya kembali, lalu berseru, Susyoko, masakah di situ ada ular berbisa? Buk, bukan ular, bukan ular. Terdengar teriakan Ciu Pek Tong, suaranya sudah jauh lebih lemah. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan Tio Cikeng, cepat ia menjemput sepotang kayu kering dan dinyalakan sebagai obor, lalu digunakan menerangi ke dalam gua, dilihatnya Ciu Pek Tong tergeletak di tanah, tangan kiri memegangi sehelai bon panci dan berulang-ulang dikebutkan seperti sedang menghalau sesuatu makhluk aneh. Susyoko, ada apakah? Tanya Cikeng kuatir. Aku digigit, digigit makhluk ber, makhluk berbisa. Tanda petik. Kata Pek Tong dengan suara lemah dan terputus-putus sampai di sini tangannya juga lantas melambai ke bawah dan tidak kuat mengebutkan kain bendera lagi. Cikeng heran, makhluk berbisa apakah yang sedemikian lihainya sehingga dapat membuat Ciu Pek Tong yang mahasakti itu tak dapat berkutik dalam waktu sesingkat itu. Segera dilihatnya kain panci yang dipegang Ciu Pek Tong itu ternyata sebuah panci tentara biasa dan bukan panci kebesaran kubilai yang dicari itu. Diam-diam ia tambah ngeri. Kiranya pada Ritibet itu sengaja menipu aku memancing Susyoko ke sini, tapi di dalam gua ini telah disebarkan makhluk terbisa. Dalam keadaan demikian, bagi Cikeng yang penting adalah menyelamatkan jiwanya sendiri, mana sempat dia sempat memikirkan mati hidupnya Ciu Pek Tong, ia pun tidak berani memeriksa keadaan seng Susyoko dan makhluk berbisa apa yang menggigitnya itu, tanpa bicara lagi ia membuang obofnfl dan melarikan diri. Tapi sebelum obor itu jatuh ke tanah, mendadak berhenti di tengah jalan, rupanya kena ditangkap oleh tangan seseorang, terdengar orang itu berkata, kenapa, masakah orang tua ditinggalkan begitu saja suaranya halus nyaring, tertampak baju putih berkelebat jelas itulah Xiao Leong Li, di bawah cahaya obor wajahnya yang mo'i'ek itu tampak tidak mengunjuk perasaan girang atau gusar. Sungguh kejut Cikeng tak terkatakan. Sama sekali tak terduga bahwa Xiao Leong Li berada begitu dekat di belakangnya, ingin sekali ia melarikan diri, tapi kakinya terasa berat dan sukar melangkah. Padahal dari jauh Xiao Leong Li mengawasi dia, setiap gerak-gerik Tio Cikeng tak pernah terlepas dari pengamatannya, ketika Cikeng memancing Ciu Pek Tong ke bukit ini, diam-diam Xiao Leong Li juga menguntit di belakangnya. Sudah tentu Ciu Pek Tong mengetahuinya, tapi ia tidak ambil pusingi hanya Cikeng saja yang tidak tahu. Dengan obor yang dipegangnya itu Xiao Leong Li lantas menerangi tubuh Ciu Pek Tong, terlihat muka orang tua itu samar-samar bersemuh hijau, segera ia iepaskan sarung tangan benang emas, lalu memegang tangan Ciu Pek Tong dan diperiksa. Seketika Xiao Leong Li terperanjat ternyata ada tiga ekor labah dua sebesar ibu jari sedang menggigit tiga jari tangan kiri Ciu Pek Tong. Bentuk ketiga ekor labah dua itu sangat aneh, seluruh badan berloreng merah dan hijau menyolok, sekali pandang saja orang akan merasa ngeri. Xiao Leong Li tahu makhluk berbisa apapun semakin bagus warnanya semakin jahat racunnya, apalagi labah dua ini belum pernah dilihatnya, biarpun memakai sarung tangan juga tak berani ditangkapnya, cepat ia ambil sepotong ranting kayu dan bermaksud pencukit ketiga ekor labah dua itu. Tak terduga labah dua itu ternyata menggigit kencang sekali di jari Ciu Pek Tong, beberapa kali Xiao Leong Li mencukitnya. Tetap tak terlepas, tanpa pikir lantas menyambitkan tiga buah giyoks kong ciam, jarum tawon putih, kontan ketiga ekor labah dua tertembus perutnya dan mati seketika. Ke Xiao Leong Li menyambitkan jarumnya itu sangat bagus sekali, tenaga yang digunakan begitu tepat, labah dua itu mati tertusuk jarum, tapi tidak sampai meluke Ciu Pek Tong. Kiranya labah dua itu disebut Chai Suatu, labah dua salju panca warna, dan hidup di pegunungan bersalju daerah Tibet, tergolong satu di antara tiga jenis makhluk berbisa paling jahat di dunia ini. Kim Lun Ho Atong membawa labah dua berbisa ini ke Tionggoan maksudnya hendak mengadu kepandayan menggunakan racun dengan ahli racun di Tionggoan. Tempo hari waktu dia berusaha membunuh Kwe Ching, karena tiada rencana menggunakan racun, maka dia tidak membawa labah dua berbisa ini. Tak terduga ia sendiri malah kena jarum berbisa Li Bok Ciu. Saking gemasnya setiba kembali di markas kubilai ia lantas keluarkan kotak penyimpan labah dua itu dan disiapkan untuk menghadapi Li Bok Ciu apabila kepergok lagi setiap saat. Kera bagaimana Sia Olyong Li menghalau serangan Kim Lun Ho Atong dan menyelamatkan jiwa Ciu Pek Tong? Benarkah Tio Chi Keng akan diangkat jadi ketua Chow An Chin Kau dengan dukungan Kim Lun Ho Atong? Bacalah jilid ke-38. Jilid 38. Kini dia bertaruh mencuri bendera dengan Ciu Pek Tong dan juga bertemu dengan orang yang kemaruk menjadi ketua agama seperti Tio Chi Keng ini, maka diam-diam ia telah mengatur tipu muslihat keji lebih dulu dia menaruh sebuah bendera di dayart gua itu di dalam bendera terbungkus tiga ekor labah dua berbisa. Labah dua panca warna itu sangat ganas, sekali menggigit dan merasakan darah, maka tak akan dilepaskan sebelum kenyang mengisap darah korbannya. Kada racunnya juga sangat jahat dan tak dapat disembuhkan dengan obat, sekalipun Ho Atong sendiri juga tidak mempunyai obat penawarnya. Sebabnya dia tak berani selalu membawa labah dua itu adalah untuk menjaga segala kemungkinan kelengahan diri sendiri, sebab akibatnya sukar dibayangkan. Tak tersangka sambitan tiga buah jerum Siao Leong Li itu dengan tepat telah mengenai sasarannya dan sekaligus juga telah menyelamatkannya Waciu Pek Tong. Soalnya begini, Giyok Hang Ciam itu mengandung racun tawon putih, meski kadar racunnya tidak sejahat labah dua panca warna itu, tapi begitu tertusuk oleh jerum itu, sebelum ajalnya labah itu telah mengeluarkan serum penangkis racun. Perlu diketahui bahwa berkat memiliki serum penangkis racun itu dalam tubuhnya, maka labah dua tidak sampai mati sendiri oleh racun yang terkandung dalam badannya itu. Ketika serum anti racun itu menyemprot keluar dari mulut labah dua dan masuk dalam darah Ciu Pek Tong, hanya sebentar saja labah dua itu jatuh dan mati. Bayangkan saja, kalau racun labah dua itu juga cuma dapat ditawarkan olehnya sendiri dan lain care pengobatan lain, tatkala itu belum ada care pembuatan serum anti racun seperti zaman sekarang, dengan sendirinya juga tidak dapat mengambil serum anti racun itu dari tubuh labah dua. Untunglah Xiao Yong Li buru-buru ingin menolong Ciu Pek Tong, melasera melihat bentuk labah dua yang mengerikan itu, maka dia telah menggunakan senjata rahasianya yang halus itu, tapi justru kebetulan telah menyelamatkan nyawa orang tua itu. Setelah ketiga ekor labah dua itu jatuh ke tanah dan mati, melihat warnanya yang loreng dua itu, Xiao Yong Li tetap merasa ngeri. Ciu Pek Tong yang tadinya menggeletak kaku itu sekarang mendadak dapat menggerakkan tangan kirinya dan bertanya dengan suara pelahan, barang apakah yang menggigit aku, sungguh lihai amat. Tampaknya dia hendak bangun, tapi baru sedikit mengangkat badannya kembali, ia jatuh terbaring lagi. Xiao Yong Li sangat girang melihat Ciu Pek Tong tidak mati, ia coba memeriksa sekitar gua dengan obor, ia merasa lega setelah tidak lagi menemukan labah dua berbisa seperti tadi, ia coba tanya, Ciu Loh Ya Chu, Engkau tidak matikan. Rasanya belum mati sama sekali, baru mati separoh dan hidup setengah, hahaha. Ciu Pek Tong ingin tertawa keras, tapi segera terasa kaki dan tangannya kaku kejang sehingga suara tertawanya kedengaran aneh. Pada saat itulah tiba-tiba seorang bergelak tertawa di luar gua, suaranya keras menggetar telinga, lalu terdengar ucapannya, Hi, lo wantong. Ong Ki itu sudah dapat kau curi belum pertaruhan kita ini dimenangkan kau atau aku jelas itulah suaranya Kim Lun Ho A Tong. Cepat Xiao Yong Li memadamkan api obor dengan tangannya yang memakai sarung menang mas yang tidak takut senjata tajam maupun api sedangkan Ciu Pek Tong lantas berkata dengan suara lemah, permainan ini sudah jelas lo wantong yang kalah, bisa jadi jiwaku juga akan kuserahkan padamu. Hi, Ho A Tong busuk barang apakah labah dua yang kau sebarkan ini, sungguh jahat amat. Meski suaranya kedengaran lemah, tapi suara tertawa Ho A Tong yang keras ternyata tak dapat melenyapkan suara perkataannya itu. Keruan Ho A Tong terkejut, sudah jelas dia tergigit oleh labah dua, tapi ternyata belum mati. Dalam pada itu Ciu Pek Tong berkata pula, kau Tio Cikeng si Tosu brengsek, kau makan dalam bela luar, terlalu, boleh katakan kepada KHU supekmu, suruh dia bunuh saja kau. Tentu saja Cikeng sangat ketakutan dan bersembunyi di belakang Kim Lun Ho A Tong. Eh, Tosu si Tio ini sangat baik, malahan ong ya kami akan memohon pada Seri Baginda agar mengangkat dia menjadi ketua Cho An Chin Kau, kata Ho A Tong dengan tertawa. Ciu Pek Tong menjadi gusar, segera ia hendak mencendam berat pula, tapi racun labah dua itu sungguh luar biasa jahatnya, meski sebagian kadar racunnya sudah hilang, namun sedikit sisa saja sudah cukup membinasakan orang. Untung tenaga dalam Ciu Pek Tong sangat kuat, tapi sedikit kendur saja tenaganya segera ia jatuh pingsan ia gi. Kim Lun Ho A Tong, tiba-tiba Xiao Leong Li ikut bicara, kau adalah maha guru satu aliran tersendiri namun kau menggunakan makhluk berbisa begini apakah kau tidak malu? Lekas keluarkan obat penawar untuk menyembuhkannya. Melihat Ciu Pek Tong jatuh pingsan, Ho A Tong mengira racun dalam tubuh orang tua itu telah bekerja dan orangnya mati, diam-diam ia sangat girang dan merasa tidak perlu lagi gentar terhadap Xiao Leong Li. Apalagi bila teringat ucapan Tio Chi Keng Siang tadi yang mengatakan semua orang mengetahui dia pernah dikalahkan Xiao Leong Li, maka sekarang dia bertekad akan menawan si Nona untuk memperlihalkan kemampuannya. Mendadak tangan kiri Ho A Tong disodorkan sedangkan tangan kanan terus mencengkeram Xiao Leong Li sambil berseru, ini obat penawarnya, terimalah kau. Xiao Leong Li terkejut, cepat ia pun bergerak, terdengar suara tering-nyaring, selendang berkeleningan segera mengetok hiat ke pergelangan tangan musuh. Hektometer, kalau aku sampai bergebrak berjurus-jurus dengan kau kan akan ditertawakan oleh Tosu Chi Tio itu, demikian Ho A Tong membatin sambil menghindari serangan Xiao Leong Li, menyusul ia pun mengeluarkan sepasang rodanya, sekali digesekan, terdengarlah suara nyaring mengilukan. Cepat Xiao Leong Li menarik balik tali sutranya setelah serangannya luput, segera ia menghantam pula ta'i cuy hiat di punggung lawan, serangan kedua ini sangat cepat dan ganas pula, tampaknya sukar untuk dielakan. Akan tetapi Ho A Tong terus meloncat ke atas sambil memuji, kepandayanmu ini sungguh jarang ada bandingannya di kalangan wanita. Begitu ia kedua orang bertempur di lorong gua yang sempit itu, dalam sekejap saja belasan jurus sudah lalu, kalau Ho A Tong menyerang sekuatnya sebenarnya sukar bagi Xiao Leong Li untuk menahannya, tapi beberapa hari yang lalu Ho A Tong baru saja terluka oleh jarum berbisa, bahkan jiwanya hampir melayang, sekarang dilihatnya gaya ilmu silat Xiao Leong Li serupa dengan Li Bok Chiu, malahan jurus serangannya terlebih bagus dan lihai daripada Li Bok Chiu, sudah tentu ia menjadi was-was dan tidak ingin kejeblos untuk kedua kalinya. Sebab itulah hatinya sangat gelalisah karena tak dapat mengalahkan lawan dengan cepat, tapi ia pun tidak berani menyerang secara sembrono. Dalam kegelapan terdengarlah suara mendering benturan roda emas dan perak terseling oleh suara tering tinggenta kecil pada ujung senjata Xiao Leong Li, bagi orang yang tidak tahu mungkin malah menyangka kedua orang sedang menambuh alat musik. Cikeng berdiri menonton dari tempat rada jauh, setiap kali mendengar suara nyaring benturan senjata, setiap kali pula jantungnya berdebar. Teringat kematian Seng Su Shok Chou itu biarpun bukan direncanakan oleh dirinya, tapi apapun juga tak terlepas dari ikut tersangkut dosa membunuh orang tua demikian ini tidak ada ampun dalam dunia persilatan, kalau saja Ho Atong dapat membunuh Xiao Leong Li tentu saja urusan menjadi beres seluruhnya, tapi kalau Xiao Leong Li yang menang, akibatnya tentu bisa runyam. Karena Ho Atong tidak dapat menyerbu ke dalam gua, dengan sendirinya sukar pula baginya untuk mengalahkan Xiao Leong Li, sebentar saja mereka sudah bergebrak beberapa puluh jurus dan tetap belum bisa dibedakan unggul dan asor. Xiao Leong Li menjadi gelisah dan khawatir, dilihatnya Ciu Pek Tong menggeletak tak bergerak sedikitpun, besar kemungkinan jiwanya akan melayang, pikirnya hendak menolongnya, tapi serangan Ho Atong teramat gencar dan sukar menarik diri. Pertarungan di tempat gelap itu sudah tentu lebih menguntungkan Xiao Leong Li karena dia sudah lama hidup di kuburan kuno yang gelap itu. Ketika dilihatnya Ho Atong menyerang dari sisi kanan dan sebelah kirinya tak terjaga, cepat ia memutar tali sutra bergenta emas itu untuk mengetok iga kirinya, berbareng belasan jarum Giyok Hong Chia melantas dihamburkan. Karena jaraknya teramat dekat, pula samberan jarum itu tak mengeluarkan suara, ketika Ho Atong merasakan gelagat jelek, sementara itu jarak jarum sudah tinggal beberapa senti saja di depan tubuhnya. Syukur ilmu silatnya memang maha tinggi, dalam detik berbahaya itu roda peraknya terus berputar dan tepat mengulung tali sutra bergenta iawan, berbareng itu kedua kakinya terus memancar sekuatnya dia mengapung ke atas sehingga belasan jarum berbisa itu menyamber lewat dokter bawah kakinya. Dalam keadaan kepepet, saking kerasnya dia menggunakan tenaga, ketika tubuhnya mengapung ke atas, kedua tangannya juga ikut terangkat, maka sepasang roda. Berikut tali sutra bergenta milik Xiao Li Yong Li itu juga ikut terbetot lepas dari cekalannya dan mencelat ke udara dengan menerbitkan suaranya ringgemerincing. Sebelum tubuh lawan turun kembali, segera Xiao Li Yong Li menghamburkan pula segenggam Giok Hang Ciam. Dalam keadaan masih terapung di udara, betapapun tinggi ilmu silatnya juga sukar menghindari apalagi jaraknya sekarang juga sangat dekat, keadaannya menjadi terlebih bahaya daripada tadi. Namun Hoa Tong benar-benar mahasakti, ketika meloncat ke atas tadi sudah terpikir olehnya kemungkinan pihak lawan akan menyusulkan serangan lagi, maka kedua tangannya sudah siap menarik baju sendiri. Begitu dipentang, seketika jubahnya terobek menjadi dua bagian, pada saat itu juga jarum Xiao Li Yong Li sudah menyember tiba pula, namun kain baju yang dipegangnya lantas dikebut duakan sehingga jarum-jarum berbisa itu tergulung seluruhnya ke dalam baju. Sambil terbahak dua Hoa Tong tancap kakinya ke bawah dan melemparkan baju robek, tangan diulurkan untuk menangkap sepasang roda yang baru jatuh dari atas. Dua kali dia lolos dari ancaman maut, semuanya berkat kehebatan ilmu silatnya dan juga kecerdikannya sehingga pada detik terakhir dia masih dapat menyelamatkan diri, malahan dengan begitu senjata Xiao Li Yong Li dapat direbutnya. Setelah unggul, segera Hoa Tong mengadang di mulut gua, katanya dengan tertawa, nah, Nona Li Yong, masakah kau tidak lekas menyerah? Tapi dia masih khawatir kalau Xiao Li Yong Li memasang perangkap apa-apa di dalam gua, maka dia tidak berani menyerbu ke dalam, dia tidak tahu bahwa saat itu Xiao Li Yong Li. Justeru lagi kelabakan, senjatanya hilang, jarum juga sudah terpakai sebagian besar, kini tangannya cuma bersisa satu genggam jarum berbisa itu dan sembunyi di samping mulut gua. Hoa Tong menunggu sebentar dan tidak nampak sesuatu apa, tiba-tiba timbul akalnya, dia jemput kedua potong robe kau bajunya tadi, lalu kedua rodanya dilemparkan ke dalam gua, selagi roda dua itu menggelinding, ia terus melompat dan berdiri di atas roda. Tindakannya ini adalah untuk menjaga kemungkinan jarum berbisa di atas tanah, menyusul ia terus putar kain bajunya untuk melindungi tubuhnya, kira-kira 2-3 meter di dalam gua, sebelah tangannya lantas merayah untuk menangkap lawan. Robekan bajunya tercocok berpuluh jarum berbisa yang disambitkan Xiao Leong Li tadi sehingga berubah menjadi semacam senjata yang lihai, dengan tertawa ia berkata, nah, Nona Leong, boleh kau coba senjataku yang menyerupai kulit landak ini. Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong tangannya terasa kencang, ujung kain baju yang diputarnya itu mendadak terpegang oleh Xiao Leong Li. Maklumlah ia memakai sarung tangan benang emas yang tidak mempanditabas senjata tajam, jangankan cuma kain baju yang penuh jarum, sekalipun pedang juga berani direbutnya. Karena tak terduga 2, dengan kaget cepat Hoa Tong membetut sekuatnya, tapi sedikit merendek itu ia telah memberi kesempatan kepada Xiao Leong Li untuk menghamburkan genggaman jarumnya. Tidak kepalang kaget Hoa Tong, dalam keadaan kepepet timbul juga akalnya. Sebisanya dia tarik tubuh Ciu Pek Tong yang menggeletak di atas tanah itu untuk digunakan sebagai tameng, menyusul ia terus melompat keluar gua dengan mandi keringat dingin dan napas terengah-engah, diam-diam ia bersyukur jiwanya dapat lolos dari lubang jarum. Sementara itu berpuluh jarum berbisa Xiao Leong Li telah menancap semua pada tubuh Ciu Pek Tong. Mau tak mau nona itu merasa menyesal karena orang yang sudah mati masih harus tersiksa oleh jarumnya itu. Diluar dugaannya, tiba-tiba Ciu Pek Tong terus berteriak, aduh, sakitnya. Barang apa lagi yang menggigit aku ini? Keruan Xiao Leong Li kaget dan bergirang pula, cepat ia tanya, Hi, Ciu Pek Tong, jadi kau belum mati dasar nona yang masih polos dan tidak tahu tata kehidupan, sama sekali ia tidak paham kira bagaimana seharusnya memanggil seorang tua seperti Ciu Pek Tong, maka langsung saja ia sebut namanya. Ciu Pek Tong lantas menjawab, tadi rasanya sudah mati dan sekarang telah hidup kembali. Entah matinya kurang beres atau hidupnya belum cukup? Cukurlah kalau kau tidak mati, ujar Xiao Leong Li hoa Tong itu sangat ganas, aku tidak dapat menandingi dia, segera ia keluarkan batu sembrani untuk mencabuti jarum-jarum yang menancap di tubuh Ciu Pek Tong itu. Ciu Pek Tong terus mencaci maki, bangsa Xiao Leong Li mencabuti itu sungguh pengecut, selagi aku mati belum siuman kembali, dia malah mencocoki aku dengan jarum sehalus ini. Dengan tersenyum Xiao Leong Li menjelaskan, Ciu Pek Tong, akulah yang mencocoki kau dengan jarum ini, lalu secara ringkas ia ceritakan pertarungan tadi, kemudian ditambahkan pula, jarumku ini berbisa, apakah kau kesakitan? Oh, tidak, malahan rasanya sangat enak, coba kau cocoki aku lagi jawab Ciu Pek Tong. Sudah tentu Xiao Leong Li mengira orang tua itu cuma bergurau saja, ia lantas mengeluarkan satu botol porselen kecil dan berkata pula, ini adalah madu tawon yang khusus dapat menyembuhkan racun jarumku ini, coba kau minum sedikit. Tidak, tidak Ciu Pek, Pong menggeleng. Enak rasanya jika dicekoki oleh jarumu ini, rasanya jarum ini adalah lawan labah dua berbisa ini. Xiao Leong Li tidak sependapat, tapi orang tidak mau menerima, maka ia pun tidak memaksa ia pikir lewekang orang tua ini sukar diukur, racun labah dua itu saja tidak dapat membunuhnya, tentu juga takkan beralangan hanya terkena racun jarum tawon putih. Padahal racun tawon meski cukup libai, tapi juga dapat digunakan menyembuhkan macam-macam penyakit seperti encok dan lain-lain, sebab itulah tiada peternak tawon yang mengidap penyakit encok, namun Xiao Leong Li dan Ciu Pek Tong tidak paham ilmu pengobatan, mereka tidak tahu racun dapat menawarkan racun, ternyata racun labah dua dalam tubuh Ciu Pek Tong telah banyak dipunahkan oleh racun jarum tawon Xiao Leong Li itu. Dari luar Gua Kim Lun Hoat Tong dapat mendengar suara pembicaraan Ciu Pek Tong, terdengar suaranya penuh tenaga seperti orang sehat, tentu saja Hoat Tong kaget, ia pikir apakah orang ini memiliki tubuh malaikat sehingga tidak mempan segala macam racun. Mumpung tenaga dalam orang ini belum pulih seluruhnya harus segera kubinasakan, kalau tidak kelak pasti akan mendatangkan bahaya besar. Akan tetapi sepasang rodanya sudah terlempar ke dalam gua, terpaksa ia putar tali sutra berkelening milik Xiao Leong Li dan berseru, Nona Leong, ku pinjam saja senjatamu ini, sekuatnya ia ayun tali sutra itu ke dalam gua. Karena ilmu silatnya sudah mencapai tingkatan yang tiada terenya, segala jenis senjata dapat dimainkannya dengan sesuka hati, maka tali sutra itu pun dapat digunakannya sebagai cambuk, bahkan sangat baik untuk menyerang dari jauh dan tidak perlu lagi khawatir disambit oleh jarum berbisa Xiao Leong Li. Seketika timbul hati kanak-anak Xiao Leong Li, ia pun jemput roda emas dan perak milik Kim Lun Ho At Ong itu, kering, ia benturkan kedua roda dan menerbitkan suaranya ring, lalu berseru, baik, kita boleh bertukar senjata dan bertempur lagi. Tapi baru saja dia angkat kedua roda itu, ternyata bobotnya luar biasa, terlalu berat baginya untuk digunakan rupanya roda emas itu terbuat dari emas murni, beratnya lebih 30 kati, terpaksa Xiao Leong Li menarik kedua roda itu untuk menjaga di depan dada. Ho At Ong melihat kesempatan baik, segera ia menubruk maju, tangannya terus meraih hendak merebut kedua roda. Itu. Tapi Xiao Leong Li lantas menyurut mundur satu langkah, berbareng roda perak yang lebih enteng itu terus disambitkan. Sebenarnya sambitan roda perak ini cuma gertakan saja, pada saat lain segera ia pun menghamburkan lagi berpuluh giyok hang ciam, jarum-jarum ini berasal dari tubuh Xiao Peck Tong yang dicabutnya sudah hilang kadar racunnya, andaikan tercocok juga tidak berhalangan. Tapi Ho At Ong sudah kapok, dia tidak berani menangkap roda perak melainkan terus melompat mundur ke atas sehingga terluput dari tancapan jarum-jarum itu. Xiao Peck Tong bergelak tertawa dan berseru. Bagus, kalau bang Sat Gundul itu berani mendekap boleh kau serang di adegan jarum sebentar kalau tenagaku sudah pulih, segera ku keluar, menangkapnya dan nanti kita gebuki pantatnya. Tapi, ah, jarumku sudah habis sama sekali, kata Xiao Yong Li. Wah, kalau begitu bisa konyol, ujar Chiw Peck Tong sambil garuk-garuk kepala. Kedua orang, yang satu tua bangka dan yang lain muda jelita, mereka sama-sama lugu dan polos, sama sekali tidak punya pikiran buruk terhadap orang lain, apa yang mereka pikirkan, itu pula yang mereka ucapkan. Sebaliknya, Kim Lun Ho Atong adalah manusia yang cerdik dan banyak tipu akal, hanya dia tidak kenal Watak Chiw Peck Tong dan Xiao Liong I. Ia tidak percaya bahwa di dunia ini ada orang yang mau berterus terang akan kelemahannya sendiri. Menurut jalan pikirannya, kalau kedua orang itu mengatakan habis jarumnya, tentu adalah sebaliknya dan sengaja memancing dia mendekat untuk kemudian menyerangnya dengan care yang tak terduga, apalagi kalau ingat pada kedua kaki Nimo Sing yang sudah buntung itu akibat terkena jarum berbisa Li Bok Chiw, betapapun dia masih ngeri dan setiap tindakannya menjadi terlebih hati-hati. Setelah berkutak-kutak sekian lama, lambat laun fajar pun menyingsing, Chiw Peck Tong duduk bersila dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendesak keluar sisa racun yang masih mengeram dalam tubuhnya. Tapi racun labah dua itu sungguh ganas luar biasa, setiap kali ia mengerahkan tenaga tentu dada terasa sesak dan muak, sekujur badan juga terasa gatal pegal, kalau diam saja tanpa mengerahkan tenaga malah terasa aman, ia mencoba beberapa kali namun tetap begitu, akhirnya ia putus asa dan berkata, racun labah dua ini rasanya sukar disembuhkan. Sudah tentu Hoa Tong yang mengintai di luar gua tidak tahu kesukaran Chiw Peck Tong ini, sebaliknya ia menjadi khawatir melihat orang tua itu sedang menghimpun tenaga, tiba-tiba timbul akalnya yang keji, segera ia mengeluarkan kotak yang berisi labah dua panca warna itu. begitu tutup kotak dibuka, terlihatlah belasan ekor labah dua itu bergerak dua dengan warna-warni yang menarik. Hoa Tong mengambil satu jepitan terbuat dari tungu badak, dengan jepitan itu dijepitnya seutas benang labah dua dan dikibaskan pelahan, benang lipas itu membawa serta si ekor labah dua loreng itu dan menempel pada dinding muiut gua sebelah kiri. Beberapa kali Hoa Tong berbuat dengan kera yang sama, ia lepaskan seluruh labah dua itu, setiap ekor labah dua membawa seutas benang lipas dan penuh menempel sekitar mulut gua. Mungkin sudah lama labah dua itu tidak diberi makan dan tentu saja kelaparan dan perlu segera mencari mangsa, maka dalam waktu singkat saja kawanan labah dua ini lantas membuat sarang di mulut gua, hanya sebentar saja mulut gua itu sudah tertutup oleh bentangan belasan sarang labah dua, kalau labah dua itu sangat berbisa, tentu sarangnya itu juga berbisa, dengan demikian Xiao Leong Li dan Ciu Pek Tong menjadi terkurung di dalam gua. Waktu kawanan labah dua itu membuat sarang, Xiao Leong Li dan Ciu Pek Tong sangat tertarik dan hanya menonton belaka tanpa peduli sampai akhirnya lubang gua yang cukup lebar itu penuh sarang labah dua, sedangkan labah dua berbisa berwarna orang pun merayap kian kemari. Sayang jarumku sudah habis, kalau tidak tentu akan ku bersihkan semua, ujar Xiao Leong Li dengan suara tertahan. Segera Ciu Pek Tong menjemput sepotong kayu dan bermaksud membobolkan sarang labah dua itu, tapi mendadak terlihat seekor kupu-kupu besar terbang mendekat dan tahu-tahu telah terperangkap oleh sarang labah dua. Seharusnya serangga yang terjebak sarang labah dua itu akan meronta-ronta dan sebisanya berusaha lari dengan membobol sarang labah dua, tapi kupu-kupu yang besar ini seketika tak bisa bergerak lagi begitu lengket dengan benang sarang tabah dua itu. Karena itulah cepat Xiao Leong Li berseru kepada Ciu Pek Tong, awas, jangan mendekatinya, sarang labah dua itu pun berbisa. Ciu Pek Tong terkejut, cepat ia mundur kembali, ia pikir tenaga sendiri sukar dipulihkan dalam waktu singkat, boleh juga berduduk lagi lebih lama di dalam gua ini. Tapi Xiao Leong Li menjadi gelisah, ia tidak tahu keadaan yang serba tak bisa ini entah akan berlangsung hingga kapan, apalagi tidak diketahui sisa racun dalam tubuh orang tua ini apakah sudah terkuras bersih atau belum. Karena itu ia lanhtas bertanya, Ciu Pek Tong, caramu mengerahkan tenaga untuk menguras racun apakah cukup sehari semalam ya gi? Ciu Pek Tong menggeleng, jawabnya, wah, jangankan cuma sehari semalam, biarpun seratus hari seratus malam juga tak berguna. Ah, lalu bagaimana baiknya kata Xiao Leong Li kuatir. Kalau saja bang Sat Gundul itu mau mengantar langsung kepada kita, apa jeleknya kalau kita tinggal beberapa tahun? Lagi di sini, ujar Ciu Pek Tong dengan tertawa. Xiao Leong Li menghela nafas, katanya, apabila NIO ku berada di sini, sekalipun tinggal selamanya di sini juga aku mau. Ciu Pek Tong menjadi gusar, katanya, persetan dengan NIO ku segala, memangnya orang seperti aku ini kurang menarik dibandingkan si NIO ku itu? Apakah ilmu silatnya lebih tinggi daripada aku? Kurang apalagi jika aku yang menemani kau di sini? Pada dasarnya kedua orang ini lugu dan polos, sebab itulah meski ucapan Ciu Pek Tong itu rada-rada tak genah, tapi Xiao Leong Li juga tidak ambil pusing, dengan tersenyum ia menjelaskan, soalnya NIO komahir memainkan ilmu pedang Chuan Chin Pei yang lihai itu, kalau dia main berpasangan dengan aku akan dapat mengalahkan Hoshio Tibet ini. Hahaha, bicara tentang ilmu pedang Chuan Chin Pei, memangnya si NIO kok bisa melebihku ujar Chiu Pek Tong dengan tertawa. Tapi permainan ganda kami ini disebut Giyok Lik Yam Hoat. Untuk ini harus cinta mencintai antara dia dan aku, dengan adanya paduan perasaan baiklah dapat mengalahkan musuh, tutur Xiao Leong Li. Bicara tentang cinta, seketika hati Chiu Pek Fong kebat-kebit, cepat ia menggeleng dan berkata, stop, stop jangan kau ucapkan lagi, hanya ingin kukatakan padamu bahwa tinggal selama beberapa di dalam gua ini, sebenarnya bukan soal, dulu aku pernah berdiam di dalam sebuah gua di Toho itu selama belasan tahun, aku sendirian tanpa seorang teman, terpaksa aku berkelahi dengan diriku sendiri, tapi sekarang kita tinggal berdua, berbicara dan dapat tertawa, keadaan jelas sangat berbeda. aneh, berkelahi dengan dirinya sendiri, bagaimana caranya itu tanya Xiao Yiong Li terheran-heran. Chiu Pek Tong sangat senang ada orang tertarik pada kepandainya yang khas itu, segera ia menjelaskan secara ringkas ilmu ciptaannya itu, yakni kera berkelahi dengan tangan kanan melawan tangan kiri satu orang melakonkan peranan dua orang. Hati Xiao Yiong Ji tergerak, ia pikir kalau ilmu aneh ini dapat ku pelajari dengan tangan kiriku mainkan Chuan Chin Kiam Hoat dan tangan kanan memainkan Giyokli Kiam Hoat sehingga jadilah gabungan ilmu pedang dari dua orang. Hanya saja kepandain khas ini mungkin sukar dipelajari dalam waktu singkat. Segera ia bertanya, apakah ilmu ini sukar dipelajari? Dibilang sukar memang sangat sukar, dikatakan mudah juga sangat mudah, ujar Chiu Pek Tong. ada orang ingin belajar, tapi selama hidup tak berhasil, sebaliknya ada orang yang dapat mempelajarinya dengan baik hanya dalam waktu beberapa hari saja, nah, kau kenal suami istri yang bernama Kwe Ceng dan Uiyong bukan? Siu Liyong Li mengangguk. Nah, coba katakan, siapa yang lebih pintar di antara mereka suami dan istri itu? Kwe Hujin sangat pintar dan cerdas, diberitahu Sabtu segera paham seratus, menurut Ko Ji, katanya di zaman ini mungkin tiada manusia lain yang lebih cerdas daripadanya. Sedangkan Kwe Tai Hiap memang tinggi ilmu silatnya, tapi soal kecerdasan hanya biasa saja. Hanya biasa apa ujar Chiu Pek Tong dengan tertawan lebih tepat dikatakan goblok. Nah, coba katakan, aku ini pintar atau goblok? Kau sudah, tua, tapi masih ketololan dan dari kerebicaramu juga angin-anginan, jawab Siu Liyong Li dengan tertawa. Benar ucapanmu memang, tidak salah kata Pek Tong, lemuh kanan-kiri saling berkelahi itu adalah, hasil pemikiranku kemudian kuajarkan adik Kwe dan cuma beberapa hari saja sudah dikuasainya. Lalu dia mengajarkan lagi kepada istrinya, tapi apa yang terjadi? Haha, jangan kau kira Siu Liyong itu pintarnya seperti setan, tapi ilmu ciptaanku itu justru tidak berhasil dipelajari olehnya. Tadinya ku kira Kwe Ecing keliru mengajarnya, maka aku sendiri juga memberi petunjuk, namun pada pelajaran pertama saja dia gagal, coba, kan aneh dan lucu toh? Bagaimana kah pelajaran pertama ilmu kepandayanmu itu tanya Si Nona? Pertama kali adalah tangan kiri melukis perpegi dan tangan kanan menggambar bundaran, tapi meski berulang-ulang ia menggambar tetap tidak jadi, sebab itu iahku katakan ada orang segera berhasil sekali belajar, tapi juga ada yang belajar selama hidup tetap tidak menguasai. Mungkin semakin pintar orangnya semakin tidak jadi. Masakah dunia ini ada orang bodoh lebih unggul belajar kepandayan daripada orang pintar? Heh, aku tidak percaya, kata Xiao Leong Li. Dengan tertawa Chiu Pek Tong berkata pula, kulihat kecerdasanmu dan kecantikanmu seimbang dengan si Ui Yang, ilmu silatmu juga selisih tidak jauh daripada dia. Kalau kau tidak percaya, sekarang kau boleh coba melukis sebuah persegi dengan tangan kirimu dan berbareng menggambar pula sebuah bundaran dengan tangan kananmu. Sudah tentu Xiao Leong Li ingin mencobanya, segera ia mengulurkan kedua jari terunjuk dari kedua tangannya dan berbareng menggambar di tanah, tapi hasilnya memang sangat mengecewakan. Gambar persegi lebih tepat dikatakan jorong dan gambar bundaran malahan mirip persegi. Chiu Pek Tong terbahak-bahak, katanya, Nah, apa kataku? Kau anggap dirimu sangat pintar, nyatanya pekerjaan sepele begitu juga tidak bisa. Xiao Leong Li tersenyum, ia coba menghimpun semangat dan memusatkan pikiran, ia mengulurkan kedua jari pula dan sekenanya menggambar lagi sebuah persegi dan sebuah bundaran, Sekali ini perseginya benar-benar persegi dan yang bundar-benar-benar bundar-dar. Hi, kau, kau, tidak kepalang kejut Chiu Pek Tong. Sejenak baru disambungnya lagi, apakah sebelum inikah sudah pernah mempelajarinya? Belum pernah, jawab Xiao Leong Li. Memangnya apa sulitnya? Habis kera bagaimana kau bisa melukisnya sebaik ini ujar Chiu Pek Tong sambil garuk-garuk kepala. Aku sendiri pun tidak tahu caranya, jawab Xiao Leong Li. Yang pasti aku tidak memikirkan apa-apa dan sekali jariku menggores lantas jadi. Segera ia memberi demonstrasi lagi, kembali kedua tangannya mencorat-corat di tanah, Tangan kiri menuliskan lo antong dan tangan kanan menulis Xiao Yi Obik Li. Kedua tangan menulis berbareng, tulisannya rajin dan indah laksana tertulis dari satu tangan saja. Chiu Pek Tong menjadi girang, katanya, Wah, tampaknya kepandayan ini sudah kau pelajari sejak kau bergerada di dalam kandungan ibumu. Begitu ia Chiu Pek Tong lantas mengajari Xiao Leong Li ilmu berkelahi satu orang melakukan dua peranan, Kalau tangan kiri menyerang tangan kanan lantas bertahan dan begitu pula sebaliknya, Ia ajarkan seluruhnya kepada si nona segenap teori Kang Hu, Kung Fu, Hasil pemikirannya ketika terkurung di Gua Toho Atu dahulu itu. Sebenarnya Kang Hu ciptaan Chiu Pek Tong ini kuncinya terletak pada Hun Sim Ji Yang, Membagi perhatian untuk dua peranan. Justeru orang yang cerdik pandai, orang yang banyak berpikir dan suka berpikir, Malahan sulit disuruh belajar ilmu berkelahi ini. Ada pun Xiao Leong Li sejak kecil sudah digembleng menghilangkan perasaan dan napsu, Ilmu dasar itu sudah terpupuk dengan kuat, Meski kemudian dia jatuh cinta kepada N.I.O. Ko sehingga banyak mengganggu ilmunya itu, Tapi sekarang hatinya lagi terluka dan membuatnya patah hati dan putus asa, Maka sebagian besar ilmunya yang telah dikuasainya dahulu itu telah pulih kembali dalam keadaan lapang pikiran dan benak kosong, Sedikit diberi petunjuk oleh Chiu Pek Tong segera dapat dipahaminya. Klu Pek Tong sendiri belum sembuh, Tapi ia dapat memberi petunjuk dengan ucapan dan gerakan tangan secara mengasyikan, Xiao Leong Li juga tertarik dan berulang-ulang mengangguk sambil merentangkan tangan kanan menggunakan giyokli kiam hoat dari kobong pei dan tangan kiri menggunakan choan cin kiam hoat dari choan cin pei. Hanya dalam waktu beberapa jam saja sudah dapat dipahami seluruhnya. Cukuplah, aku sudah paham semua, kata Xiao Leong Li, Kedua tangannya lantas coba-coba main beberapa jurus dan ternyata sangat tepat tanpa sesuatu kesalahan. Keruan Chiu Pek Tong melongo bingung, berulang dua ia menyatakan herannya. Dalam pada itu Kim Lun Hoat Tong dan Tio Chi Keng masih terus berjaga di luar gua, Mereka cuma mendengar suara Chiu Pek Tong dan Xiao Leong Li yang berbicara tak berhenti-henti sampai sekian lama, Ada omong ada tawa, sedikit pun tidak kesal sebagaimana orang tahanan umumnya. Tentu saja mereka pun heran, mereka coba pasang kuping ikut mendengarkan tapi secara terputus mereka hanya dapat menangkap beberapa kalimat pembicaraan Chiu Pek Tong berdua, Malahan sama sekali tidak paham arti ucapannya. Suatu ketika Xiao Leong Li berpaling dan kebetulan melihat Hoat Tong dan Chi Keng sedang melongak-longok ke dalam gua seperti maling mengincar jemuran, Segera ia berbangkit dan mengajak Chiu Pek Tong, marilah kita pergi. Kemana tanya Pek Tong melengak. Keluar sana dan membekuk bangsat gundul itu untuk memberikan obat penawar padamu. Apakah kau yakin dapat mengalahkan dia Pek Tong bertanya sambil tarik-tarik janggutnya sendiri. Belum lagi Xiao Leong Li menjawab, tiba-tiba terdengar suara mengaungnya tawon, Seekor tawon madu tampak terjebak ke dalam sarang labah dua di mulut gua dan meronta dua berusaha melepaskan diri, Kalau tadi kupu-kupu yang besar. Itu seketika mati begitu menyentuh benang sarang labah dua, Ternyata tawon madu ik kecil ini tidak takut pada racun labah dua loreng setelah meronta-ronta, Akhirnya sarang labah dua itu malah kebobolan satu lubang, Seekor labah dua lorong mengawasi dengan garangnya di dekat tawon kecil itu, Tapi tidak berani maju untuk menyerangnya. Ketika tinggal di kuburan kuno itu dahulu, Xiao Leong Li pernah memiara gerombolan tawon madu dan dapat menguasainya dengan baik, Malahan dia anggap kawanan tawon itu sebagai sahabat baik, Sekarang melihat tawon kecil terperangkap, Ia menjadi tidak tega dan ingin menolongnya. Tiba-tiba terpikir olehnya, meski bentuk labah dua ini sangat menakutkan, Tapi tawon ku mungkin tidak takut padanya, Segera ia mengeluarkan botol porselen dan membuka tutupnya, Ia kerahkan tenaga dalam maka hawa panas tersalur dari telapak tangannya botol itu. Hanya sebentar saja Xiao Leong Li menggenggam botol kecil itu, Lalu terwar bau harum madu tawon keluar gua menembus sarang labah dua. Ciu Pek Tong menjadi heran dan bertanya apa yang kau lakukan? Ini permainan suiapan yang menarik, kau ingin tahu tidak? Jawab Xiao Leong Li. Wah, bagus, bagus sekali seru Pek Tong kegirangan. Tapi sulapan apakah itu? Xiao Leong Li cuma tersenyum saja tanpa menjawab, Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya lebih kuat untuk Menambah panasnya botol porselen agar bau harum madu terwar lebih cepat dan lebih keras. Tatkala itu adalah musim panas, Bunga hutan di lembah pegunungan sedang mekar semerbak, Di mana-mana terdapat gerombolan tawon liar yang mencari sari bunga. Ketika mencium bau harum madu serentak kawanan tawon membanjir dari segenap penjuru. Setiap tawon sama menerjang isi dalam gua, Tapi begitu menempel benang jaring labah dua lantas melengket dan berontak sekuatnya untuk membebaskan diri, Ada sebagian tergigit mati oleh labah dua berbisa itu, Tapi ada juga tawon yang sempat menyengat tubuh labah dua. Meski labah dua adalah makhluk maha berbisa, Tapi makhluk yang satu dimatikan oleh makhluk yang lain, Agaknya tawon adalah musuh besar labah dua itu, Begitu tersengat dan kena racun tawon, Pelahan labah dua itu pun kaku dan mati akhirnya. Begitulah terjadi perang tanding antara kawanan tawon dengan labah dua berbisa itu, Yang paling senang adalah Ciu Pek Tong, Ia berjingkrak kegirangan menonton pertempuran aneh itu, Sebaliknya Kim Lun Ho Atong dan Cikeng yang berada di luar gua menjadi melongo kesima Dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Waktu itu kawanan labah dua masih di atas angin, Hanya dua ekor saja yang mati, Sebaliknya kawanan tawon sudah binasa beberapa puluh ekor, Namun tawon liar itu makin membanjir tiba, Semula cuma beberapa ekor saja, Lalu beberapa puluh, Bertambah lagi beberapa ratus dan akhirnya beribu-ribu, Hanya sekejap saja jaring labah dua yang memenuhi mulut gua. Itu menjadi bobol sama sekali, Belasan ekor labah dua berbisa itu mampus semua tersengat tawon. Cikeng sudah kapok karena dahulu pernah merasakan siksaan sengatan tawon, Maka begitu melihat gelagat jelek, Diam-diam ia mengeluyur ke semak-semak pohon sana, Ho Atong sendiri cuma menyayangkan matinya labah dua itu, Kehancuran barisan labah dua yang sukar dimengerti itu disangkanya karena dikerubut oleh kawanan tawon liar, Ia pikir mungkin tawon suka bergerombol dan bersatu menghadapi musuh bersama sehingga kawanan ia bah dua itu dibinasakan seluruhnya, Ia tidak tahu bahwa datangnya gerombolan tawon itu sebenarnya sengaja dipancing oleh bawah madu yang disiarkan oleh Xiao Leong Li. Malahan Ho Atong memikirkan pula kera bagaimana agar dapat memaksa Ciu Pek Tong dan Xiao Leong Li keluar gua untuk kemudian dibinasakan semua. Namun Xiao Leong Li sudah bertindak lebih dulu dengan kuku jarinya ia mencukil sedikit madu tawoni lalu disentilkan ke arah Ho Atong, Lalu jari telunjuk menuding ke kanan sekali dan ke kiri sekali, berbareng mulutnya juga membentak-bentak dua kali, Mendadak kawanan tawon yang beribu-ribu jumlahnya itu terus menyamber keluar gua, ke arah Ho Atong. Keruan kaget Ho Atong tidak kepalang, cepat ia membalik tubuh dan sekuatnya melompat ke sana hingga beberapa meter jauhnya, Ginkangnya memang sudah mencapai tingkatan maha tinggi, betapapun cepat terbang kawanan tawon itu ternyata masih kalah cepat daripada lompatan Ho Atong. Sekejap saja ia sudah jauh meninggalkan kejaran kawanan tawon itu. Karena tidak dapat menyusul sasarannya kawanan tawon itu pun lantas buyar sendiri-sendiri. Beruiang dua Syao Leong Ii membanting kaki dan menyatakan sayang. Sayang apa tanya Ciu Pek Atong. Dia berhasil kabur, kita tak dapat lagi merebut obat penawarnya, kata Syao Leong Li. Kiranya tadi Syao Leong Li mengerahkan kawanan tawon hendak mengurung Kim Lun Ho Atong dari kanan dan kiri, tak terpikir olehnya bahwa kawanan tawon itu bergabung secara liar dan bukan terdiri dari satu sarang, dengan sendirinya tidak penurut sebagaimana tawon putih yang dikuburan kuno itu. Kalau sekadarnya disuruh mengejar dan menyengat musuh si bisa, lebih dari itu jelas tidak mungkin. Namun begitu Ciu Pek Atong juga sudah kagum luar biasa terhadap kesaktian Syao Leong Li yang lahir mengendalikan kawanan tawon itu, ia merasa permainan ini jauh lebih menarik daripada semua permainan yang pernah dilihatnya, seketika ia menjadi lupa pada badan sendiri apakah sisa racunnya dapat dipunahkan seluruhnya atau tidak. Karena sarang labah dua di mulut gua sudah hapus, segera Syao Leong Li melompat keluar, lalu ia memanggil Ciu Pek Atong agar ikut keluar. Menyusul Ciu Pek Atong juga melompat keluar, tapi segera ia terbanting jatuh, Wah, cialat! Tenaga sukar dikeluarkan katanya dengan gegetun, mendadak sekujur badan gemetar dan gigi berkertukan. Kiranya jatuhnya itu telah memancing bekerjanya sisa racun labah dua yang masih mengeram dalam tubuhnya, seketika ia menggigil kedinginan seperti kejeblos ke dalam peti es, bibir dan mukanya menjadi pucat pasi. Hi, Ciu Pek Atong, kenapa kau tanya Syao Leong Li kaget? Ciu Pek Atong masih menggigil jawabnya dengan suara gemetar, Lekas, lekas kau cocok aku dengan-dengan jarum itu. Tapi jarumku ini berbisa, kata Syao Leong Li. Ya, justeru-justeru karena berbisa itulah, lekas pinta. Pek Atong pula. Tergerak pikiran Syao Leong Li, teringat pertempuran antara kawanan Tawan dengan labah dua berbisa tadi, ia pikir jangan-jangan racun Tawan merupakan lawan racun labah dua itu. Segera ia jemput sebuah jarum dan mencoba mencocoki lengan Ciu Pek Atong. Mendadak Pek Atong berteriak, bagus. Lekas tusuk beberapa kali lagi. Berturut-turut Syao Leong Li mencocoki beberapa kali lagi dan berulang Ciu Pek Atong berteriak bagus. Tampaknya kadar racun di jarum itu sudah lenyap. Lalu Syao Leong Li berganti jarum yang lain. Seluruhnya belasan jarum digunakan mencocoki tubuh Ciu Pek Atong. Akhirnya orang tua itu tidak menggigil lagi. Ia menghela nafas lega dan berkata, Ehm, menyerang racun dengan racun, memang resep paling mujarab. Habis itu ia coba mengerahkan tenaga dalam, tapi masih ada sisa racun yang belum hilang, mendadak ia menepuk. Paha dan bersemi AHA, tahukah aku? Nona Leong, racun tawon pada jarummu itu agaknya kurang segar, sudah basi. Jika begitu, apakah kau mau kalau ku suruh awanan tawon liar itu untuk menyengat kau ujar Syao Leong Li dengan tertawa? AHA, terima kasih sebelumnya, lekas kau mengundangnya, lekas seru Giu Pek Atong. Syao Leong Li lantas membuka pula botol madunya untuk memancing kedatangan kawanan tawon liar, setiap tawon itu sama mengantupi badan Ciu Pek Atong, bukannya mengeluh sakit, sebaliknya, anak tua Natal itu malah tertawa gembira, ia membuka bajunya sekalian, punggung yang telanjang itu sengaja dibiarkan disengat oleh kawanan tawon, berbareng ia pun mengerahkan tenaga dalam untuk melancarkan jalan darah dan menghalau sisa racun labah dua. Agak lama juga ia diantupi tawon sehingga punggungnya penuh bintik merah bekas sengatan, akhirnya sisa racun dapat dihilangkan semua, kalau disengat lagi lantas terasa sakit, maka berteriaklah Ciu Pek Atong, cukup, sudah cukup. Kalau diantupi lagi jiwaku bisa melayang. Si Ao Leong Li tersenyum dan menghalau pergi kawanan tawon itu. Lalu ia menjemput tali sutra berkeleningan yang terjatuh di samping sana, kemudian ia tanya Ciu Pek Atong, aku akan pergi ke Chong Iam San, kau ikut tidak? Ciu Pek Atong menggeleng dan menjawab, tidak, aku masih ada urusan lain, silakan engkau pergi sendiri saja. Oya, kau perlu ke siang yang untuk membantu Kwee Tai Hiap, kata Si Ao Leong Li. Menyebut nama Kwee Tai Hiap ia. Lantas ingat pula kepada Kwee Hu, dari Kwee Hu lantas terkenang kepada NIO Ko. Ciu Pek Atong, katanya kemudian dengan muram, jika kau bertemu dengan NIO Ko, janganlah kau bilang pernah bertemu dengan diriku. Akan tetapi Ciu Pek Atong tidak menjawabnya, waktu Si Ao Leong Li mengawasi, tertampak orang tua itu sedang berkomat kamit, entah apa yang sedang digumamkan, malahan mimik wajahnya sangat aneh, entah lagi main gelap apa. Selang sejenak barulah mendadak Ciu Pek Tong mendongak dan bertanya, apa katamu tadi? Oh, tidak apa-apa, jawab Xiao Leong Li. Sampai bertemu pula. Tampaknya Ciu Pek Tong tidak menaruh perhatian kepada ucapan Xiao Leong Li itu, ia cuma mengiakan, lalu berkomat kamit lagi. Tanpa berbicara lagi Xiao Leong Li lantas berangkat sendiri, setelah melintasi suatu tanah tanjakan sana, tiba-tiba terdengar suara bentakan Ciu Pek Tong, suaranya seperti lagi menirukan Xiao Leong Li ketika mengendalikan kawanan Tawon. Xiao Leong Li sangat heran, diam-diam ia memutar balik ke tempat, tadi dan mengintai dari balik pohon dilihatnya Ciu Pek Tong memegangi sebuah botol porselan kecil dan sedang berjingkrak-jingkrak sambil berkauk-kauk aneh, waktu Xiao Leong Li merabah sakti sendiri, ternyata botol madunya itu sudah lenyap entah sejak kapan telah dicuri si anak tua nakal itu. Rupanya suara Ciu Pek Tong itu rada-rada mirip. Xiao Leong Li memberi perintah kepada kawanan Tawon, tapi lebih banyak salahnya, meski ada juga beberapa ekor Tawon yang muncul karena mencium bau harum madu, tapi tiada satupun yang tunduk kepada perintah Ciu Pek Tong, Tawon dua itu cuma terbang kian kemari mengitari botol porselan. Xiao Leong Li tertawa geli melihat tingkah anak tua nakal itu, segera ia menampakkan diri dan berseru sini, kuajarkan kau. Melihat rahasianya terbongkar dan ketangkap basah dengan bukti barang curiannya, Ciu Pek Tong menjadi malu, tanpa bicara lagi ia terus berlari pergi dan dalam sekejap saja sudah menghilang. Xiao Leong Li bergelak tertawa melihat tingkah laku situa yang lucu itu, suara tertawanya berkumandang membalik, mendadak ia merasa hampa dan kesepian, tanpa terasa ia meneteskan air mata. Bila mana ia mengadu kecerdasan dan tenaga dengan Kim Lun Ho A Tong, kemudian ia ditemani Lao Wap Tong dan bercanda sekian lama, kini musuh sudah kabur, kawan pun sudah pergi, di dunia ini bisanya tertinggal ia seorang diri saja. Sepanjang jalan ia menguntit Cikeng dan Cipeng, ia merasa kedua tosu itu sangat busuk, biarpun dicincang hingga hancur lebur juga sukar terlampia serasa dendamnya padahal sekali dia turun. Jangan saja kedua orang itu pasti akan binasa, namun hati selalu enggan, rasanya sekalipun mereka dibinasakan, habis mau apa lagi? Sendirian ia duduk termangu-mangu di bawah pohon, akhirnya ia menggumam sendiri, agaknya harus mencari mereka lagi. Ia lantas turun dari bukit itu dan mencemplak atas keledai yang dilepas untuk makan rumput bawah bukit itu, baru saja ia mau berangkat ke arah pasukan Mongol, tiba-tiba di depan debu mengepul tinggi disertai suara terompet bergemar riuh, pasukan tampak sedang bergerak ke selatan secara besar-besaran, jelas pihak Mongol mulai menggempur siang yang lagi. Siaw Leong Li menjadi ragu-ragu, di tengah pasukan besar itu, kira bagaimana mencari kedua Tosu itu. Tapi pada saat itu juga, sekonyong-konyong tiga penunggang kuda berlari lewat di bawah bukit, para penunggang kuda itu jelas berjubah kuning dan berkopiah kaum Tosu. Siaw Leong Li menjadi heran mengapa bisa bertambah seorang Tosu lagi, ia coba mengamati dari jauh, jelas yang paling belakang adalah Cipeng, sedangkan Cipeng mengaburkan kudanya bersama Tosu ketiga yang berusia jauh lebih muda. Tanpa pikir Siaw Leong Li lantas keperak keledainya menyusul ke sana. Ketika mendengar suara ketoprakan kaki kuda, Siaw Leong Li menoleh ke belakang dan ternyata Siaw Leong Li sudah menginti lagi, keruan air mukanya berubah pucat segera Cikeng dan Tosu yang muda juga mengetahui penguntilan Siaw Leong Li. Siapakah perempuan muda ini? Tio Supek tanya Tosu muda itu. Dia adalah musuh besar Coan Chin Kau kita, Sutit, jangan banyak bertanya, jawab Cikeng. Tosu muda itu terkejut, tanya pula dengan suara rada gemetar, apakah dia ini Jik Lian Sian Chulibok Chiu? Bukan, tapi sumoainya, kata Cikeng. Kiranya Tosu muda itu bernama Kichiseng, meski namanya juga Pak Keci, tapi dia termasuk anak murid Coan Chin Kau angkatan keempat, lebih rendah satu angkatan daripada In Chipeng dan Tio Cikeng. Yang diketahuinya hanya Libok Chiu telah beberapa kali bertengkar dengan para kakek gurunya malahan pihak Coan Chin mereka beberapa kali kecundang. Begitulah Cikeng lantas cambuk kudanya agar berlari lebih cepat dan diikuti oleh Cipeng berdua. Kanya sekejap saja Siaw Leong Li sudah tertinggal jauh. Namun keledai belang yang ditunggangi Siaw Leong Li itu sangat kuat larinya, meski tidak cepat namun dapat berlari secara teratur tanpa lelah, sedangkan kuda-kuda itu setelah berlari cepat, kemudian megap-megap napasnya dan mulai lamban larinya sehingga keledai belang dapat menyusulnya lagi. Waktu Cikeng menoleh dan melihat Siaw Leong Li sudah mendekat, cepat ia cambuk kudanya lagi, tapi kudanya cuma lari kencang sebentar, lalu lari lambat pula. Tio Supek, tampaknya kita tak dapat lari, marilah kita membalik ke sana untuk mencegatnya dan biarin Supek lolos sendiri, kata Ki Chi Seng. Dengan wajah geram Cikeng menjawab, heto meter mudah saja kau bicara, memangnya kau tidak ingin hidup lagi. Tapi, tapi In Supek mengemban tugas berat sebagai pejabat ketua, kita harus berusaha menyelamatkan dia, ujar Chi Seng. Cikeng sangat mendongkol ia hanya mendengus saja tanpa menjawab. Melihat air muka Seng Paman Guru yang marah itu, Chi Seng tidak berani bicara lagi, ia tunggu setelah Cipeng mendekat, lalu berbisik padanya In Supek, paling penting engkau harus jalan lebih dulu. Ah, biarkan saja dia menyusul ke sini, jawab Chi Peng tak ajuh. Diam-diam Chi Seng sangat kagum melihat sikap Seng Paman Guru yang sangat tenang itu, ia pikir sikap Ksatria demikian sungguh sukar dicari bandingannya di antara tokoh angkatan ketiga, pantas para kakek guru memilih In Supek sebagai pejabat ketua, betapapun ia tidak tahu bahwa perasaan Chi Peng saat ini sungguh aneh luar biasa, andaikan Xiao Leong Li ingin membunuhnya, maka ia pun sudah siap memasangkan lehernya di depan si Nona, sedikit pun tiada pikirannya buat melawan lagi. Melihat kedua kawannya tidak cemas akan datangnya musuh, Chi Peng menjadi serba susah, hendak lari lebih dulu terasa malu, untunglah sementara ini tiada tanda-tanda Xiao Leong Li akan bertindak kepada mereka. Namun hatinya tetap kebat-kebit, sebentar ia lantas menoleh ke belakang. Begitulah tiga orang di depan dikuntit seorang dari belakang, mereka meneruskan perjalanan ke utara tanpa berbicara lagi, sementara itu suara gemeruh gerakan pasukan Mongol ke selatan sudah ienyap, hanya terkadang samar-samar terdengar suara riuh umatnya pertempuran di kejauhan yang terbawa angin, tapi setelah arah angin berganti, suara itu pun tak terdengar. Sepanjang jalan, karena menghindari gangguan pasukan tentara yang besar itu, semua rumah penduduk boleh dikatakan kosong melompong, bahkan ayam dan anjing pun tak tertampak seokor pun, kalau tempoh hari Chi Peng dan Chi Peng berlari ke jurusan yang sepi, malahan terkadang dapat ditemukan rumah makan kecil yang sederhana di pedusunan, kini mereka melalui jalan besar, jangankan rumah makan, sebuah rumah penduduk yang utuh pun sukar ditemukan. Malamnya Chi Peng bertiga lantas mondok di sebuah rumah bobrok yang tiada daun pintu dan jendela, sekali-sekali Chi Peng coba mengintip keluar, dilihatnya si Yao Leong Li telah memasang seutas tali antara dua batang pohon besar, di atas tali yang terbentang itulah si Nona berbaring. Chi Seng juga ikut mengintai, melihat betapa hebat kepandaian Xiao Leong Li, hatinya menjadi takut. Hanya Chi Peng tidur dengan nyanyaknya, tanpa perdulikan urusan lain, semalaman Chi Peng tidak bisa pulas, sebentar bangun sebentar berbaring, ia sudah bersiap-siap apabila ada suara yang mencurigakan segera ia akan kabur lebih dulu. Esok pagainya mereka melanjutkan perjalanan lagi, karena semalam suntuk tidak tidur, ditambahi rasa takutnya yang menumpuk, ia menjadi rada pusing kepala di atas kudanya. Chi Seng mendampingi. Chi Peng ketinggalan di belakang, dengan Lesu Chi Peng menanyai Chi Seng tentang keadaan di Chong Lemsan akhir dua ini serta kesehatan para paman guru dan gurunya. Menurut Chi Seng, Cho An Chin Gou Chu kelima murid utama Cho An Chin Kau, tadinya tujuh orang, Taem Ju Hoat dan Magiok sudah meninggal sehingga tinggal lima orang, sekarang mulai bertapa atau menyepi untuk waktu yang cukup lama, bisa setahun atau paling sedikit tiga bulan, sebab itulah LN Chi Peng diharapkan pulang ke Tiong Yang Tiong untuk menerima tugas sebagai pejabat ketua. Chi Peng termangu-mangu mendengar cerita itu, ia menggumam sendiri, kepandayan beliau dua itu tiada taranya, entah apa lagi yang hendak mereka latih. Dengan suara tertahan Chi Seng membisiki, konon kelima kakek guru bertekad menyelami dan menciptakan semacam ilmu yang dapat mengalahkan jelimu silat kobongpei. Oh, Chi Peng bersuara singkat dan tanpa terasa menoleh memandang sekejap kepada Xiao Leong Li. Kiranya sesudah Xiao Leong Li bergabung dengan N.I.O. Ko mengalahkan Kim I Un Ho Atong di pertempuran besar ksatria dahulu, ilmu silat kedua muda mudi telah menggemparkan dunia persilatan, tapi lantaran N.I.O. Ko berdua sedang mabok ke payang mereka tidak lagi memikirkan kejadian itu. Namun dunia persilatan sudah kadung geger, katanya ilmu silat di dunia ini tiada yang dapat menandingi pewaris dari Ko. Bongpei. Sudah tentu desas dasus begitu, banyak dibumbui pula. Apalagi kejadian itu juga disaksikan oleh Hak Taitong, San Put Ji, Chi Peng dan Chi Keng, ditambah pula berita kemudian mengatakan Kim Lun Ho Atong sekali lagi dikalahkan N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li sehingga paderi itu lari terbirik-birik. Tentu saja semua itu sangat mencemaskan pimpinan Cho An Chin Kau, terutama kalau teringat pada suatu ketika Li Bok Chiu, Xiao Leong Li atau N.I.O. Ko pasti akan menuntut balas kepada mereka. Menghadapi Li Bok Chiu seorang saja sukar, apalagi ditambah N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li berdua, bahwa di antara Li Bok Chiu dan Xiao Leong Li juga terjadi sengketa ternyata tidak diketahui oleh pihak Cho An Chin Kau. Kini pucuk pimpinan Cho An Chin Kau hanya tinggal 5 orang saja, semuanya sudah sama tua dan loyo, sedangkan anak murid angkatan muda juga tiada tokoh yang menonjol, kalau nanti pihak Ko Bongpei datang, pasti Cho An Chin Pei mereka akan kalah habis-habisan. Sebab itulah kelima tokoh Cho An Chin Kau itu memutuskan menyepi untuk memikirkan satu macam ilmu silat maha hebat sebagai persiapan untuk menghadapi pihak Ko Bongpei. Lantaran itu pula N.C.Peng dipanggil pulang ke Chong Leong San untuk menerima tugas sebagai pejabat ketua. Begitulah mereka terus melanjutkan perjalanan ke barat laut, Xiao Leong Li masih tetap menguntit di belakang dalam jarak tertentu. Suatu hari sampailah mereka di wilayah Siam Sei, sudah dekat dengan Chong Leong San. Cipeng tidak mengerti apa. Kehendak Xiao Leong Li itu yang menguntiknya terus-menerus, pikirnya, apakah dia hendak melapor kepada suhuku tentang perbuatanku yang rendah itu atau dia akan mengobrak abrik Cho An Chin Kau lagi untuk menuntut balas sakit hatinya. Atau bisa jadi dia akan pulang ke Ko Bongpei yang satu jurusan dengan kami ini atau, atau sampai di sini ia tidak berani. Melanjutkan pikirannya lagi, yang jelas ia sudah tidak memikirkan mati hidup selanjutnya, maka rasa takutnya menjadi banyak berkurang pula. Selang beberapa hari, akhirnya mereka sampai di kaki gunung Chong Leong, segera Chi Seng melepaskan sebuah anak panah berwarna. Tak lama kemudian empat Tosu tampak berlari turun dari atas gunung dan memberi hormat kepada Cipeng serta menyambut kembalinya dengan hangat. Tosu yang tertua lantas berkata, menurut keputusan kelima paman guru, begitu Jing Ho Chin JTI, gelar agama in Cipeng, tiba diharuskan segera bertugas sebagai pejabat ketua, tentang upacara serah terima boleh menunggu nanti sehabis KH Usus Lok selesai menyepi. Apakah kelima paman guru sudah mulai menyepi? Tanya Cipeng. Sudah mulai 20 hari lebih, jawab Tosu itu titik tengah bicara, berturut-turut datang pula belasan Tosu yang lain dan menyambut pulangnya LN Cipeng dengan tetabuhan, berbondong-bondong Cipeng lantas diarak ke atas gunung sehingga Cikeng tertinggal di belakang tanpa diperhatikan. Tentu saja Cipeng mendongkol dan gemas serta iri pula, namun dalam hati ia pun bergirang nanti kalau kedudukan pejabat ketua sudah ku pegang barulah kalian tahu rasa. Menjelang petang sampailah rombongan mereka di depan Tiong Yang Kiong, penghuni istana agama yang berjumlah lebih 500 orang itu sama berbaris memanjang di luar pintu disertai suara genta dan tambur yang ditabuh bertai U2. Melihat keadaan yang hirmat itu, Cipeng yang tadinya lesu itu seketika bersemangat kembali. Di bawah iringan 16 murid tertua ia masuk ke ruangan pendopo untuk memberi sembah kepada lukisan Ong Tiong Yang, yaitu cakal bakal Coan Chin Kau, lalu masuk lagi ke ruangan berikutnya untuk memberi hormat kepada tujuh kursi yang biasanya menjadi tempat duduk Coan Chin Jip Chu jika berkumpul. Habis itu ia balik lagi ke ruangan pendopo, di depan. Murid KH Ujoki yang kedua, yakni Li Chi Yang, lantas mengeluarkan surat keputusan Seng Ketua dan dibacakan di depan orang banyak, menurut surat keputusan itu, In Chi Peng diperintahkan menerima jabaran ketua. Dengan sendirinya Chi Peng berlutut dan menerima perintah itu dengan perasaan terima kasih dan malu. Sekilas ia melihat Chi Peng berdiri di sebelah, air mukanya tersenyum mengejek, seketika hati Chi Peng tergetar. Sehabis menerima surat perintah itu, Chi Peng berdiri dan hendak memberikan kata sambutan sekadarnya, pada saat itulah tiba-tiba masuk seorang tosu penjaga dan melapor, lapor ketua, ada tamu di luar. Chi Peng melengat, sama sekali tak diduganya bahwa Xiao Leong I akan berkunjung padanya secara terang-terangan begitu, ia menjadi bingung kira bagaimana harus menghadapinya. Namun urusan sudah telanjur begini, hendak. Lari pun tidak bisa lagi, terpaksa ia berkata, silakan tamunya masuk ke sini. Tosu itu berlari keluar, tidak lama ia masuk lagi dengan membawa dua orang. Tapi semua orang menjadi heran melihat kedua tamu ini, lebih-lebih Chi Peng, ia tidak tahu untuk maksud apakah kedatangan kedua orang ini. Kiranya kedua tamu ini yang seorang berdandan sebagai perwira Mongol dan seorang lagi adalah Xiao Xiang Chu yang pernah dilihatnya di markas Kubilai Tempohari. Ada titah seribat Penda Raja memberi anugerah kepada pejabat ketua Coan Cinkau segera perwira Mongol itu berseru lantang, ia terus maju ke tengah dan mengeluarkan segulungan sutra kuning dan dibentang, lalu membaca, pejabat ketua Coan Cinkau dengan ini dianugerahi sebagai pemimpin besar golongan agama itu dengan gelar. Sampai di sini dilihatnya tiada seorang pun berlutut untuk menerima anugerah itu, maka ia lantas berteriak, silakan pejabat ketua menerima titah seribaginda ini. Chi Peng melangkah maju dan memberi hormat kepada perwira itu, lalu berkata, ketua kami KHU Chin Jin saat ini sedang menyepi, maka untuk sementara Xiao To ditugaskan sebagai pejabat ketua, anugerah Raja Mongol ini bukan ditujukan kepada ku maka Xiao To tidak berani menerimanya. Seribaginda memberi pesan bahwa KHU Chin Jin adalah tokoh yang dihormatinya dan diketahui usianya sudah lanjut serta tidak tahu apakah beliau masih sehat atau sudah wafat. Sebab itulah anugerah ini bukan ditujukan kepada KHU Chin Jin pribadi melainkan ditujukan kepada pejabat ketua Coan Chin Pei sekarang, demikian kata perwira Mongol itu dengan tertawa. Tapi, tapi Xiao To tidak berjasa apa-apa sesungguhnya tidak berani terima anugerah, ujar Cipeng dengan ragu-ragu. Tapi perwira itu mendesak akhirnya Cipeng menambahkan, karena persoalan ini cukup penting dan datangnya mendadak, silakan tai Jin duduk minum sebentar di ruangan dalam, biarlah Xiao To mengadakan perundingan dahulu dengan para saudara seperguruan. Perwira itu tampak kurang senang, apa boleh buat, terpaksa ia menurut bersama Xiao Xiang Chu mereka lantas dibawa ke ruangan belakang. Cipeng sendiri lantas mengundang ke-16 murid tertua Coan Chin Kau untuk berunding di ruangan samping, ia berkata setelah semua orang berduduk, urusan ini sangat penting dan Xiao To tidak berani memutuskannya sendiri, untuk itu kuingin mendengar bagaimana pendapat saudara dua. segera Cipeng mendahului bicara, maksud baik Raja Mongol ini harus diterima, hal ini pun menandakan Coan Chin K semakin jaya, sampai Raja Mongol juga tidak berani memandang enteng kepada kita, habis berkata, dengan sikap yang gembira ia lantas bergelak tertawa. Kukira tidak demikian, Cis yang ikut bicara. Bangsa Mongol menyerbu negeri kita, rakyat jelata kita banyak menjadi korban, mana boleh kita menerima anugerahnya. Dahulu KHU, Supek sendiri juga menerima undangan cakal bakal kerajaan Mongol yang bernama Jengiskan itu dan jauh-jauh menuju ke daerah barat sana, tatkala itu Enciangkau dan Li Suheng juga ikut serta, berdasarkan kejadian itu, apa salahnya kalau sekarang kita menerima anugerah Raja Mongol ujar Cikeng. Waktu itu dan keadaan sekarang sangat berbeda, jawab Cis yang. Ketika itu pihak Mongol hanya memusuhi kerajaan Kim dan belum menyerbu negara kita, kedua hal ini mana boleh disamaratakan? Cong Iamsan kita ini termasuk wilayah kekuasaan Mongol, kubil kita juga banyak yang tersebar dalam daerah kekuasaan pemerintah Mongol, kalau kita menolak anugerah ini, jelas Cho'an Cinkau kita akan segera menghadapi bahaya, kata Cikeng pula. Salah ucapan Tio Suheng ini, kata Cis yang di mana letak salahnya, coba jelaskan, seru Cikeng aseran. Harap Tio Suheng menjawab dulu, siapakah Tiong yang cingzin, cakal bakal agama kita ini dan siapa pula guru kita yang termasuk dalam Cho'an Cing Jip cu ini tanya Cis yang dengan tenang. Kakek guru dan suhu yang setia, mereka adalah tokoh termasur di dunia Kangou, siapa yang tidak menghormat dan mengagumi mereka, jawab Cikeng. Bagus. Malahan dapat kutambahkan mereka adalah lelaki sejati, pahlawan besar yang cinta negeri dan pembela bangsa, semuanya pernah berjuang mati-matian dan bertempur melawan penyerbu dari negeri Kim Seru Cis yang nah, kalau angkatan Tua Cho'an Cinkau kita tiada seorang pun gentar menghadapi musuh, sekarang biarpun Cho'an Cinkau akan tertimpa bahaya, kenapa kita harus takut? Harus diketahui bahwa kepala kita boleh dipenggal, tapi cita dua kita tidak boleh luntur. Ucapan Cis yang ini tegas dan gagah berani sehingga Enci Peng dan belasan orang lainnya sama terbangkit semangatnya. Hektometer, memangnya cuma Li Suheng saja yang tidak takut mati dan kami ini adalah manusia pengecut semua, jengek Cikeng. Yang perlu kukemukakan adalah jerih payah Cho'o Suya, cakal bakal, kita, bahwa Cho'an Cinkau bisa berkembang seperti sekarang ini, betapa banyak Cho'o Suya dan ketujuh guru dan paman guru kita telah menegcurkan darah dan keringatnya, kalau tindakan kita kurang benar sehingga menghancurkan Cho'o Cinkau yang ini dalam sekejap mati saja, lalu care bagaimana kita akan lembaka dan care bagaimana pula kita akan memberi alasan bila kelima guru kita nanti habis menyepi karena ucapannya cukup beralasan segera ada dua tiga tosul lain mendukungnya segera Cikeng berkata pu'ia bangsa Kim adalah musuh bebu yutan Cho'an Cinkau kita bahwa orang Mongol telah menghancurkan kerajaan Kim hal ini sangat cocok dengan tujuan kita kalau saja Cho'o mengetahui hal ini entah betapa beliau akan bergembira tiba-tiba salah seorang murid KH Ujoki yang lain yakni Ong Ciheng ikut bicara jika sehabis menghancurkan kerajaan Kim lalu orang Mongol bersahabat dengan negeri Song kita dengan sendirinya kita akan menerima mereka sebagai negeri tetangga yang terhormat tapi sekarang pasukan Mongol menyerbu ke selatan dan sedang menggempur siang yang tanah air jelata Song Raya mana boleh menerima anugerah raja pihak musuh sampai di sini ia terus berpaling kepada Inci Peng dan menegaskan Chiang Kasuheng kakak guru pejabat ketua kalau saja engkau menerima anugerah raja Mongoi itu berarti engkau adalah penghianat bangsa orang berdosa dalam agama kita untuk itu sekalipun aku orang Xiong harus mengalirkan darah juga takkan mengampuni kau mendadak Tio Chi Keng berdiri sambil mengebrak meja bentaknya Ong Sute apakah kau ingin main kasar kau berani bersikap kurang ajar begini terhadap pejabat ketua yang kita utamakan adalah kebenaran kalau perlu main kasar memangnya ku takut padamu jawab Ong Chi Heng dengan suara keras karena sama-sama ngotot tampaknya kedua pihak segera akan main kepalan dan adu senjata tiba-tiba seorang tosu bertubuh pendek kecil membuka suara sungguh sayang bahwa diantara kita sendiri harus berbeda pendapat padahal keadaan sekarang berbeda dengan masa dahulu waktu itu Siawte juga ikut ke barat bersama suhu untuk menemui jengis kan dan menyaksikan sendiri keganasan para jurid Mongol kalau sekarang kita menerima anugerah dan menyerah pada Mongol ini berarti kita membantu pihak yang lalim dan ikut berbuat jahat tosu pendek kecil ini bernada song tek hai dia termasuk salah seorang dari ke-18 anak murid yang ikut khu juki melawat ke Mongol dahulu cikeng lantas menjengek hektometer kau pernah bertemu dengan jengis kan lantas kau anggap hebat begitu sekali ini aku pun bertemu sendiri dengan jiklik raja Mongol pangeran ini sangat baik hati dan bijaksana tiada sedikitpun tanda-tanda ganas dan kejam aha bagus jadi kau mengemban tugas bagiku bilai untuk menjadi matu dua di sini teriak ong ciheng cikeng menjadi gusar apa katamu bentaknya siapa yang bicara bagi orang Mongol dia adalah penghianat teriak ong ciheng pula dengan murka cikeng terus melompat maju sebelah tangannya terus menghantam kepala ong ciheng namun dari samping dua orang murid khu joki yang lain telah menangkis pukulannya ini bagus cikeng berkawak terlebih murka anak murid khu supek memang banyak jadi kalau hendak menang duaan dalam keadaan tegang itu cipeng menepuk tangan dan berseru harap para suheng dan sutai berduduk dengan tenang dengarkanlah ucapanku pejabat ketua choan cinkau biasanya memegang kekuasaan tertinggi dan berwibawa maka para tosu itu lantas berduduk kembali dan tidak berani bersuara pula ya memang seharusnya kita mendengarkan petua pejabat ketua kalau dia menerima anugerahnya ya terimalah kalau tidak ya tolak saja yang dianugerahi raja mongol adalah dia dan bukan kau atau aku untuk apa kita ribut demikian cikeng berkata ia yakin bahwa cikeng pasti akan mengikuti kehendaknya karena rahasia orang sudah terpegang olehnya maka dengan pelahan cikeng mulai bicara si outem memang tidak mampu baru saja diberi tugas pejabat ketua hari pertama saja ternyata sudah menghadapi persoalan maha penting dan sulit ini ia merandek sejenak dan termangu-mangu sorot metu semua orang sama tertuju padanya suasana di ruangan itu menjadi hening kemudian cipeng melanjutkan coan cinkau kita didirikan oleh tiong yang cinjin dan dikembangkan oleh ma cinjin dan khu cinjin sekarang siau temen jabat ketua mana ku berani menentangkan ajaran ketiga cinjin itu coba para suheng jawab sendiri selagi negeri kita berada di bawah penindasan pihak Mongol andaikan ketiga ciam pua kita itu berada di sini atau tidak semua orang terdiam dan sama memikirkan tindak tanduk kaum tua yang disebut itu Ong Tiong sudah lama wafat dan banyak di antara murid angkatan ketiga ini tidak pernah melihatnya sedangkan Magiok juga sudah meninggal dan pribadinya terkenal ramah tamah setiap keputusan yang diambil mengutamakan ketenangan tapi KHU Juki berwatak keras namun berbudiluhur dan berjiwa setia teringat kepada KHU Juki serem tak semua orang berteriak KHU Cinjin pasti takkan menerima anugerah Raja Mongol ini dengan suara keras Cikeng lantas berteriak pula tapi pejabat ketua sekarang adalah kau dan bukan KHU Supek namun Siauto harus taat kepada ajaran guru apalagi dosaku teramat besar matipun belum cukup penebus dosaku jawab Cipeng lalu ia menunduk sudah tentu Tosui Ain tidak tahu arti yang terkandung dalam ucapan Cipeng itu hanya Cikeng yang dapat menangkap maksudnya ia lantas berbangkit dan menjengek jika begitu jadi sudah pasti kau tak mau terima jiwaku sesungguhnya tidak berarti yang utama adalah nama baik coan Cinkau kita jawab Cipeng dengan suara pedih tapi kemudian suaranya berubah bersemangat ia menyambung pula apalagi saat ini setiap ksatria perlu bersatu untuk melawan musuh dari Iuar coan Cinpei kita terkenal sebagai tulang punggungnya dunia persilatan kalau kita taklu kepada Mongol kemana lagi muka kita ini harus ditaruh serentak para tosu itu bersorak gemuruh memuji ketegasan Cipeng yang marah adalah Cikeng segera ia melangkah pergi setiba diambang pintu ia menoleh dan mendengus Goan Kasuh Heng Kera bicaramu terdengar bagus sekali tapi bagaimana akibatnya persoalan ini tentu K sendiri sudah memikirkannya habis berkata ia terus melangkah pergi tanpa berpaling lagi beberapa tosu yang mendukung Tio Cikeng tadi juga cepat mengeluyur pergi di tengah sanjung puji tosu yang larut kepada sikap Cipeng itu Cipeng tidak bicara lagi dengan muram ia kembali ke kamarnya sendiri ia tahu Cipeng pasti takkan menyerah begitu saja tentu akan membongkar rahasia perbuatannya yang kotor terhadap Siao Leong Li itu sebenarnya Cipeng sudah bertekad mati ketika dia menolak anugerah Mongol tadi selama beberapa bulan ini dia sudah kenyang menahan rasa takut dia tersiksa batinnya teringat olehnya jika sudah mati maka segala apapun tidak perlu dikhawatirkan lagi maka hatinya menjadi ia menutup pintu kamar dan dipalang dengan ikhlas ia melolos pedang terus digorokan ke lehernya sendiri mendadak dari belakang rak buku muncul seorang dan cepat merampas pedang Cipeng karena tidak berjaga-jaga tahu-tahu pedang Cipeng ini terampas begitu saja keruan Cipeng terkejut dan cepat menoleh kiranya yang merampas pedangnya bukan lain daripada Tio Cikeng setelah kau merusak nama baik Chuan Cinkau kita sekarang kau ingin bunuh diri dan habis perkara begitu jengek Cikeng Nona Leong masih menunggu di luar sana sebentar kalau dia datang akan meminta keadilan lalu care bagaimana kita akan menjawabnya baik akan kutemui dia dan bunuh diri di hadapannya untuk menebus dosaku kata Cipeng biar 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 kau sudah bunuh diri juga urusan tak dapat diselesaikan ujar Cikeng nanti sesudah keluar dari menyepit tentu kelima guru kita akan mengusut persoalanmu sekali nama baik Cikeng kita runtuh maka selamanya kau akan menjadi orang berdosa Cipeng merasa terdesak dan bingung ia menutupi mukanya dan mendadak duduk di lantai menggumam sendiri habis apa yang harus kulakukan sekarang apa yang harus kulakukan kalau tadi di depan orang banyak ia dapat bicara dengan lancar sekarang setelah berhadapan sendirian dengan Tio Cikeng ternyata sedikit pun tidak dapat menguasai diri apakah Nci pengjadi membunuh diri dan bagaimana kesudahannya dengan anugerah Raja Mongoi kepada Ketua Coan Cinkau itu apakah Syao Leong Li akan menuntut balas dan bagaimana nasib Nye Oko yang sebelah tangannya buntung bacalah jilid ke 39 jilid 39 baik asalkan kau tunduk kepada syarakan persoalan mengenai Nona Leong akan kututup rapat nama baikmu dan Coan Cinkau kita juga dapat dipertahankan kata Cikeng kau ingin ku terima anugerah Raja Mongol itu tanya Cipeng tidak tidak aku tidak ingin kau menerima anugerah nya jawab Cikeng hati Cipeng terasa lega tanyanya pula habis apa keinginan mu lekas katakan pasti akan kuturuti tidak lama kemudian terdengar riu ramai suara genta dan tambur sebagai tanda segenap anggau tak harus berkumpul licis yang memerintahkan anak buahnya membawa senjata di dalam jubah untuk menjaga segala kemungkinan ruangan besar itu penuh berjubel tosu tua dan muda semuanya tegang ingin tahu apa yang bakal terjadi kemudian tampak Cipeng melangkah keluar dari belakang wajahnya pucat dan tak bersemangat begitu berdiri di tengah ruangan segera ia berseru para toheng atas perintah huciang kau tadi siawto telah ditunjuk sebagai pejabat ketua siapa tahu siawto mendadak menderita penyakit maut dan tak dapat disembuhkan karena keterangan yang tak terduga duga ini seketika gempar lah para tosu kemudian Cipeng menyambung oleh karena itu tugas sebagai pejabat ketua yang maha penting ini sukar dipikul sekarang juga aku menunjuk murid tertua dari Ong Su Siok yakni Tio Cikeng sebagai pejabat ketua seketika suasana menjadi hening namun keadaan sunyi ini cuma berlangsung sekejap saja segera terdengarlah suara protes beberapa orang seperti Li Chi Siang Ong Chi Heng Seng Teg Heng dan lain-lain beramai-ramai mereka berteriak tidak tidak bisa KHU Chin Jin menunjuk In Su Heng sebagai pejabat ketua tugas penting ini mana boleh diserahkan lagi kepada orang lain tanpa sebab mana bisa In Su Heng terserang penyakit maut seara mendadak betul di balik urusan ini tentu ada sesuatu intrik keji kita harap Chiang K Su Heng jangan terjebak oleh tipu muslihat kaum penghianat begitulah seketika seluruh ruangan menjadi panik Li Chi Siang dan kawan-kawannya sama melotot pada Tio Chi Keng tapi Chi Keng tampaknya tenang-tenang saja dari anggap sepi sikap pihak lawan In Chi Peng lantas memberi tanda agar semua diam lalu berkata datangnya urusan ini terlalu mendadak pantas kalau saudara dua tidak paham persoalannya Chuan Chin kau kita sedang menghadapi malapetaka Si Yauto telah berbuat pula sesuatu kesalahan besar sekalipun mati juga sukar bagiku untuk menebus dosaku dan sukar menghindari bahaya yang mengancam sampai di sini air mukanya tampak sedih sekali sejenak kemudian ia menyambung pula sudah kupikirkan dengan masak-masak kurasa hanya Tio Suheng yang berpengetahuan luas yang dapat membawa Chuan Chin kau terhindar dari bahaya ini untuk itu di antara para Suheng dan bersama-sama membantu Tio Suheng melaksanakan tugas bagi keselamatan dan kejayaan Chuan Chin kau kita ini Lici yang menjadi sangat curiga dari sikap pinci peng itu jelas Seng Suheng menahan sesuatu rahasia yang sukar diuraikan kalau Seng Suheng yang menjabat ketua sudah memohon kerelaan para sute ia pun tidak enak untuk ngotot terpaksa ia menunduk dan tak bersuara lagi selain dam dia memikirkan langkah selanjutnya yang perlu diambil watak Ong Chiheng sangat jujur tanpa pikir ia berteriak kalau Chiang Kasuheng betul-betul mau mengundurkan diri juga perlu menunggu selesainya guru dua kita habis menyepi setelah dilaporkan barulah diambil keputusan yang lebih bijaksana tapi urusannya sudah terlalu mendesak tidak dapat menunggu lagi ujar Chi Peng dengan muram baiklah saya umpama memang begitu diantara sesama saudara seperguruan kita baik mengenai budi pekerti maupun mengenai Kang Hu rasanya yang lebih Tio Suheng masih cukup banyak kata Chi Seng pula misalnya Li Suheng atau Song Sute mereka terlebih pintar dan tangkas kenapa mesti serahkan tugas maha penting kepada Tio Suheng yang tidak dapat diterima oleh semua sudah sejak tadi ia menahan perasaannya sekarang ia tidak tahan lagi segera ia menanggapi dan ada lagi Ong Chi Heng Ong Sute yang berani bicara dan berani berbuat kenapa tidak kau calonkan sekalian Chi Heng menjadi besar jawabnya aku memang bodoh dan selisih jauh kalau dibandingkan Suheng dua yang lain tapi kalau dibandingkan Tio Suheng betapapun ku yakin masih unggul setingkatnya ilmu silatku mungkin bukan tandingan Tio Suheng tapi paling tidak aku pasti takkan menjadi pengkhianat apa katamu kalau berani katakanlah lebih jelas siapa yang menjadi pengkhianat teriak Chi Keng dengan merah padam begitulah kedua orang bertengkar semakin sengit dan siap berperang tanding kedua Suheng tidak perlu berdebat dengankanlah perkataanku selah Chi Peng meski kedua orang lantas diam namun masih saling melotot lalu Chi Peng berkata pula menurut peraturan kita pejabat ketua baru ditunjuk oleh ketua lama dan bukan diangkat secara beramai-ramai betul tidak setelah semua orang mengiakan lalu Chi Peng melanjutkan karena itu sekarang juga aku menunjuk Tio Chi Keng sebagai pejabat ketua penggantiku nah para hadirin tidak perlu bertengkar lagi Tio Su Heng silakan maju menerima pesan dengan berseri-seri Chi Peng lantas maju ke tengah dan memberi hormat segera Chi Heng dan Song Teg Hang hendak bicara lagi tapi Li Chi Siang keburu menarik baju mereka dan mengedipi Chi Heng berdua tahu Chi Siang pasti mempunyai pandangan yang lebih baik mereka pun lantas diam LN Su Heng pasti ditekan oleh Tio Chi Keng sehingga tidak berani melawannya kata Chi Siang dengan suara tertahan maka kita harus membongkar musliat Tio Chi Keng itu secara diam-diam sekarang Nen Su Heng sudah memutuskan demikian kalau kita bicara lagi akan kelihatan pihak kita yang salah Ong dan Song mengiakan mereka lantas ikut dalam upacara penyerahan kedudukan pejabat ketua itu bahwa dalam sehari terjadi penyerahan pejabat ketua dua kali sungguh kejadian yang luar biasa selesai upacara dengan bongahnya Chi Keng lantas berdiri di tengah didampingi oleh anak muidnya lalu berseru silakan utusan seri baginda Raja Mongoi hadir segera Ong Chi Heng hendak mendam berat lagi tapi keburu dicegah Li Chi Siang selang tak lama beberapa Tosu menyambut tamu telah datang dengan membawa perwira Mongol itu dan Siow Siang Chu cepat Chi Keng memburu maju untuk menyambut dengan munduk dua perwira Mongol itu sudah mendongkol karena telah menunggu sekian lama kini In Chi Peng ternyata tidak menyambut kedatangannya keruan mukanya tambah bersungut tapi segera seorang Tosu bagian protokol lantas memberituh bahwa mulai sekarang kedudukan pejabat ketua telah dilimpahkan kepada Tio Chi Keng perwira itu melengah kaget tapi segera ia bergerang dan mengucapkan selamat kepada Chi Keng Siow Siang Chu berdiri di belakang perwira Mongol itu dengan diam saja mukanya kaku dingin entah suka atau duka dengan munduk dua pula Chi Keng membawa perwira Mongol itu ke tengah pendopo lalu berkata silakan tai jin membacakan titah raja diam perwira itu bersyukur bahwa Chuan Cinka sekarang diketuai orang macam Tio Chi Keng ia lantas mengeluarkan sengci titah raja Chi Keng juga lantas bertekuk klutut lalu perwira itu mulai membaca titah raja dengan ini ketua Chuan Cinka di melihat secara terangan Chi Keng menerima anugerah Raja Mongol Chi Siang Chi Heng Los Pedang Chi Heng dan Teg Hong terus melangkah maju dan mengancam punggung Chi Keng dengan ujung pedang mereka Chi Siang lantas berseru dengan lantang Chuan Cinka ini berdiri berdasarkan cita dua setia kepada negara dan bakti kepada rakyat sekali kali kita tidak sudi menyerah kepada Mongol Tio Chi Keng telah menghianat dan setiap orang wajib mengutuk dia dia tidak boleh menjabat Ketua Chuan Cinkau dan kita pun tidak mengakuinya lagi sementara itu beberapa Tosu lain juga sudah mengelilingi perwira Mongol itu dan Siow Siang Cu dengan pedang terhunus peristiwa ini terjadi dengan sangat mendadak meski sebelumnya Chi Keng juga menduga Chi Siang dan kawannya pasti tidak mau menyerah tapi sama sekali tidak diduganya pihak lawan berani menggunakan kekerasan terhadap pejabat ketua yang biasanya sangat dihormati dan dijunjung tinggi sekarang senjata lawan telah mengancam ia menjadi kaget dan gusar tapi ia tidak gentar segera ia membentak kurang ajar kalian berani membangkang terhadap pimpinan tapi Chi Heng lantas balas membentak bangsat pengkhianat berani kau bergerak segera punggungmu akan tembus sebenarnya kepandayan Chi Keng terlebih tinggi daripada kedua lawannya tapi secara mendadak dia dikuasai selagi tengkurap dengan sendirinya dia mati kutu sebelumnya dia juga menyiapkan belasan anak muridnya yang bersenjata lengkap namun pihak lawan bertindak lebih dulu betapapun anak buah Chi Keng itu tak sempat berkutik lagi segera Li Chi Siang berkata kepada perwira Mong itu Mongol mana boleh menerima anugerah dari pihak Mongol maka sekarang kalian silakan pulang saja kelak kalau bertemu di medan perang bolehlah kita selesaikan di sana walaupun terancam bahaya perwira Mongol itu ternyata tidak gentar sedikit pun ia malah menjengek hektometer kalian berani bertindak secara sembrono tampaknya Chuan Chin kau yang sudah terpupuk kuat ini akan musnah dalam sekejap saja sungguh harus disayangkan negara kami seluas ini saja sudah terancam musnah Chuan Chin kau yang cuma secubil ini apapula artinya ujar Cixiang jika kalian tidak lekas pergi kalau sebentar kalian diperlakukan secara kasar mungkin Xiao Toh tidak dapat berbuat apa-apa lagi tiba-tiba Xiao Sing menimrung bagaimana perlakuan kasarnya coba aku ingin tahu mendadak kedua tangannya meraih tahu pedang yang mengancam punggung Cikeng itu telah dirampasnya cepat Cikeng melompat bangun terus berdiri di samping perwira Mongol itu Xiao Siang cu lantas mengangsurkan sebuah pedang rampasan di tangan kirinya itu kepada Cikeng sedang pedang lain terus menusuk ke arah Li Cixiang terang Cixiang menangkis serangan itu mendadak tangan terasa kesemutan tenaga lawan ternyata kuat luar biasa cepat ia pun mengerahkan tenaga dalam untuk bertahan tapi cepat terdengar suara gemerantang nyaring kedua pedang patah semua dan jatuh ke lantai tindakan Xiao Siang cu itu dilakukan dengan cepat luar biasa merampas pedang dan menyerang serta menggektar pedang hingga patah semua itu terjadi dalam sekejap saja menyusul lengan bajunya lantas mengebut dan kedua tangan menyodok sekaligus itu didesak mundur keruan semua orang kaget sungguh mereka tidak menyangka bahwa orang yang mirip mayat hidup ini ternyata memiliki kepandayan setinggi ini biasanya Chi Keng suka meremahkan ilmu silatong Chi Heng Sung Teg Hang dan lain-lain sekarang dihadapan orang banyak dia telah diancam hingga tak bisa berkutik selagi mendekam di atas tanah tentu saja dia sangat murka maka begitu dia menerima pedang dari Siao Xiang Chu segera pula dia menusuk ke perut Chi Heng cepat Chi Heng mendoyong ke belakang namun Chi Keng tidak kenal ampun lagi ia mendorongkan ujung pedang sehingga nasib Chi Heng tampaknya sukar dihindarkan semua orang ikut khawatir sehingga suasana menjadi hening pada detik gawat itulah mendadak dari samping seorang mengebaskan lengan bajunya pedang Chi Keng tergulung dan tertarik ke samping berat lengan baju robek terpotong dan kesempatan itu pun digunakan Chi Heng untuk melompat mundur menyusul dua pedang terjulur pula dari samping untuk menahan pedang Chi Keng ketika diawasi orang yang mengebutkan lengan baju itu kiranya adalah N.C.Peng Chi Keng menjadi besar bentaknya sambil menuding Chi Peng kau kau berani tanda petik Tio Su Heng kata Chi Peng kau sendiri menyatakan takkan menerima anugerah Raja Mongol karena itulah aku menyerahkan pejabat ketua padamu mengapa dalam waktu sekejap saja kau sudah hingkar janji bilakah pernah ku berjanji begitu jawab Chi Keng tadi kau bertanya soal anugerah Raja Mongol aku menjawab aku tidak ingin kau menerima anugerah Raja Mongol nah masakah aku ingkar janji yang menerima anugerah sekarang kan aku dan bukan kau oh kiranya begitu Chi peng menggumam penuh rasa pedih licik benar kau Tio Su Heng dalam pada itu Lici yang sudah menerima pedang dari seorang muridnya segera ia berseru saudara dua di dalam agama kita tetap mengakui In Su Heng sebagai pejabat ketua marilah kita tangkap pengkhianat Sityo ini menyusul ia lantas menubruk maju dan menempur Chi Heng dan enam orang lainnya lantas memasang Pak Tokiam Hoat mengepung Siyaw Siyang Cu di tengah meski tinggi ilmu silat Siyaw Siyang Cu tapi barisan pedang Coan Cinkau yang terkenal itu pun sangat hebat sekali bergerak daya tempurnya juga ihai cepat Siyaw Siyang mengeluarkan pentungnya untuk menangkis kerubutan lawan Perwira Mongol tadi sudah mundur ke pojok ruangan melihat gelagat jelek segeia ia mengeluarkan tanduk kerbau dan ditiup keras-keras Cipeng terkejut ia tahu orang sedang mengundang bala bantuan menghadapi ancaman bahaya semangatnya terbangkit kemampuannya memimpin biasanya iantas timbul iagi segera ia memberi perintah Kici Seng kau tangkap perwira itu ih Tuhan Suheng Ong Cikin Suheng kalian membawa tiga kawan dan lekas ke Giyok Bitong di belakang gunung untuk membantu San Suheng berjaga di sana agar kelima guru kita tidak terganggu serbuan musuh Tan Ciek Sute lekas kau membawa enam orang pergi berjaga di depan gunung Pang Ciki Sute dengan enam orang berjaga di kiri gunung dan Lotuleng Sute bersama enam orang berjaga di kanan gunung orang-orang yang ditugaskan berjaga di kanan kiri dan muka belakang itu adalah murid Ong Juki semua sedangkan Ih Tuhian dan Ong Cikin adalah murid paman gurunya yang dapat dipercaya dengan kerep pengaturan pertahanan LM Cipeng ini sekalipun musuh menyerbu secara besarkan juga sukar menembusnya akan tetapi sebelum semua orang yang diberi perintah itu pergi tiba-tiba terdengar suara teriakan ramai belasan orang telah melompat masuk dari kanan nampak dipimpin LN Keksi dan sebelah kiri dipimpin Nimo Sing dari depan di kepala Bekong Chow belasan orang yang dipimpin adalah jago-jago pilihan dari berbagai suku bangsa kiranya Kubilai tidak berhasil memboboi pertahanan siang yang selama berbulan-bulan mendadak terjangkit wabah di tengah pasukannya maka setelah serangan terakhir pada siang yang juga gagal segera ia mengundurkan pasukannya pasukan Mongol yang dilihat Syao Liangli tempoh hari ketika bergerak ke selatan itu adalah serangan terakhir yang dilakukan Kubilai berhubung sukarnya siang yang direbut dengan sendirinya kerajaan Song juga sukar diruntuhkan maka sebelum mengundurkan pasukannya Kubilai sudah mengirim mantek duanya untuk mendekati dan membeli orang-orang gagah di Tionggoan Raja Mongol sengaja merangkul pihak Coan Cinkau juga termasuk tipu muslihat Kubilai tapi dia tahu Coan Cinkau belum tentu mau menerima anugerah maka Kim Lun Ho Atong diperintahkan memimpin jago-jago lainnya bersembunyi di sekitar Cong Lemsan bila Coan Cinkau menolak titah Raja segera digunakan kekerasan untuk menindasnya biasanya penjagaan di Cong Lemsan cukup ketat tapi lantaran sehari terjadi dua kali penggantian pejabat ketua suasana di Tiong Yang Kiong sedang kacau anak murid yang bertugas berjaga di luar sama ditarik ke dalam untuk ikut hadir dalam upacara sebab itulah kedatangan rombongan nimosing inkiksi dan lain-lain tidak diketahui kini musuh mendadak muncul seketika orang-orang Coan Cinkau menjadi panik perwira Mongol yang tadinya sudah ditawan kici seng itu sekarang lantas berteriak para totiang dari Coan Cinkau kalau ingin selamat lekas kalian membuang senjata dan tunduk kepada perintah pejabat ketua Tio totiang tapi Cipeng lantas membentak Tio Cikeng telah berhianat dosanya tak terampunkan dia bukan lagi pejabat ketua kita meski menyadari keadaan sangat gawat tapi Cipeng bertekad melawan musuh dengan mati-matian maka dia lantas memberi abadua untuk bertempur namun para tosu sebagian tak membawa senjata dan terkepung pula maka hanya sebentar saja sudah belasan orang terkapar tak berfernyawa lagi menyusul Cipeng sendiri Li Chi Xiang Nolen Ge Chi Heng Sung Teg Hang dan lain-lain juga kecundang ada yang senjatanya terampas musuh dan ada yang terluka dan menggeletak atau tak bisa bergerak karena hiatu tertutup sisa tosu yang lain menjadi kebuakan seperti ular tanpa kepala mereka terdesak ke pojok ruangan dan tak dapat melawan lagi perwira Mongol tadi tidak tinggi ilmu silatnya tapi pangkatnya sangat tinggi maka In Kek Si Sio Xiang Chu dan lain-lain harus tunduk kepada perintahnya melihat pihaknya sudah menang total perwira itu lantas berseru kepada Cipeng Tio Chin Jin mengingat kesetiaanmu tentang pemberontakan Chuan Chin kau ini takkan kulaporkan kepada Seri Baginda Cipeng memberi hormat dan mengucapkan terima kasih tiba-tiba teringat sesuatu olehnya cepat ia membisiki Sio Xiang Chu masih sesuatu urusan penting perlu bantuan Chi Am Pu Guruku dan para paman guruku sedang menyepi di belakang gunung kalau mereka menerima berita dan memburu ke sini kebetulan kalau mereka ke sini akan kubereskan mereka bagimu ujar Sio Xiang Chu dengan tak ajuh Cipeng tak berani bicara pula dalam hati ia mendongkol karena orang berani meremahkan gurunya namun ia pun serba susah kalau guru dan para paman gurunya dapat mengusir orang-orang Mongol berarti pula jiwanya sendiri terancam dalam pada itu perwira Mongol tadi telah berkata pula Tio Chin Jin silakan kau terima dulu anugerah seri baginda habis itu barukah selesaikan kawanmu yang memberontak itu Cipeng mengiakan dan segera berlutut mendengarkan titah Raja Mongol Cipeng Cipeng dan lain-lain dapat mengikuti kejadian itu dengan dada seakan-akan meledak saking gusarnya Seng Teg Hang berduduk di sebelah Li Cipeng ia coba membisiki Seng Suheng Li Suheng harap lepaskan pengikat tanganku biar ku terjang keluar untuk melapor pada guru kita Cipeng mengangguk punggungnya lantas dirapatkan di punggung Teg Hang ia mengerahkan tenaga dalam pada jarinya untuk membuka tali pengikat tangan Song Teg Hang yang ditelikung itu setelah berhasil dengan suara tertahan ia memberi pesan kau harus hati-hati jangan sampai kelima guru kita terkejut Teg Hang mengangguk dan siap-siap untuk meloloskan diri sementara itu pembacaan titah raja sudah selesai Cikeng telah berdiri perwira Mongol itu dan Siow Siang Chu sedang mengucapkan selamat padanya melihat semua orang melompat ke sana segera ia berlari kebalik altar pemujaan berhenti Nimo Sing membentak akan tetapi Teg Hang tidak ambil pusing ia berlari terlebih cepat karena kedua kakinya sudah buntung sukar bagi Nimo Sing untuk mengejar sebelah tangannya lantas mengambil sebuah piau kecil berbentuk ular terus disambitkan piok dengan tepat kaki kiri Teg Hang tertimpuk piau itu akan tetapi Teg Hang hanya sempoyongan sedikit saja dan tetap kabur ke depan dengan menahan sakit beberapa jago Mongol segera mengejar namun bangunan rumah di kompi Ektiong yang kiong sangat banyak hanya memutar beberapa rumah saja Teg Hang sudah menghilang dari kejaran musuh sampai di tempat sepi dengan menahan sakit Teg Hang mencabut piau yang masih menancap di kakinya itu lalu membalut lukanya ia kembali dulu ke kamarnya untuk mengambil pedang lalu berlari ke Geok Bitong di belakang gunung di mana guru dan para paman gurunya sedang menyepi sesudah dekat dari balik pepohonan ia memandang ke sana ia jadi mengeluh ketika dilihatnya lebih 20 orang Mongol sedang sibuk memindahkan batu-batu besar untuk menyumbat mulut gua Geok Hayto seorang paderi tiba tinggi kurus mengawasi dan memberi petunjuk kero menyumbat gua itu di samping itu terdapat pula dua orang lagi sedang sibuk mengatur ini dan itu Teh Hang kenal kedua orang di samping itu itu adalah Darba dan Hotu yang dahulu pernah cari seturi ke Tiong yang Kiong dengan sendirinya ia pun kenal ilmu silat kedua orang itu sedang paderi yang tinggi itu jelas kepandainya lebih tinggi daripada Darba dan Hotu mulut gua Geok Hitong sudah tinggal sedikit saja yang belum tersumbat batu entah bagaimana keadaan kelima guru dan paman gurunya Sung Teh Hang menyadari tenaga sendiri tak berguna andaikan menerjang maju untuk mengalangi perbuatan musuh itu paling-paling jiwa sendiri juga akan ikut melayang tapi mengingat keselamatan guru dan nasib Chuan Chin Kau yang menghadapi kehancuran mana boleh ia cuma memikirkan keselamatannya sendiri segera ia melompat keluar dari tempat sembunyinya secepat kilat ia menusuk paderi Tibet yang berdiri membelakanginya itu ia pikir kalau menyerang harus serang pimpinannya kalau berhasil tentu pihak musuh kacau lebih dulu paderi Tibet itu adalah Kim Lun Ho Atong tempoh hari ia sudah menanyai Tio Chi Keng mengenai seluk-beluk Chuan Chin Kau maka begitu sampai di Tiong Yang Kiong segera ia menuju belakang gunung untuk menyumbat Giyok Hai Tong serta mengurung kelima tokoh utama Chuan Chin Kau itu di dalam gua dengan begitu sisa anak murid Chuan Chin Kau yang lain tentu mudah diatasi ketika ujung pedang Song Teg Hong hampir mengenai punggungnya ternyata Ho Atong tidak merasakan apa-apa Teg Hong bergirang tak terduga mendadak cahaya kuning berkelebat menyusul terdengar suara terang sekali sejenis senjata aneh paderi itu telah menyember ke belakang dan mementur pedangnya Teg Hong merasakan tangannya kesakitan pedang terlepas dari cekalan hanya benturan itu saja telah membuat dia muntah darah dan pandangan menjadi gelap dalam keadaan sadar tak sadar sayut-sayut dia dengar suara teriakan orang ramai di ruangan pendopo entah peristiwa apa lagi yang terjadi tapi segera ia tak ingat apa-apa ia jatuh pingsan Kim Lun Ho Atong juga mendengar suara teriakan ramai itu tapi ia pikir Siau Siang Chu In Kek Si dan lain-lain berada di sana tentu anak murid Cho An Chin Kau takkan mampu melawan mereka maka ia tidak menjadi khawatir ia perintahkan para busu Mongol itu mempercepat penyumbatan gua itu dengan batu agar KHU Juki berlima tidak sempat menerjang keluar secara mendadak di ruangan pendopo memang terjadi lagi sesuatu sesudah Song Tehong pergi perwira Mongol itu telah berkata kepada Cikeng Tio Chin Jin anggota kalian yang memerontak tampaknya tidak sedikit agaknya kedudukanmu tidak begitu enak bagaimu sudah tentu Cikeng juga menyadari hal ini namun keadaan sudah telanjur ibaratnya sudah berada di punggung macan kalau melompat turun tentu akan dicaplok seng harimau malah segera Cikeng berteriak menurut undang dua kita apa hukumannya bagi kaum pemberontak para Tosu diam diam saja malahan dalam hati mereka pikir kau sendiri pemberontak dan penghianat Cikeng bertanya lagi satu kali dan tetap tiada yang menggubrisnya diam diam Cikeng sangat mendongkol ia bertanya lagi sekali sambil memandangi muridnya sendiri yaitu Cengkong agar dia menjawabnya Cengkong ini adalah Tosu gemuk yang dahulu mengani Cikeng lah ia lantas menjawab pemberontak harus membunuh diri di depan pemujaan Cousu betul seru Cikeng nah In Cikeng sudah tahu dosamu belum kau terima tidak tidak jawab Cikeng tegas baik bawa dia ke sini kata Cikeng segera Cengkong mendorong Cikeng ke depan dan berdiri di hadapan arca pemujaan lalu Cikeng menanyai Cixiang Ciheng dan Semuanya juga menyatakan tidak terima. Di antaranya hanya tiga orang saja yang ketakutan dan minta ampun, segera Cikeng memerintahkan dibebaskan, sedang dua puluhan orang tetap berdiri tegak tidak mau menyerap malahan Ciheng dan beberapa tosu yang beratak keras segera mencaci maki. Kalian teramat kepala batu dan sukar diampuni kata Cikeng kemudian baiklah, Cengkong, boleh kau melaksanakan hukuman bagi Chuan Chin kau kita. Cengkong mengiakan, ia melangkah maju dan mengangkat pedangnya, sekali tusuk ia binasakan intuhian yang berdiri di ujung kiri. Serentak para tosu lantas berteriak murka dan mencaci maki lebih keras, suara riuh ramai inilah yang tadi didengar oleh Song Tek Hong dan Kim Lun Ho Atong di belakang gunung. Cengkong adalah manusia yang berani pada yang lemah dan takut pada yang keras, ia menjadi jeri mendengar suara ramai orang banyak. Lekas kerjakan, kenapa ragu-ragu, bentak Cikeng. Terpaksa Cengkong mengiakan dan membunuh lagi dua orang, yang berdiri nomor empat ialahin Cipeng, baru saja Cengkong angkat pedangnya hendak menusuk dada Cipeng. Tiba-tiba suara seorang perempuan membentaknya, nanti dulu. Waktu ia menoleh, dilihatnya seorang perempuan muda berbaju putih sudah berdiri di ambang pintu, siapa lagi di akalau bukan Xiao Leong Li. Kau minggir ke sana, orang ini akan kubunuh sendiri demikian kata Xiao Leong Li. Cikeng menjadi girang melihat Xiao Leong Li mendadak muncul, ia pikir di tengah tokoh-tokoh sakti sebanyak ini, kedatanganmu ini berarti mengantarkan kematianmu, maka ia lantas membentak, perempuan siluman ini bukan manusia baik-baik tangkap saja. Akan tetapi para busu Mongol itu tidak tunduk pada perintahnya, semuanya tidak menggubrisnya. Hanya dua murid Cikeng sendiri lantas melompat maju, tanpa dipikir mereka terus hendak memegang lengan Xiao Leong Li. Xiao Leong Li sama sekali tidak ambil pusing terhadap serbuan para busu Mongoi serta kekacauan yang terjadi di antara orang Coan Chin Pei sendiri. Hanya ketika melihat Cheng Kong hendak membunuh LN Cikeng, betapapun ia tidak mau membiarkan orang lain membinasakan tosu itu, maka ia lantas bersuara mencegah. Belum lagi tangan kedua murid Cikeng menyentuh bajunya, tahu-tahu tangan meredah sendiri kesakitan, sinar perak pun berkelebat, Cepat mereka melompat mundur waktu mereka mengawasi kiranya pedang mereka yang tergantung di pinggang tahu-tahu sudah dilolos oleh Xiao Leong Li dan dalam sekejap itu pergelangan tangan mereka pun telah dilukai. Gerakan Xiao Leong Li ini sungguh cepat luar biasa, sebelum orang lain melihat jelas kira bagaimana dia merebut pedang dan menyerang, tahu-tahu kedua tosu itu sudah terluka dan melompat mundur. Keruan anak murid Cikeng yang lain sama melengak kaget Cheng Kong lantas berseru, hayo maju beramai-ramai, kita berjumlah lebih banyak, kenapa kita gentar padanya? Segera dia mendahului menerjang dan menusuk. Tapi sebelum orang mendekat tujung pedang Xiao Leong Li sudah bergetar, tahu-tahu pergelangan tangan kanan kiri Cheng Kong kedua kakinya terkena tusukan pedang. Sambil mengaung keras, Cheng Kong terus menggeletak tak bisa bangun. Keempat kali tusukan Xiao Leong Li sungguh cepat luar biasa, sampai tokoh kelas wahid seperti Xiao Xiao Chu dan lain-lain juga tercengang. Mereka heran mengapa ilmu pedang si nona maju sepesat ini, padahal tempoh hari waktu dia bertempur melawan Kong Sun Chi belum tampak sesuatu yang luar biasa, apakah mungkin dia sengaja menyimpan kepandayan? Rupanya setelah mendapatkan ajaran Chiu Pek Tong, sekaligus Xiao Leong Li dapat memainkan sepasang pedang dengan Kero yang berbeda, kini kepandayanya memang sudah berlipat ganda. Sudah sekian lama dia menguntit In Chi Peng dan Tio Chi Keng dan merasa bingung Kero bagaimana harus menyelesaikan kedua orang itu sekarang orang Chuan Chin Kau. Menyerangnya lebih dulu, kesempatan ini segera digunakannya untuk balas menyerang dan sekali pedangnya berbau darah, serem tak dendam kesumatnya meledak. Di tengah berkelebatnya sinar pedang, dan bayangan baju putih, dalam sekejap saja pedang para Tosu sama jatuh di lantai, pergelangan tangan setiap orang sama tertusuk pedang tanpa diberi kesempatan untuk menangkis atau mengelak. Sungguh kejut para Tosu itu tak terkatakan. Bayangkan saja, jika serangan Xiao Leong Li itu tidak mengarah tangan, tapi menusuk perut mereka, maka jiwa para Tosu itu pasti sudah melayang sejak tadi. Karuan Tosu II itu ketakutan dan berlari menyingkir sehingga di tengah-tengah ruangan penduk itu tertinggal Incipeng dan kawan-kawannya yang teringkus itu. Melihat mereka tak bisa berkutik dan tidak memusuhi dirinya, untuk sementara Xiao Leong Li juga tidak mencelakai mereka. Diam-diam ia pun terkejut sendiri atas kepandayan yang dipelajarinya dari Ciu Pek Tong itu, sungguh tak diduganya ilmu berkelahi yang aneh itu mempunyai daya tempur selihai itu. Melihat gelagat jelek, sambil menghunus pedang untuk menjaga diri, diam-diam Cikeng menggeser mundur dan bila ada kesempatan segera akan kabur. Namun Xiao Leong Li sudah teramat benci padanya, sekali melompat ia telah mencegat jalan mundur dan maju Tio Cikeng dengan kedua pedangnya. Dalam keadaan kepepet, Cikeng putar pedangnya terus hendak cari jalan lagi, tiba-tiba terdengar suara terang nyaring. In Cik Si berkata padanya, kau takkan berhasil, mundur saja sana. Kiranya In Cik Si telah menangkiskan pedang Xiao Leong Li dengan ruyung emasnya yauk lemas itu. Baru sekarang ada orang yang mampu menangkis pedang Xiao Hang Li sejak berpuluh tosu itu dilukainya. Tujuanku sekarang hanya ingin menuntut batas pada tosu Cho An Chin Kau dan tiada sangkut pautnya dengan orang luar, lekas kau menyingkir, seru Xiao Leong Li. Meskira dajeri juga menyaksikan kelihayan ilmu pedang Xiao Leong Li tadi, namun In Cik Si adalah tokoh kelas wahid, betapapun dia tak dapat mundur begitu saja hanya karena ucapan Xiao Leong Li itu. Maka dengan tertawa ia menjawab, orang Cho An Chin Kau sangat banyak dan dengan sendirinya ada yang baik dan ada yang busuk, ada sebagian memang pantas dibinasakan entah tosu bangsat yang manakah yang telah bersalah kepada nona. Akan tetapi Xiao Leong Li hanya mendengus saja dan tidak menjawabnya, sorot matanya tidak pernah meninggalkan diri In Cipeng dan Tio Cikeng seakan-akan khawatir kaburnya kedua tosu itu. Untuk apa nona marah kepada kawanan tosu keparat ini, asalkan nona memberi tanda tosu mana yang harus dibereskan, segera Cai Hewakili nona untuk membereskannya, kata In Cik Si. Baik, lebih dulu kau binasakan dia ini kata Xiao Leong Li sambil menuding Tio Cikeng. Tapi Tio Cikeng ini cukup baik orangnya, mungkin ada salah paham nona padanya, biarlah ku suruh dia minta maaf saja kepadamu, kata In Cik Si. Xiao Leong Li mengernyitkan dahinya, mendadak pedangnya menyamber ke depan secepat kilat, tampaknya menusuk In Cik Si. Dengan sendirian In Cik Si angkat ruyungnya untuk menangkis. Tapi mendadak terdengar jeritan, ternyata Tio Cikeng yang berdiri tegak di belakang In Cik Si sudah terkena tusukan di pundaknya. Keruan In Cik Si terkejut, meski tusukan itu tidak mengenai dirinya, tapi dirinya tidak mampu melindungi Cikeng, rasanya sama memalukan baginya. Cuma serangan lawan teramat cepat datangnya dan tak jelas kera bagaimana Xiao Leong Li memutar pedangnya untuk mengarah sasarannya, kalau saja pertarungan demikian dilanjutkan, jelas dirinya pasti kalah, diam-diam ia menjadi ceri. Ia coba berseru pula. Nona Leong, harap kau bermurah hati. Namun Xiao Leong Li tidak menjawabnya, sikapnya seperti tidak mau bermusuhan tapi juga tidak ingin berkawan, ia menggeser pelahan ke kiri, LN Kik Si juga ikut memutar dan tetap ingin memelat Tio Cikeng. Tapi mendadak terdengar pula Cikeng menjerit tertahan, waktu ia melirik, ternyata bahu kiri Cikeng sudah terluka pula. Kera bagaimana Xiao Leong Li menusuk Cikeng lagi, orang lain tetap tidak tahu dan sama melongo heran. Sungguh cepat luar biasa ilmu pedangnya itu, bukan saja gerakannya tidak kentara, bahkan pedangnya seperti bisa membelok sendiri. Berturut-turut tertusuk dua kali, Cikeng menjadi ketakutan setengah mati, ia mengira kepandayan LN Kik Si terlalu rendah dan tidak sanggup dimintai perlindungan, segera ia melompat ke sana untuk berlindung di belakang Xiao Xiang Chu. Tapi Xiao Tong Yi anggap seperti tidak tahu saja, ia memutar tubuh, pedang di tangan kiri menusuk ke arah In Kik Si dan pedang I Canan menusuk Nimo Sing. Cepat Nimo Sing menggunakan tongkat kiri untuk menahan tubuh, tangan kanan menangkis dengan senjata ular besi. Namun kembali terdengar jeritan Cikeng disusul dengan suara nyaring jatuhnya pedang, rupanya pergelangan tangan Cikeng kembali terkena pedang lagi. Serangan ini terlebih aneh daripada yang duluan tadi, sudah jelas jarak Xiao Liang Li dengan Cikeng sangat jauh, ketika dia menyerang In Kik Si dan Nimo Sing, tahu-tahu dia sempat pula meluke Cikeng. Hektometer, hebat benar ilmu pedang Lona, biarlah aku pun belajar kenal padamu, jengek Xiao Xiang Chu sambil mendorong dengan tangan kirinya ke samping, kontan Cikeng merasa ditolak oleh suatu tenaga raksasa dan jatuh terguling hingga beberapa meter jauhnya, untung luekangnya cukup kuat. Meski sudah terluka tiga tempat, tapi masih sanggup bertahan dan merangkak bangun, dalam pada itu pentung Xiao Xiang Chu juga lantas menghantam ke arah Xiao Liang Li. Si Dogol Bekong Co selalu bersimpati kepada N.I.O. Ko dan Xiao Liang Li, kiai ia pun merasa tidak adil melihat Xiao Liang Li diserang In Kik Si dan Xiao Xiang Chu pula. Segera ia berteriak, huh, tidak tahu malu, beberapa tokoh bulim mengerubut seorang Nona Cilik. Sudah tentu Xiao Xiang Chu dan In Kik Si merasa jengah, biarpun mereka tidak ambil pusing urusan harga diri segala, tapi biasanya mereka pun cukup angkuh, jangankan main keroyok, sekalipun satu lawan satu juga mereka kurang terhormat berkelahi dengan seorang Nona muda. Tapi sekarang menyadari pasti bukan tandingan ilmu pedang Xiao Liang Li yang ajaib itu jika cuma mengandalkan kepandaian seorang saja, maka mereka pura-pura tidak tahu saja atas olok-olok Bekong Co itu, diam-diam mereka mengomel dalam hati terhadap si Dogol yang malah membela orang luar daripada kawan sendiri. Mereka tidak berani lagi meremahkan Xiao Liang Li, mereka pikir kalau berlangsung lama, mungkin ilmu pedang Xiao Liang Li itu akan dapat ditemukan titik kelemahannya. Karena itu mereka lantas memainkan segenap kepandaian untuk menjaga diri, senjata mereka berputar sedemikian kencang sehingga yang terlihat hanya selapis kabut belaka yang mengelilingi tubuh mereka. Xiao Liang Li memandang tenang ketiga orang itu, pikirnya, Aku tiada permusuhan apa-apa dengan kalian, siapa ingin bergebrak dengan kalian? Dilihatnya Cikeng sedang mengkeret ke sana dan hendak mengeluyur pergi, segera ia melangkah maju. Tapi Nimo Sing dan Xiao Xiang Chu lantas mengalanginya dengan rapat. Kalian mau menyingkir tidak bentak Xiao Liang Li dengan menjengkol? Tidak mau. Apa kemampuanmu keluarkan saja semua tantang Nimo Sing yang berangasan itu? Karena kedua, kakinya buntung atas jarum berbisa Li Bok Chiu dan Nye Oko, ia tahu Nye Oko adalah kekasih Xiao Liang Li, maka rasa dendamnya itu sebisanya akan dilampiaskan atas diri Xiao Liang Li, maka pikirannya sekarang berbeda dengan Xiao Xiang Chu dan In Kek Si, ia sudah nekat kalau perlu hendak mengadu jiwa dengan Xiao Liang Li. Sama sekali Xiao Liang Li tidak menjadi marah, dilihatnya Cikeng sudah kabur ke ruangan belakang, ia mencoba memburu, tapi dirintangi lagi oleh Nimo Sing dan Xiao Xiang Chu. Watak Xiao Liang Li adalah pendiam dan sabar, urusan apapun tidak pernah membuatnya gelisah atau terburu-buru, seperti halnya pengejarannya kepada LN Cipeng dan Tio Cikeng yang berlangsung bulanan dan tetap hanya dikuntit belaka, sekarang ia pun tetap sabar saja, ia biarkan ketiga lawannya memutar senjata sekencangnya, ia sendiri malah menonton belaka seperti tiada terjadi apa-apa. Orang pertama yang tidak tahan lagi adalah Nimo Sing, sambil meraung ia terus menerjang maju dengan senjata ular besinya. Tapi sekali dia mulai menyerang, segera tempatnya menjadi luang, ketika Xiao Liang Li putar pedangnya, cepat Nimo Sing menangkis dengan tongkatnya sambil melompat mundur. Namun begitu bahunya sudah terasa sakit, waktu ia mengamati kiranya baju di bagian bahu kiri ada lima lubang kecil, darah segar tampak miremes dari situ. Sekali menyerang tidak berhasil dan berbalik ia sendiri malah terluka, tentu saja Nimo Sing sangat penasaran, tapi juga tambah juri, ia tidak berani lagi sembarangan bertindak. Mereka hanya berdiri di tempatnya sambil memutar senjatanya. Xiao Liang Li tetap berdiri di tengah dan tenang-tenang saja menghadapi ketiga lawan yang memutar senjatanya seperti kitiran itu, lama dua Xiao Xiang Chu bertiga menjadi gemas karena si Nona diam saja tidak melayani mereka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba In Kek Si mendapat akal, ia berseru, Xiao Heng dan saudara Sing, marilah kita mendesak maju dengan pelahan. Nimo Sing dan Xiao Xiang Chu tidak paham maksud Seng Kawan, tapi mereka kenal In Kek Si sebagai saudagar besar negeri Persi, pengalamannya luas dan pengetahuannya tinggi, cerdik dan pintar pula, maka mereka percaya tujuannya pasti bagus, segera mereka menurut dan melangkah maju satu tindak. Berbareng In Kek Si juga melangkah maju sambil memutar senjatanya tanpa peluang sedikitpun. Habis itu, setelah merasa pertahanan mereka tetap rapat dan kuat, lalu In Kek Si menyerukan kawan-kawannya melangkah maju lagi setindak. Baru sekarang Nimo Sing dan Xiao Xiang Chu melihat jelas bahwa lingkaran kepupungan mereka terhadap Xiao Leong Li sudah semakin ciut. Walaupun begitu mereka tika berani menyerang, melainkan cuma bertahan saja, mereka putar senjata dengan kencang hingga mirip tembok baja yang tak tertembuskan dan sebentar dua lantas mendesak maju lagi selangkah. Melihat musuh semakin mendesak maju, lama dua dirinya tentu akan tergencet mati di tengah, mau tak mau Xiao Leong Li harus bertindak, mendadak kedua pedangnya menusuk berulang-ulang, terdengar suara terang-tering yang ramai, setiap tusukannya selalu terbentur senjata lawan. Beberapa puluh kali ia menyerang dan selalu tertangkis oleh lawan, sementara itu ketiga orang itu telah melangkah maju pula. Xiao Leong Li menjadi rada tak sabar waktu ia melangkah mundur, terasa kakinya tersandung sesuatu dan tergeliat, untung Xiao Xiang Chu bertiga cuma bertahan saja dan tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyerang, kalau tidak tentu Xiao Leong Li bisa celaka. Di lantai banyak berserahkan senjata dua para tosu yang terjatuh tadi, karena kesandungnya itu, tiba-tiba timbul pikiran Xiao Satu Leong Li untuk memanfaatkan senjata itu untuk membobolkan pertahanan ketiga musuh. Karena pikiran itu, sedikit ia menggeser ke kanan, segera kaki kiri mencukil sebatang pedang yang jatuh di lantai itu, secepat kilat pedang itu menyamber ke arah Nimo Sing, menyusul kaki Xiao Leong Li yang lain mencukit pula dan sebatang pedang menyamber lagi ke muka Xiao Xiang Chu dan begitu seterusnya hingga belasan pedang diahamburkan ke arah lawan. Beberapa pedang yang menyamber tiba itu depit ditangkis Nimo Sing dan kawannya hingga terbang balik ke arah Xiao Leong Li, tapi sekali sampuk dengan pedangnya, pedang tak bertuan itu kembali menyamber ke arah Inkeksi. Begitulah terjadi hujan pedang, keruan Xiao Xiang Chu bertiga menjadi kelabakan, semula mereka masih dapat menyampuk dan menangkis pedang yang menyamber tiba, tapi makin lama, makin cepat datangnya pedang dua itu hingga mereka dibikin kerepotan. Suatu ketika Inkeksi sedang menangkis sebatang pedang yang menyelonong ke mukanya, tahu-tahu pedang yang lain menyamber tiba pula ke perutnya, supaya perutnya tidak tertembus, terpaksa Inkeksi melompat mundur ke samping, dan karena inilah pertahanan mereka lantas bobol, peluang itu segera digunakan oleh Xiao Leong Li untuk menyelinap ke ruangan belakang. Ginkang Xiao Leong Li jauh lebih tinggi daripada Xiao Xiang Chu bertiga, begitu dia sudah lepas dari rintangan, secepat terbang ia terus mengejar ke arah larinya Tio Chi Kang tadi. Seketika Xiao Xiang Chu bertiga masih sibuk melayani berpuluh senjata ik dihamburkan Xiao Leong Li tadi, sesudah senjata dua itu dipukul jatuh barulah mereka dapat berhenti. Sejenak kemudian dan belakang sana terdengar kumandangnya suara benturan senjata, dari suara menderingnya senjata itu jelas Xiao Leong Li telah kepergok Kim Lun Ho Atong dan sudah mulai bertempur. Sebenarnya ketiga orang itu sudah jari menghadapi Xiao Leong Li, kini mereka lantas mendapat angin lagi karena Kim Lun Ho Atong juga sudah tiba, segera LN Kek Si berseru, marilah kita susul ke sana. Segera ia mendahului berlari ke belakang disusul oleh Xiao Xiang Chu dan Nimo Sing serta para busu Mongol. Semua orang hanya pandang Xiao Leong Li sebagai musuh satu-satunya sehingga tidak menaruh perhatian lagi kepada para tosu Cho An Chin Kau, maka setelah semua musuh sudah pergi, Chi Peng, Chi Siang dan lain-lain lantas saling tolong melepaskan tali ikatan serta menjemput pedang masing-masing, berbondong-bondong merekap pun cepat menyusul ke belakang. Begitu rombongan Xiao Xiang Chu sampai di depan Giyok Hai Tong, tertampaklah bayangan roda berkelebatan dan cahaya pedang berseliweran, suara geraman Kim Lun Ho Atong terdengar menggelegar sedangkan Xiao Leong Li dengan baju putihnya tampak lemah gemulai, kedua orang sedang bertempur dalam jarak jauh. Sementara itu rombongan In Chi Peng juga sudah menyusul tiba, melihat mulut gua Giyok Si Tong sudah tersumbat batu, nasib kelima guru mereka tak diketahui, tentu saja mereka khawatir. Beramai-ramai mereka mendekati mulut gua, tapi mereka lantas dicegat oleh darba dan hotu, hanya beberapa gebrakan saja para Tosu Cho An Chin Kau itu sudah didesak mundur. Suhu, suhu. Baikah Hengka seru Chi Heng khawatir seakan-akan orang hendak menangis. Chi Peng pikir kepandayan kelima guru dan paman guru cukup lihai dan tidak mudah dikurung begitu saja oleh musuh, mungkin sekali semadi mereka sedang memuncak sehingga tidak sempat mengurus apa yang terjadi di luar gua ini, sekarang Chi Heng berteriak-teriak, jangan-jangan malah akan mengacaukan pikiran orang-orang tua itu. Maka cepat ia memberikan tanda kepada Ong Chi Heng agar jangan bersuara lagi. Chi Heng lantas menyadari hal itu, cepat ia membangunkan Song Teg Hong yang menggelepak di samping gua sana, melihat lukanya cukup parah, lekas ia memberi pertolongan seperlunya. Pertarungan Kim Lun Ho Atong dan Xiao Leong Li sedang berlangsung dengan sengitnya, namun Ho Atong tampak lebih banyak berjaga daripada menyerang, cuma setiap diserang beberapa kali ia pun balas menyerang satu kali, kelima rodanya yang berbeda dua daya tekanannya itu memaksa Xiao Leong Li tak berani terlalu mendekat. Melihat pertempuran dasyat itu, diam-diam Xiao 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 Ge Chu bertiga merasa kagum dan juga iri, mau tak mau mereka pun mengakui kalau Kim Lun Ho Atong memang pantas diangkat menjadi jago nomor satu, di negeri Mongol. Semula mereka bermaksud membantu Ho Atong, tapi demi teringat gelar jago nomor satu, karena rasa iri hati, seketika mereka tidak jadi membantu Ho Atong. Padahal meski tampaknya Ho Atong dapat balas menyerang dengan hebat, tapi sebenarnya dalam hati dia mengeluh. Xiao Xiao Leong Li seorang memainkan dua pedang ternyata lebih lihai daripada kalau dia main ganda bersama N.Y.O.K. Kim Lun Ho Atong adalah seorang tokoh berbakat ilmu sila yang sukar dicari bandingannya, sejak dia dikalahkan gabungan N.Y.O.K. dan Xiao Leong Li, senantiasa ia berusaha memecahkan kera mengatasi ilmu pedang kedua muda-mudi itu. Kebetulan di sini ia pergoki Xiao Leong Li dalam sendirian tanpa didampingi N.Y.O.K. Tentu saja ia bergirang, ia pikir jika Xiao Leong Li dibinasakan maka selanjutnya dia takkan ada tandingan lagi, siapa tahu setelah bergebrak barulah ia merasakan ilmu pedang Xiao Leong Li sendirian justru terlebih lihai daripada kalau dia main ganda bersama N.Y.O.K. Sebab itulah baru beberapa puluh juru saja keadaan Ho Atong sudah terdesak dan berulang-ulang hampir termakan oleh pedang lawan, terpaksa ia tak berani main. Timpuk dengan roda lagi, ia tarik kembali rodanya satu persatu sehingga akhirnya dia cuma berjaga diri saja dan tidak menyerang, serupa dengan Xiao Xiang Chu bertiga tadi. Pertarungan mereka semakin sengit dan cepat luar biasa, sekalipun tokoh-tokoh macam Xiao Xiang Chu, In Kek Si dan lain-lain juga sukar mengikutinya. Di tengah bayangan putih dan kelebat cahaya beraneka warna kelima roda Kim Lun Ho Atong itu, sekonyong-konyong Nimo Sing merasa mukanya sakit sedikit seperti digigit nyamuk, ia terkejut dan coba meraba muka sendiri, terasa tidak apa-apa, tapi pada jari tangan yang meraba itu ada setitik darah segar ia melengak, segera dilihatnya pula badan LN Kek Si juga terciprat dua-tiga titik darah, baru sekarang ia tahu di antara kedua orang yang sedang bertempur itu ada yang terluka. Selang tak lama pakaian Xiao Liang liang putih itu tampak penuh oleh bintik dua merah darah sehingga seperti lukisan di atas kain sutra putih. Hah, perempuan siluman itu sudah terluka, ojar Nimo Sing dengan gembira. Di antara berkelebatnya sinar pedang segera terdengar pula suara geraman Ho Atong yang tertahan. Xiao Xiang Chu lantas menanggapi ucapan Nimo Sing tadi, tidak, Hwa Xiao Gede itu yang terluka. Setelah berpikir, Nimo Sing percaya ucapan Xiao Xiang Chu itu memang tidak salah, darah segar itu memang terciprat dari tubuh Ho Atong ke baju Xiao Liang li. Ia menjadi khawatir kalau Ho Atong sampai terbunuh, tentu sukar lagi untuk mengatasi Xiao Liang li. Cepat ia berseru, LN Heng dan Xiao Heng, dari kita maju sekalian, sambil memutar senjata ular besi perlahan-lahan ia lantas rak runduk ke belakang Xiao Liang li. Melihat gelagat jelek, mau tak mau Xiao Xiang Chu dan In Kik Si harus bertindak juga, segera mereka pun menerjang maju dari kanan dan kiri. Keadaan lantas berubah seketika, betapapun tinggi kepandayan Xiao Liang li juga tidak dapat menahan serentak keempat tokoh kelas wahid itu, sekalipun yang menghadapi mereka adalah Chiu Pek Tong, Ui Yok Su atau Kwe E Ching juga sukar seorang melawan empat tokoh sehebat itu. Ho Atong sudah terluka dua kali, tapi tidak mengenai tempat yang mematikan apalagi sekarang kedatangan bala bantuan, hatinya menjadi lega dan serangannya segera bertambah gencar, kalau tadi dia cuma bertahan saja, sekarang ia berebut menyerang bersama ketiga kawannya. Pertarungan dasyat ini membuat para Tosu Cho An Chin Kau dan kawanan busu Mongol ikut berdebar, beratus pasang metu sama tertuju ke tengah kalangan tempur. Pada saat itulah mendadak terdengar suara gemuruh yang dasyat disertai berhamburnya batu pasir dan debu, berpuluh potong batu besar yang tadinya menyumbat mulut gua Gio Haitong itu telah runtuh, lima Tosu berjubah kuning tampak melangkah keluar dari gua, mereka adalah KH U Juki berlima. Dengan girang enci peng, licis yang dan lain lantas memapak maju dan berseru, suhu. Darba dan Hotu terkejut, mulut gua itu tersumbat batu besar sebanyak itu, mengapa bisa dibobolkan seketika. Cepat mereka menerjang maju dengan senjata masing-masing. Mendadak KH U Juki berlima mengelak ke samping, serentak sepuluh tangan mereka bergerak dan menahan di punggung Darba dan Hotu, begitu terpegang terus didorong, kontan kedua orang itu dilemparkan ke dalam Gio Haitong. Padahal kepandaian Darba dan Hotu seimbang dengan Hek Taitong dan Lo Juhian, walaupun lebih rendah daripada KH U Juki dan Ong Ju, tapi juga tidak kecundang hanya dalam satu kali gebrak saja. Rupanya selama kelima tokoh Cho An Chin Kau itu bertapa di dalam Gio Haitong untuk mencari ilmu Kero mengalahkan Gio Kli Sim Keng dari Kobong Pei. Selama itu mereka harus memeras otak dan merenungkan titik-titik kelemahan ilmu silat Kobong Pei itu, namun apa yang pernah mereka lihat dari permainan N.I.O. Kodensiao, Li Yong, Li itu ternyata teramat hebat, setiap jurusnya seakan-akan merupakan maut bagi ilmu silat Cho An Chin Pei, jadi tidak mungkin ditemukan lubang kelemahannya. Tapi akhirnya KH U Juki menemukan satu jalan, kalau kalah dalam hal kebagusan jurus serangan, kelemahan ini harus ditambah dengan tenaga gabungan lima orang. Maka langkah pertama yang mereka latih adalah Kero menyerang musuh secara serentak dengan tenaga gabungan mereka. Karena menyadari di antara anak murid Cho An Chin Kau sekarang tiada tokoh yang menonjol, hanya dengan tenaga orang banyaklah mungkin bisa bertahan, maka selama lebih. Sebulan ini mereka berhasil menciptakan satu jurus yang disebut Tek Jon Hui Hei, beratus sungai mengalir ke laut. Waktu Kim Lun Ho Atong bersama kawanan busu Mongol menyumbat gua, jurus Tek Jon Hui Hei itu sedang terlatih sampai titik yang menentukan dalam keadaan begitu sedikitpun pikiran mereka tidak boleh terpencar, karena itulah meski tahu jelas musuh sedang menyerang, terpaksa mereka tidak menggubris. Baru sesudah latihan mereka telah sampai pada puncaknya, segala sesuatu sudah lancar, mendadak barulah mereka membobol mulut gua dan keluar, cuma sayang, karena terburu-buru menghadapi musuh, kekuatan ilmu mereka itu baru mencapai delapan bagian saja, walaupun begitu juga darba dan hotu tidak dapat menahannya, mereka kena dilemparkan ke dalam gua dan terbanting semaput. Waktu K.H.U. Juki memandang ke sana, tertampak Kim Lun Ho Atong berempat sedang mengerubuti Xiao Leong Li. Hanya sebentar saja mereka mengikuti pertarungan itu, segera mereka saling pandang dengan wajah pucat dan semangat lesu, pikir mereka, sungguh celaka, kiranya ilmu silat kobong pei sedemikian bagusnya, untuk mengalahkannya jelas tiada harapan selama hidup ini. Kepandayan Kim Lun Ho Atong berempat jauh lebih tinggi daripada kelima tokoh utama Cho An Chin Kau ini, menurut penilaian K.H.U. Juki, kalau mendiang gurunya masih hidup tentu dapat mengungguli mereka, Ciu Susiok, maksudnya Ciu Pek Tong, mungkin juga lebih tinggi setingkat daripada mereka, tapi kalau sekaligus dikeroyok empat orang ini, besar kemungkinan juga sukar menandingi mereka. Dalam pada itu pertarungan di tengah kalangan telah berubah lagi keadaannya, Siao Leong Li terus menyerang, tapi Kim I Un Ho Atong berempat bertahan dengan rapat dan jarang balas menyerang, namun setindak demi setindak mereka terus mendesak maju sehingga semakin tidak menguntungkan Siao Leong I.I. Beberapa kali Siao Leong I bermaksud menjebol kepungan musuh, namun penjagaan Ho Atong berempat sangat rapat, setiap kali selalu dipaksa mundur lagi, ia menyadari gelagat jelek, apalagi tenaga sendiri juga semakin berkurang setelah bertempur sekian lama, sedangkan K.H.U. Juki berlima dilihatnya juga sudah berada di samping, kini di sekelilingnya adalah musuh semua, sedangkan ia cuma sendirian, jiwanya mungkin akan melayang di tempat orang Chuan Chin Kau ini. Dalam keadaan demikian tiba-tiba terpikir olehnya, begini sudah nasibku, biarpun mati juga tidak perlu disayangkan lagi, cuma, cuma dekat ajalku ini betapapun aku ingin dapat melihat muka Koji untuk penghabisan kalinya. Dimanakah dia saat ini? Ah, besar kemungkinan dia sedang bermesera dua-an dengan nona K.W.E., mereka tentu sedang dimabuk cinta, bisa jadi mereka sudah menikah, sebagai pengantin baru mana dia ingat kepada perempuan bernasib malang yang sedang dikerubut orang ini. Akan tetapi. Ah, tidak, tidak. Koji pasti takkan begitu, sekalipun dia sudah menikah dengan nona K.W.E. juga pasti takkan melupakan Daku, asalkan aku dapat bertemu sekali lagi dengan dia, ya, asal dapat bertemu sekali lagi dengan dia. Ketika dia meninggalkan siang yang dahulu, dia sudah bertekad akan menemui N.Y.O.K.O. lagi, tapi pada detik yang menentukan mati hidupnya sekarang ini hatinya semakin rindu kepada N.Y.O.K.O., dan begitu hatinya memikirkan N.Y.O.K.O., seketika daya tempurnya menjadi lemah malah, mestinya dia dapat memainkan dua pedang dengan K.W.E. yang berlainan dengan kedua tangan, sekarang pikirannya terganggu, permainan ilmu pedangnya menjadi rada kacau. Melihat perubahan serangan S.Y.O.L.I. itu, semula Kim Lun Hoatong mengirasi nona sengaja hendak menjebaknya. Tapi setelah beberapa jurus lagi dan tampaknya S.Y.O.L.I. tidak menyadari kelemahannya sendiri itu, segera Hoatong melangkah maju, roda perak digunakan menjaga diri dan roda emas di tangan kanan terus menghantam ke batang pedang S.Y.O.L.I. Yong Li, terdengarlah suara terang yang keras, tau-tau pedang kiri S.Y.O.N.A. menjelat ke udara dan patah menjadi dua. Sungguh di luar dugaan Hoatong bahwa serangan percobaannya ini membawa hasil, menyusul roda perak di tangan lain terus mengepruk lagi ke depan, dalam kagetnya lekas-lekas S.Y.O.L.I. menenangkan diri seret-seret-seret, kontan ia balas menusuk tiga kali, tapi sekarang ia hanya menggunakan pedang tunggal, ilmu pedangnya sudah bukan lagi tandingan Kim Lun Hoatong. Tentu saja keadaan ini dapat dilihat oleh S.Y.O.S. yang cu bertiga, serentak tiga macam senjata mereka pun menyerang sekaligus. S.Y.O.L.I. hanya tersenyum hambar saja, kini dia tidak berusaha melawan lagi, sekilas dilihatnya di sebelah sana ada tertumbuhan bunga mawar yang sedang mekar dengan indahnya, tiba-tiba terkekang olehnya dia bersama N.Y.O.K.O. berlatih G.O.I. simpeng di semak-semak bunga dahulu, katanya di dalam hati, kalau aku tidak dapat bertemu lagi dengan Koji, biarlah sebelum matiku kenangkan dia di dalam hati saja. Karena itu air mukanya berubah menjadi lembut, seketika ia tenggelam dalam lamunannya dengan tersenyum simpul. Dengan kepungan mereka yang semakin ciut, sekali serang mestinya Hoatong berempat dapat membinasakan S.Y.O.L.I. tapi mendadak mereka melihat sikap S.Y.O.N.A. sangat aneh, seperti lupa menghadapi musuh, geruan Hoatong berempat terkesiap heran dan mengira lawan memasang sesuatu perangkap, ketika itu senjata mereka sudah terangkat dan seketika terhenti di tengah jalan, tapi sesudah merandek sejenak, segera ular besi Nimo Sing menghantam pula ke depan. Sekonyong-konyong Nimo Sing merasa angin menyambar dari samping, ada orang menusukan pedangnya, cepat ia membaliki ular besinya untuk menangkis, tapi mengenai tempat kosong, tahu-tahu sesosok bayangan menyelingap lewat, kiranya N.C.Peng telah melompat ke depan S.Y.O.L.I. serta menyodorkan pedangnya yang dipegang terbalik, jadi garan pedang dia sodorkan ke tangan S.Y.O.N.A. saat itu S.Y.O.L.I. seperti orang linglung yang memandang tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak kerungu, pertarungan sengit tadi sudah tak dipedulikan lagi, ketika mendadak terasa tangannya berpegang pedang lagi, sekenanya ia lantas menggenggamnya. Melihat N.C.Peng mendadak menerobos ke tengah pertempuran antara kelima tokoh kelas wanit itu, tindakan ini sama saja seperti mencari kematian. Keruan para Tosu Coan Cinkasama menjerit khawatir. Dari gerakan tubuh C.Peng segera huatong tahu ilmu silatnya tidak tinggi, dia tidak ingin menjelakainya, segera ia menyodok bahu orang dengan sikunya hingga C.Peng. terdorong ke pinggir. Menyusul rodanya terus magepluk pula ke muka S.O.L.I. C.Peng tergetar ke samping, tapi ia menjadi khawatir melihat S.O.L.I. yang inglung itu terancam oleh hantaman roda Kim Lun Hoatong, kalau saja kena pastin ona itu hancur binasa. Tanpa pikir lagi ia lantas menubruk maju dan berseru. Awas, nona liong ia mengadang di depannya dan menggunakan punggung sendiri untuk menyambut hantaman roda Hoatong itu. Betapa dasyatnya hantaman roda Hoatong itu tidak perlu dijelaskan lagi, mana C.Peng sanggup menahannya? Belang, seketika tubuhnya terhuyung ke depan S.O.L.I. masih termangu-mangu sambil memegangi pedang yang disodorkan C.Peng tadi, maka C.Peng yang menyelonong, ke depan itu tepat menubruk ke ujung pedang itu sehingga menancap di dadanya. S.O.L.I. L.I. kaget, baru sekarang dia sadar bahwa jiwanya telah diselamatkan oleh C.Peng, di likatnya punggung C.Peng terkena hantaman roda, dada tertusuk pedang pula, semuanya tempat yang mematikan, sesaat itu rasa dendam kesumatnya yang memenuhi dada serentak berubah menjadi rasa kasihan, katanya dengan suara tersebut, perlu apa kau bertindak begini? Jiwa In C.Peng sudah hampir tamat, ia menjadi kegirangan luar biasa ketika mendengar kata, perlu apa kau bertindak demikian yang diucapkan S.O.L.I. itu, dengan suara lemah ia menjawab, Nona Leong, aku bersalah kepadamu, dosaku tak terampunkan, apakah kau dapat memaafkan diriku? S.O.L.I. L.I. melenggong sejenak, teringat apa yang dibicarakan antara C.Peng dan C.Peng di tempat K.W.E. C.Peng itu, sekilas timbul pikirannya, sebabnya Ko Ji hendak meninggalkan aku dan bertekad menikah dengan Nona K.W.E., tentu disebabkan dia mengetahui aku pernah denodai oleh Tosu ini. Teringat akan hal ini, dari rasa kasehannya tadi seketika berubah menjadi dendam dan benci, rasa gusarnya lantas memuncak lagi, tanpa bicara pedangnya terus menikam ke dada C.Peng. K.H.U. Juki menyaksikan C.Peng tertusuk pedang S.O.L.I. tapi ia tak sempat menolongnya, sekarang dilihatnya S.O.L.I. menusuk muridnya itu untuk kedua kalinya, tanpa pikir ia terus melompat maju tangan kiri menyempuk pergelangan tangan S.I.Nona yang sedang menusuk itu, tangan lain terus mencengkeram ke mukanya pula. Karena tidak terduga tangan S.O.L.I. tersampuk sehingga pedangnya mencelat ke samping, tapi betapa cepatnya, belum pedang jatuh ke tanah sudah dapat disambernya kembali, berbareng itu ia pun dapat mengelakan serangan K.H.U. Juki, pada saat lain pedangnya juga lantas mengancam dada K.H.U. Juki. Pada saat itu juga terdengar N.C.Peng menjerit keras, lalu roboh dengan dada berlumuran darah. Sementara itu pedang S.O.L.I. yang lain juga lantas menusuk ke perut K.H.U. Juki. Sekaligus diserang dengan dua pedang, betapapun hebat kepandaian K.H.U. Juki juga kerepotan dan sukar menangkisnya. Syukur Ong Juit dan lain-lain lantai menubruk. Maju untuk membantu, dengan demikian Kim Lun Hoatong berempat berbalik terdesak keluar kalangan. Semula Hoatong rada heran melihat tokoh-tokoh Coan Chin Kau itu melabrak Syao Leong Li, tapi mengingat hal ini sangat menguntungkan pihaknya, segera ia memberi tanda kepada kawan-kawannya, mereka sama mundur untuk menyaksikan pertarungan sengit itu. Betapapun hebat kepandaian kelima tokoh Coan Chin Pei itu ternyata tidak lebih lihai daripada ilmu pedang Syao Leong Li, jurus P.H.U. Hasil pemikiran mereka selama sebulan ini ternyata tidak sempat dikeluarkan mereka sebaliknya dalam sekejap saja Hek Taitong dan Lo Juhian malah kena dilukai, namun mereka masih terus bertempur mati-matian. Sejenak kemudian, Kret Bahu San Put Ji juga terluka oleh pedang Syao Leong I.I., habis itu malahan Matu Kiri Ong Jurit juga kena dilukai. Lima tokoh Coan Chin Pei kini sudah terluka empat, kalah menang sudah jelas kelihatan. Dengan tertawa Kim Lun Hoatong lantas berseru, para Tuheng silakan mundur saja, biar ku bereskan Suyat Pili, perempuan siluman cilik, ini. Segera Hoatong memberi tanda kepada kawannya, serentak mereka mengerubut maju dengan senjata masing-masing. Maka jadilah kini sembilan tokoh terkemuka mengeroyok seorang nona jelita. Begitu Hoatong berempat maju, segera K.H.U. Juki berlima terlepas dan tekanan pedang Syao Leong Li, sambil berteriak mereka lantas berdiri sejajar sambil tangan berpegangan tangan, tenaga lima orang lantas dipersatukan untuk menggunakan jurus Pek John Hui He itu. Jurus serangan ini memang lain daripada lain kekuatannya, cepat Syao Leong Li mengegos ke samping, bilang, debu pasir bertebaran kiranya serangan Coan Chin Gou Chu, lima tokoh Coan Chin, itu telah mengenai Nimo Sing sehingga terjungkal. Sebagai mana diketahui, kedua kaki Nimo Sing buntung dan berdiri dengan tongkat menyerupai kaki palsu, dengan sendirinya bagian kaki itu tidak kuat dan tidak tahan oleh hantaman keras itu, untung dia sempat mengelakkan tenaga pukulan dasyat itu, meski terbanting jatuh, tapi tidak sampai terluka, segera ia dapat melompat bangun di Anberkaukauk murka, segera ular besinya mengeperuk ke kepala Long Juhian, seketika terjadi pula pertempuran sengit. Melihat Nimo Sing bertempur dengan Coan Chin Gou Chu, segera kesempatan itu hendak digunakan Syao Leong Li untuk angkat kaki. Tapi sebelum ia melangkah pergi, tiba-tiba Kim Iun Hoa Tong telah mengadangnya sambil berseru, Saudara Sing, hadapi Syao Yeo Li ini lebih penting. Namun Nimo Sing sudah murka, teriakan Hoa Tong itu tak digubrisnya, ular besinya berputar lebih kencang serangannya seia fu ditujukan kepada Coan Chin Gou Chu. Karena perubahan keadaan ini, kedua pedang Syao Leong Li sempat melancarkan serangan, beberapa kali terhadap Kim Lun Hoa Tong, sendirian Hoa Tong bukan tandingan Nona, terpaksa ia mundur dua tiga tindak. Pada saat itulah mendadak Syao Leong Li menjerit tajam dengan wajah pucat, kedua pedangnya lantas terlepas jatuh pula ke tanah sambil memandang terkesima ke arah semak-semak bunga mawar di sebelah sana, mulutnya berkomat kamit, Ko Ji. Apakah betul kau, Ko Ji? Hampir bersamaan saatnya roda emas Kim Un Hoa Tong juga menghantam dari depan, sedangkan jurus Pek John Hui Hei yang dikerahkan Coan Chin Gou Chu juga menghantam dari belakang serangan tokoh-tokoh Coan Chin Pei ini sebenarnya ditujukan kepada Nimo Sing, tapi si Hindu cebol ini rupanya sudah kapok dan tak berani menangkisnya, cepat ia mengelak sehingga tenaga pukulan dasyat itu hampir seluruhnya mengenai punggung Syao Leong Li. Ternyata Syao Leong Li seperti orang linglung saja sama sekali ia tidak berusaha menghindar jadinya punggung terkena pukulan dasyat, dada juga terhantam roda, tubuh lemah Lung Lai seorang nona jelita sekaligus menerima gencetan dua tenaga dasyat namun begitu pandangannya masih saja tetap terarah ke semak-semak bunga mawar sana, dalam sekejap itu pikirannya melayang dan jiwanya terguncang, gencetan dua tenaga raksasa itu seakan-akan tak dirasakan olehnya. Karena terpengaruh oleh sorot metusi nona tanpa terasa semua orang juga berpaling ke arah semak-semak bunga mawar dan ingin tahu keandahan apa yang menarik perhatian Syao Leong Li sehingga tidak menghiraukan jiwanya sendiri. Dan baru saja semua orang berpaling, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang berkelebat dari semak-semak sana menerobos ke tengah-tengah Kim Lun Ho Atong dan Cho An Chin Go Chu. Terang pedang dibuang ke tanah, tangan orang itu melayang ke semak-semak sana dan duduk di bawah pohon, di tepi semak-semak bunga mawar sambil memeluk Syao Leong Li. Orang ini ternyata betul kayaoko adanya. Syao Leong Li tertawa manis tapi air matel lantas berlinang, katanya, Oh, Koji, betulkah kau ini? Bukan sedang mimpi? N.I.O. Ko menunduk kepalanya dan mencium pipi si nona, lalu menjawab dengan suara halus, Bukan, bukan mimpi. Bukankah kau berada dalam pelukanku ketika melihat baju si nona berlepotan darah? Ia menjadi terkejut dan berseru khawatir, Hi, lu kamu parah tidak? Setelah terkena hantaman dasyat dari muka belakang, Ketika mendadak melihat N.I.O. Ko muncul di situ, Syao Leong Li lupa rasa sakitnya, Tapi sekarang lantas terasa isi perutnya seakan-akan berjungkir balik, Ia merangkul kencang leher N.I.O. Ko dan berkata, Aku, aku. Saking sakitnya ia tidak. Sanggup melanjutkan lagi. Melihat keadaan begitu, N.I.O. Ko merasa ikut menderita, Dengan suara pelahan ia berkata, Kokoh, Kedatanganku ini ternyata terlambat sedikit. Tidak, Tidak, Kau datang tepat pada waktunya, Ujar Syao Leong Li lemah. Tadinya ku kira selama hidup ini tak dapat bertemu lagi dengan engkau. Sekonyong-konyong ia merasa menggigil, Lapat-lapat terasa sukma seakan-akan meninggalkan raganya, Tangannya yang merangkul N.I.O. Ko perlahan-lahan juga melemah, Katanya pula dengan lirih Koji, Peluklah aku. N.I.O. Ko mengencangkan tangan kirinya dan mendekap Syao Leong Li di depan dadanya, Macam-macam pikiran berkecamuk air mata pun bercucuran dan menetes di atas pipi si nona. Ku ingin kau mendekap aku, Memeluk dengan kedua tanganmu pinta Syao Leong Li. Tapi segera dilihatnya lengan baju kanan anak muda itu kempis tak berisi, Keadaannya luar biasa, Seketika ia menjerit kaget, Hi, Koji kenapa lengan kanan lu? N.I.O. Ko menggeleng dengan tersenyum getir, Jawabnya dengan lirih, Jangan pikirkan diriku, Lekas pejamkan matamu dan jangan menggunakan tenaga, Biar ku bantu menyembuhkan lukamu. Tidak jawab Syao Leong Li. Kenapa lengan kananmu itu? Mengapa tidak ada lagi? Mengapa? Meski jiwanya sendiri sedang bergulat dengan maut, Tapi sedikitpun ia tidak memikirkannya dan justru ingin tahu sebab apa N.I.O. Ko kehilangan sebelah lengannya, Soalnya dalam hatinya anak muda yang cakap ini betapapun jauh lebih penting daripada dirinya sendiri, Segenap pikiran dan perhatiannya dicurahkan untuk menjaga kepentingannya. Hal ini sudah terjadi sejak mereka tinggal bersama di kuburan kuno itu, Cuma waktu itu Syao Leong Li tidak menyadari bahwa inilah cinta kasih, N.I.O. Ko sendiri juga tidak tahu. Mereka merasa kasih sayang antara mereka itu adalah kewajiban yang layak antara guru dan murid. Jadi sebenarnya keduanya sudah lama cinta mencintai di luar tahu mereka sendiri. Maka sekarang setelah mereka menyadari betapa cinta kasih antara mereka, Betapapun mereka tidak ingin hidup sendirian tanpa didampingi kekasihnya, Jiwa kekasih menjadi beribu kali lebih penting daripada jiwa sendiri. Bagi Syao Leong Li, Sebelah lengan N.I.O. Ko itu jauh lebih penting daripada soal jiwanya masih dapat hidup atau tidak, Sebab itulah ia berkeras ingin tahu. Dengan pelahan ia meraba lengan baju anak muda itu, Dengan pelahan, dan benar saja di dalam lengan baju memang kosong tak berisi. Seketika ia melupakan keadaan sendiri yang parah itu, Hatinya penuh rasa kasih sayang dan haru, Dengan suara lembut ia berkata, Oh, kau ji yang malang. Apakah sudah lama kehilangan lenganmu ini? Apakah sekarang masih sakit? N.I.O. Ko menggeleng dan menjawab, Sudah tidak sakit lagi. Asalkan ku dapat bertemu lagi dengan engkau dan takkan berpisah selamanya dengan kau, Apa artinya kehilangan sebelah lengan bagiku? Bukankah dengan lengan kiri saja aku pun dapat memeluk kau? Siao Leong Li tersenyum kecil, Ia merasa ucapan N.I.O. Ko sangat tepat, Berbaring dalam pangkuan anak muda itu, Meski hanya lengan kiri saja yang merangkulnya juga terasa puas dan bahagia, Tadinya dia cuma berharap sebelum ajalnya dapat bertemu sekali lagi dengan N.I.O. Ko, Sekarang keinginannya itu sudah terkabul, Bahkan saling mendekap, Sungguh bahagia melebih harapannya. Di sebelah lain Kim Lunh Patong, Siao Xiang Chu, In Kek Si, Nimo Sing, Cho An Chin Go Chu, Para Tosu dan kawanan busu Mongol, Semuanya terdiam dan melongo memandangi sepasang kekasih ini, Sesaat itu tiada seorang pun yang ingin menyerang mereka, Atau boleh dikatakan juga tiada seorang pun yang berani menyerang mereka. Meski dirubung oleh orang sebanyak itu, Tapi bagi N.I.O. Ko dan Siao Iyong Has seakan-akan dunia ini mereka punya dan tiada orang lain di sekitar mereka. Cinta sejati, cinta yang murni, cinta yang mencapai puncaknya, bukan saja kaya miskin, Pangkat atau hidup mewah sama sekali tak terpikir oleh mereka, bahkan mati atau hidup juga bukan soal bagi-bagi mereka. Kalau N.I.O. Ko dan Siao Iyong Li tidak memikirkan soal memati atau hidup lagi, Maka biarpun semua tokoh di sekelilingnya itu menyerang serentak, Bagi mereka juga tidak lebih hanya mati belaka dan seorang hanya mati sekali. Sudah tentu Kim Iun Ho Atong dan lain-lain tidak takut kepada N.I.O. Ko berdua, Mereka cuma merasa heran dan luar biasa, jelas Siao Iyong Iyong terluka parah sebelah lengan N.I.O. Ko sudah buntung, Mereka pasti takkan sanggup melawan lagi, Tapi kedua muda-mudi itu sedang asik masuk di buai cinta dengan sendirinya timbul semacam hawa keangkeran yang membuat orang lain, Tak berani menindaknya secara sembarangan. Akhirnya Siao Iyong Li bertanya pula, Sebab apakah lenganmu buntung? Lekas katakan padaku. Apa yang menyebabkan buntungnya lengan kanan N.I.O. Ko itu? Dapatkah jiwa Siao Iyong Li diselamatkan dan dengan kera bagaimana N.I.O. Ko mengalahkan musuh-musuhnya? Bacalah jilid ke-40.